Bab 796 Tuan Muda Daerah Pedang Surgawi Yang Perkasa Oh, jadi itu adalah kuno-kuno, petik 2. Sama seperti mereka berempat naik ke udara, mereka mendengar suara yang jelas dan cerah keluar dari kanan mereka. Seorang pria muda yang tampak berpakaian hijau muncul. Dia bertubuh rata-rata dan penampilannya biasa-biasa saja, dapat dikatakan bahwa pria ini tidak memiliki satu ciri pun. Aura kekuatannya yang mendalam menempatkannya pada tahap terakhir dari alam mendalam tyran, tetapi bahkan di istana samudera agung ini yang dipenuhi dengan orang-orang yang kuat, wajahnya masih dipenuhi dengan kebanggaan dan keangkuhan yang tak terkendali. Dia dengan tergesa-gesa naik ke udara dan terbang ke arah mereka. Dia tiba di depan Master Spiritual Biru Kuno ketika dia menangkupkan tangannya dan menyapanya, junior ini menyapa anda. Petik 2. Ah, jadi itu adalah Master Pedang Muda. Tuan Spiritual Biru Kuno memberikan anggukan yang tidak terlihat saat dia menjawab dengan suara kagum, aku belum melihatmu hanya dalam sedikit lebih dari satu dekade, tetapi kultivasi dari Master Pedang Muda telah benar-benar meningkat sejauh ini. Ayahmu yang terhormat pasti harus puas dengan kemajuanmu. Petik 2. Tiga kata, Tuan Pedang Muda, menyebabkan alis Yun Che dan Xia Yuan Ba berkedut. Tuan Muda dari daerah Pedang Surgawi yang perkasa. Suanyuan Wendau. Hahaha, pria muda itu hanya tertawa lebar sebelum menjawab, pujian dari senior Ancien Blue menyebabkan junior ini merasa sangat malu. Dibandingkan dengan muridmu junior Brudersia, kultivasi junior seperti cahaya lemah kunang-kunang terhadap cahaya bulan yang bercahaya. Bahkan tidak layak disebut. Petik 2. Meskipun kata-katanya sederhana dan mencela diri sendiri, nadanya masih dipenuhi dengan kesombongan yang angkuh. Matanya menyapu Yun Che, Xia Yuan Ba dan Feng Suir dan senyumnya semakin dalam, Xia Yuan Ba dari Absolute Monarch Sanctuary, Putri Salju dari Sekte Phoenix Sekte dan Yun Che dari Frozen Cloud Asgard. Nama Anda telah mengguncang benua langit yang mendalam dan Anda secara terbuka diakui sebagai tiga orang terkuat dari generasi muda. Suanyuan Wendau yang rendah hati dari daerah Pedang Surgawi yang perkasa ini telah lama terpesona oleh kalian bertiga dan saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan dapat melihat kalian semua pada saat yang sama hari ini. Ini benar-benar hari keberuntunganku. Petik 2. Xia Yuan Ba bering sut maju dan dia akan berbasa-basi dengan Suanyuan Wendau, tapi seolah-olah Suanyuan Wendau tidak melihat tindakannya. Matanya tetap tertuju pada Feng Suir ketika dia berkata dengan sikap mementingkan diri sendiri, saya terutama mendengar bahwa Putri Salju tidak hanya memiliki bakat yang mengejutkan tetapi kecantikannya juga mampu membawa kejatuhan negara, memiliki gelar tersebut. Dari, kecantikan nomor satu di benua langit yang mendalam. Agar fitur surgawi Anda disembunyikan hanya dengan kain kasa, untuk sepotong kain untuk menahan kecemerlangan seperti itu, itu benar-benar hal yang disesalkan. Apakah mungkin bagi Anda untuk melakukan saya kehormatan mengizinkan saya untuk menyaksikan wajah cantik dari kecantikan nomor satu di benua langit yang mendalam? Ketika sampai pada penanaman kekuatan yang mendalam, salah satu dari tiga sahabat Yun Che jauh lebih kuat dari Suanyuan Wendau. Namun, Suanyuan Wendau tidak sedikitpun menghormati salah satu dari mereka. Yang mengejutkan, dia berperilaku seolah perilakunya hanya wajar dan tidak ada yang luar biasa. Karena dia adalah putra Suanyuan Wendian, master pedang muda dari wilayah pedang surgawi yang perkasa, pemimpin masa depan dari Tanah Suci. Jika dia hanya sombong dan sombong, itu masih bisa diabaikan karena statusnya yang ditinggikan. Tapi sikapnya dan cara dia berbicara dengan Feng Suir jelas tidak sopan. Dan sikapnya bahkan tampak diwarnai oleh penghinaan dan provokasi. Master spiritual alis biru kuno berkedut ketika dia berbalik ke samping tetapi dia tidak berbicara. Selain Absolute Monarch Sanctuary, tiga secret grounds lainnya, Supreme Ocean Palace, Sun Moon Divine Hall, dan daerah pedang surgawi yang perkasa, semua memiliki tuan muda mereka sendiri. Di antara ketiga tuan muda ini, Suanyuan Wendau memiliki kelihayan yang paling tinggi dan juga yang paling sulit dijabarkan. Sama seperti ayahnya, Suanyuan Wendian. Namun, dia yakin bahwa dengan kemampuan Yun Che, dia akan dapat dengan mudah menghadapi provokasi Suanyuan Wendau. Alis Xia Yuanba melonjak dan sepertinya kemarahannya telah dipicu. Jika ada orang lain yang menemaninya, dia hampir tidak akan terganggu untuk memperhatikan Suanyuan Wendau ini. Tapi karena dia juga sepertinya mengincar Yun Che dan Feng Suir, amarahnya praktis melesat ke atap hanya dalam sekejap. Dia tidak peduli apakah Suanyuan Wendau ini adalah master pedang muda atau apapun. Feng Suir menjawab dengan suara tenang dan lembut, wajah Suir sekilas dan sementara, itu tidak akan menyenangkan Anda untuk melihatnya. Itu akan sangat mengecewakan Tuan Pedang Muda. Petik 2 Tentu saja Suir saya memiliki wajah yang dapat menyebabkan kejatuhan bangsa-bangsa. Sama seperti Feng Suir berhenti berbicara, Yun Che mulai berbicara dengan tenang dan jelas. Dia menyilangkan kedua tangan di dadanya dan meskipun dia berbicara dengan Suanyuan Wendau, mata Yun Che tertuju ke tanah saat dia menolak untuk bahkan menatapnya. Hanya saja jika Anda benar-benar ingin melihatnya, maka rendah hati ini satu hanya memiliki satu kata untuk Anda. Petik 2 Oh, Suanyuan Wendau bertanya dengan nada ingin tahu, apa saran yang diberikan Asgert Master Yun untuk saya. Mata Yun Che masih tertuju ke tanah saat mulutnya melengkung ke senyum yang bukan senyum. Suaranya sedingin dan sejelas air. Enyahlah. Satu kata itu menyebabkan kocokan ekor kuda di tangan spiritual Master Blue Kuno bergetar sedikit sementara Feng Suir dan Xia Yuanba hampir melompat kaget. Hahaha, Suanyuan Wendau tertegun sejenak tetapi dia tidak menjadi marah malah dia mulai tertawa keras. Aku sudah lama mendengar bahwa Asgert Master Yun adalah orang yang kesombongannya mencapai langit dan yang tidak takut pada apapun di bawah mereka. Bahkan wilayah Pedang Surgawi yang perkasa tidak berarti baginya. Sekarang setelah saya bertemu langsung dengan Anda, saya melihat bahwa semua rumor itu memang benar. Tidak heran dua tua-tua daerah Pedang Surgawi perkasa saya secara menyedihkan terbalik-terbalik oleh Asgert Master Yun. Saya bahkan mendengar bahwa putri kesayangan Penatua ke-9 kita hampir mati di tangan Anda. Petik 2 Heh, Yun Che tertawa dingin dan rendah sebelum menjawab, Karena kamu tahu semua ini, lalu mengapa kamu belum melakukan pendakian? Tidak ada jaminan bahwa saya tidak akan mengubur Anda di sini dan sekarang. Ekspresi Suanyuan Wendau akhirnya mengalami perubahan kecil. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa kata-kata Yun Che bukan intimidasi murni atau keberanian, tetapi mereka benar-benar menunjukkan bahwa ada kemungkinan bahwa dia akan membunuhnya di sini dan sekarang. Diberi kekuatan Yun Che, membunuhnya akan semudah meremas semut. Meskipun Suanyuan Wendian telah memperingatkannya untuk tidak melakukan kontak dengan Yun Che sebelum konferensi pedang iblis dimulai dan untuk tidak memberinya alasan untuk merasa curiga, saat dia melihat Yun Che, dia tidak bisa menahan keinginan untuk memamerkan kekuatannya dan prestise sebagai tuan pedang muda dari wilayah pedang surgawi yang perkasa. Setengah dari itu karena dia mengasihani Yun Che yang akan menjadi mainan mereka dan separuhnya lagi sehingga dia bisa melihat fitur sebenarnya dari Feng Suir, orang yang dikatakan sebagai kecantikan nomor satu di dunia. Benua langit yang mendalam. Tapi Suanyuan Wendau telah melupakan satu hal penting dari semua rumor yang menggambarkan Yun Che, karena apa yang semua rumor katakan tentang dia adalah bahwa dia adalah orang gila yang mampu melakukan apa saja. Membunuh tuan muda dari daerah pedang surgawi yang perkasa. Ini adalah sesuatu yang tidak ada yang berani melakukan dan itu bahkan sesuatu yang tidak ada yang berani berbicara atau bahkan memikirkan. Tapi Yun Che jelas merupakan pengecualian dari aturan ini. Dia bahkan mampu mengambil seluruh Divin Phoenix Sekte sendirian. Baginya untuk tiba-tiba membunuh tuan muda daerah pedang surgawi yang perkasa di dalam istana samudera tertinggi. Dia pasti mampu melakukan itu. Saat hatinya mulai bergetar karena ketakutan dan teror, aura Suanyuan Wendau dengan cepat menjadi jauh lebih lemah. Keangkuhannya yang menghina telah sepenuhnya ditusuk oleh kata-kata Yun Che. Wajahnya terpaku dalam senyum beku ketika dia menjawab, karena asgertuan Yun tidak menyambut orang yang rendah hati ini, maka tidak apa-apa. Selamat tinggal. Sudah jelas bahwa Suanyuan Wendau telah ketakutan, karena ketika dia menghadapi kata-kata Yun Che dan niat membunuh yang samar-samar, biasanya bahkan tidak takut pada empat guru suci, bahkan tidak berani mengatakan sesuatu yang jahat sebelum dia pergi. Dia takut memprovokasi, orang gila, seperti Yun Che yang tidak mengikuti aturan akal sehat. Suanyuan Wendau terbang jauh sebelum dia berbalik dan berkata dengan suara lembut, Asgert Master Yun, aku juga lupa untuk memberi selamat padamu karena berhasil keluar dari sarang pembantaian setan bulan hidup-hidup. Karena itu akan sangat disayangkan jika Anda melewatkan konferensi pedang setan ini sebagai hasilnya. Saya percaya konferensi pedang setan ini akan menjadi salah satu acara paling tak terlupakan dalam hidup Anda. Petik 2. Ekspresi Suanyuan Wendau langsung berubah menyeramkan begitu dia memalingkan wajahnya. Dia dengan kejam bergumam pada dirinya sendiri, Tuan Muda ini telah hidup selama bertahun-tahun tetapi saya belum melihat orang yang sombong seperti dia. Yun Che, Tuan Muda ini awalnya menaruh belas kasihan dalam hatinya terhadap Anda. Tetapi karena Anda secara aktif mencari mati, Tuan Muda ini akan cukup murah hati untuk secara pribadi melimpahkan kepada Anda nasib yang sangat pantas Anda terima. Petik 2. Suanyuan Wendau dengan menyedihkan meninggalkan tempat kejadian setelah itu. Si Ayuan Ba bertanya pada Yun Che dengan suara kaget, Kakak Ipar, apakah ada beberapa keluhan antara dia dan Anda? Master spiritual biru kuno juga memalingkan wajahnya ke arah mereka. Yun Che menghela nafas dalam-dalam sebelum perlahan-lahan menggelengkan kepalanya, Ayo kita pergi ke Seagat Arena dulu, kamu akan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Petik 2. Ah, Si Ayuan Ba mengangguk sebelum berseru, Kakak Ipar, orang itu adalah Tuan Muda dari wilayah Pedang Surgawi yang perkasa, pemimpin masa depan dari Tanah Suci. Saya rasa Saudara Ipar adalah satu-satunya orang di dunia ini yang berani berbicara dengannya sedemikian rupa. Selain itu, saya dapat merasakan bahwa Saudara Ipar benar-benar ingin mengambil tindakan dan membunuhnya tadi. Petik 2. Ayo pergi. Master spiritual blue kuno berkata, Dari aura yang terpancar dari tujuan kami, saya dapat merasakan bahwa sebagian besar pahlawan dari dunia telah berkumpul di tempat itu. Jadi, bahkan jika kami tiba sekarang, kami masih akan agak terlambat. Petik 2. Platform, atau dikenal sebagai pulau, Itu dinamai sedemikian rupa karena melayang di jantung Istana Samudera Agung, itu adalah pulau terapung yang melayang lebih tinggi dari semua pulau terapung lainnya. Tempat ini biasanya merupakan tempat uji di mana para murid Istana Samudera Agung akan saling bersaing satu sama lain tetapi karena telah dipilih sebagai tempat di mana konferensi Pedang Setan akan diadakan, mereka telah mulai mempersiapkan tempat ini berbulan-bulan sebelumnya. Sigat Arena dikelilingi oleh puluhan ribu kursi. Kursi-kursi ini tidak benar-benar didirikan dan dipasang ke tanah, tetapi malah mengambang di tempatnya. Meskipun mereka melayang-layang di udara kosong, mereka didukung oleh kekuatan yang tak terlihat, dan mereka stabil dan tidak bergerak. Kenyataannya, bahkan jika seorang praktisi yang kuat dan kuat ingin menghancurkan mereka, mereka tidak akan menemukan itu tugas yang mudah. Semakin dekat mereka ke Sigat Arena, semakin menakjubkan aura yang datang dari pembangkit tenaga tersebut. Entah itu Yunce, Xiaoyuanba atau Feng Suir, atau siapa saja yang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi Pedang Setan, ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka bahwa mereka telah menyaksikan begitu banyak ahli berkumpul di satu tempat. Suasana yang mengkhawatirkan, seru Yunce. Itu wajar. Ekspresi master spiritual kuno biru juga diwarnai dengan kejutan. Meskipun dia telah hidup lebih dari seribu tahun, ini juga pertama kalinya dia menyaksikan tontonan yang menakjubkan, 500 raja dan 6.000 tuan dari benua langit yang mendalam telah dikumpulkan untuk konferensi Pedang Setan ini. Acara ini sangat megah sehingga benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Petik 2. Ah, Feng Suir mengeluarkan napas kaget, 500 raja, 6.000 tuan. Yunce juga menghirup udara dingin sebelum berbicara dengan suara rendah, jadi semua raja dan tuan yang kuat di benua langit yang mendalam harus berkumpul di tempat ini. Petik 2. Sebelum dia mencapai level monark, dia pasti tidak pernah membayangkan dan tidak akan pernah percaya bahwa sebenarnya ada 500 monark di benua langit yang mendalam, individu-individu yang mewakili puncak kekuasaan di dalam tanah. Itu benar. Xia Yuanba menganggukkan kepalanya, hampir semua raja dan raja absolute monark sanctuari dan penguasa yang berada di tingkat ke-6 telah berkumpul di sini hari ini. Hanya ada tiga tetua tingkat bawah yang tinggal di belakang untuk menjaga tanah suci kami. Area suci lainnya memiliki kurang lebih membuat pengaturan yang sama. Divine Phoenix Sekte juga seharusnya memobilisasi semua raja mereka. Bahkan kakek buyut kakak Suir telah datang ke tempat ini. Petik 2. Kakek buyut. Wajah Yunce terkejut. Suir, apakah ini orang yang pernah Anda ceritakan sebelumnya? Senior. Feng Zukui. Men. Feng Suir dengan ringan menganggukkan kepalanya, kakek biasanya bermeditasi di lokasi tersembunyi dan dia sangat jarang muncul. Jadi saya tidak berpikir bahwa saya akan melihat kakek buyut di sini saat ini. Petik 2. Hehehe. Guru spiritual biru kuno tertawa-tawa sebelum berbicara. Untuk praktisi mendalam yang telah mencapai tingkat monark, kata-kata, rahasia mendalam surgawi, adalah bujukan yang tak seorang pun dari mereka dapat menolak. Bahkan jika mereka tahu itu adalah sangat mungkin itu bohong. Petik 2. Platform sudah tepat di depan mata mereka dan mereka bisa melihat ribuan orang duduk di kursi mengambang itu. Bahkan individu yang paling tidak mengesankan dalam kelompok ini adalah seseorang yang mampu mengguncang langit dan bumi jika mereka berada di antara tujuh negara. Teman kecil Yun, kursi konferensi pedang iblis diatur sesuai dengan kekuatan dan kelompok yang berkumpul di sini. Anda telah datang ke sini untuk mewakili frozen cloud asger tetapi Anda datang ke sini sendirian dan duduk sendirian akan terlalu dingin dan ceria. Jadi, apakah Anda ingin duduk bersama cagar alam raja mutlak kami? Guru spiritual biru kuno berkata dengan tawa lemah. Yunce memikirkannya selama sepersekian detik sebelum menganggupkan kepalanya dengan penuh penghargaan, kemudian junior ini dengan senang hati menerima undangan Anda. Petik 2 Suir, aku akan duduk bersama Yuanba di mana orang-orang dari absolute Monarch Sanctuary duduk nanti. Anda harus kembali ke pihak ayah kerajaan Anda untuk saat ini. Yunce berbalik ke arah Feng Suir saat dia berbicara, kata-katanya menyebabkan Xia Yuanba dan master spiritual biru kuno memakai ekspresi kaget di wajah mereka. Ah, tapi aku ingin bersama kakak Yun. Feng Suir berkata dengan suara bingung. Aku tahu. Yunce menjawab dengan senyum tipis, tapi Anda masih anggota dari Divin Phoenix Sekte setelah semua dan Anda bahkan Putri Salju Phoenix Sekte yang paling penting. Konferensi Pedang Setan telah mengumpulkan semua praktisi terdalam dan kekuatan terkuat dalam benua langit yang mendalam. Jika Anda terlihat duduk dengan kekuatan lain oleh semua orang ini, itu pasti akan menyebabkan Divin Phoenix Sekte kehilangan muka dan suasana hati ayah kerajaan Anda dan semua klan Anda pasti akan terpengaruh. Begitu. Kata-kata Yunce terdengar sangat masuk akal sehingga Feng Suir sejenak dibiarkan bingung, tetapi setelah itu dia dengan ceria tersenyum dan berkata, Aku akan mendengarkan kakak Yun. Kakak Yun tidak hanya baik untuk Suir tetapi dia juga memikirkan Sekte Suir juga. Jika ayah kerajaan dan yang lainnya mendengar tentang ini, mereka pasti akan sangat tersentuh juga. Petik 2 Mereka berempat dengan cepat terbang ke Seagat Arena. Feng Suir mendeteksi dan mengikuti aura Phoenix yang terpancar dari kursi dan dia dengan sangat cepat menemukan Divin Phoenix Sekte. Dia turun ke mereka dan duduk di sisi Feng Hengkong. Di bawah arahan Master Spiritual Biru Kuno, Yunce duduk di antara orang-orang dari Absolute Monarch Sanctuary. Dia duduk dengan Xiaoyuan Ba di baris terakhir. Seperti yang diharapkan, mereka bertiga langsung menarik perhatian semua individu kuat yang berkumpul di sana. Orang yang paling menarik perhatian semua adalah Yunce. Di bawah tatapan terpaku dari semua yang hadir, seluruh pertemuan langsung terdiam. Bab 797 Konferensi Pedang Setan 1 Ada lebih dari 500 orang dari Absolute Monarch Sanctuary yang duduk dengannya. Yunce menggunakan persepsi rohaninya untuk dengan cepat menyapu sekitarnya dan meskipun dia sudah siap untuk hasilnya, dia masih merasakan sentakan kejutan menembak melalui tubuhnya. Jika dia tidak menghitung Xiaoyuan Ba dalam 500 orang aneh ini, sebenarnya masih ada 163 raja di antara mereka. 400 orang aneh lainnya semuanya adalah tuan yang berada di tingkat ke-7 atau lebih. Ini adalah Absolute Monarch Sanctuary yang bukan hanya kepala dari 4 tempat suci tetapi juga memiliki warisan yang telah bertahan selama 10.000 tahun. Itu akan membutuhkan setidaknya 6 atau 7 keluarga penjaga dari alam setan ilusi untuk memerangi hanya satu Absolute Monarch Sanctuary. Setelah Master Spiritual Biru Kuno duduk, baris pertama diisi hanya dengan 12 orang. Setiap 1 dari 12 orang ini berpakaian sama, semuanya memiliki rambut putih dan janggut putih, mereka semua memegang kocokan ekor kuda di satu tangan. Mereka semua memancarkan aura yang sangat kuat dan perkasa, terutama 3 yang duduk di tengah baris pertama. Ketika persepsi spiritual Yunce bersentuhan dengan aura dari 3 orang ini, rasanya seolah-olah dia telah ditarik ke lautan yang tak terbatas, hamparan luas yang batasnya tidak bisa dia lihat. 3 orang ini. 12 orang yang duduk di depan adalah 12 guru spiritual dari tempat perlindungan Raja Mutlak Kami. Setelah Xia Yuanba memperhatikan arah pandangan Yunce, dia membungkuk dan berbisik di telinganya. 3 orang yang duduk di tengah adalah orang-orang yang saya sebutkan sebelumnya. Guru spiritual pahit-pahit, guru spiritual sembilan ratapan dan guru spiritual melepaskan hati. 3 raja tingkat 10 lainnya yang ada di dalam Absolute Monarch Sanctuary selain Lord Saint Emperor. Petik 2. Yunce dengan lemah menganggupkan kepalanya dan berkata, para ahli yang berada di level ini memiliki energi mendalam yang sama kuatnya dengan petir dan sekuat gunung. Tapi sepertinya pembangkit tenaga listrik milik Absolute Monarch Sanctuary adalah jenis yang berbeda dari yang lainnya. Petik 2. Itu karena inti dari seni mendalam Absolute Monarch Sanctuary kita adalah sesuatu yang disebut, hati suci. Semakin kuat kekuatan Anda yang dalam dan semakin Anda memahami seni yang mendalam itu, semakin sedikit keinginan dan gairah duniawi yang akan Anda miliki. Xia Yuanba menjawab sebelum membisikkan sesuatu yang lain, sebenarnya dalam Absolute Monarch Sanctuary, saya juga dianggap orang aneh. Petik 2. Membersihkan keinginan duniawi Anda dan menjernihkan hati Anda. Pada saat itu, Yunce ingat bahwa Absolute Monarch Sanctuary juga ben di antara kekuatan yang telah menginvasi alam iblis-iblis. Setelah itu dia tersenyum tipis, mungkin sebagian besar hasrat dan duniawi mereka mungkin memudar, tetapi hasrat mereka akan kekuatan besar tidak hilang sedikitpun. Kalau tidak, mereka tidak akan keluar secara paksa untuk berpartisipasi dalam konferensi pedang setan ini. Petik 2. Ketika dia mengamati 12 guru spiritual Absolute Monarch Sanctuary, beberapa ratus utas energi mendalam yang berasal dari anggota Absolute Monarch Sanctuary juga menyapu tubuhnya. Namun, tidak ada yang maju untuk berbicara dengannya dan tidak ada 12 spiritual masters atau para tetua dari Absolute Monarch Sanctuary yang duduk di depan berbalik untuk memandangnya. Semua perhatian mereka terfokus pada konferensi pedang setan yang akan diadakan di bawah mereka. Kaka Ipar, ada sesuatu yang tidak saya mengerti. Xia Yuanba berbisik kepada Yunce, mengapa kamu meminta Little Sister Suir untuk berpisah dari kita? Dia secara alami tidak percaya bahwa Yunce telah melakukan semua ini demi Divin Phoenix Sekte dan martabat mereka. Yunce menarik nafas dalam-dalam sebelum dia menutup matanya dan mengirimkan transmisi suara terfokus kepada Xia Yuanba. Xiaoyun telah hilang selama tiga hari terakhir. Petik 2. Apa? Xia Yuanba sangat terkejut dan dia hampir melompat tetapi dia mempertahankan posturnya dan buru-buru mengirim transmisi suara kembali. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi? Siapa yang melakukannya? Mengingat kemampuan Xiaoyun, istrinya dan nomor satu di bawah surga yang mengawasi mereka, tidak banyak orang di benua langit yang sangat mendalam yang bisa mencuri Xiaoyun tanpa suara dan tanpa meninggalkan jejak. Petik 2. Alis Xia Yuanba tenggelam, empat tempat suci yang besar. Mungkinkah daerah pedang surgawi yang perkasa? Petik 2. Dia akhirnya mulai mengerti mengapa Yunce begitu keras dan dingin terhadap Suanyuan Wendau. Kemungkinan besar. Yunce menghela nafas. Ketika kami bertemu dengan Suanyuan Wendian dalam perjalanan ke Bulan Iblis Pembantaian Sarang, tampilan yang dia berikan padaku dan kata-kata yang dia ucapkan membuatku merasa seperti ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Petik 2. Luar biasa. Xia Yuanba mengepalkan tinjunya dengan marah, urat hijau di dahinya menonjol. Pada akhirnya, wilayah pedang surgawi yang perkasa masih menjadi salah satu dari empat tempat suci yang besar. Untuk berpikir bahwa mereka akan melakukan hal seperti itu. Eh, tidak. Itu tidak benar. Mengapa mereka bahkan menculik Xiaoyun? Alasan apa yang akan mereka miliki? Petik 2. Sangat mungkin bahwa status saya sebagai putra keluarga Yun Realem Iblis Realus telah ditemukan. Jadi mereka juga kemungkinan mengetahui status Xiaoyun juga. Selain itu, tidak ada alasan lain yang dapat saya pikirkan saat ini. Kata Yunce dengan suara rendah. Kata-kata ini menyebabkan Xiaoyuanba tiba-tiba menyadari betapa seriusnya situasi saat ini. Jelas itu bukan situasi yang biasa saat ini. Dia meraih bahu Yunce sambil berbisik dengan suara cemas, karena sangat mungkin identitasmu telah terungkap, kamu tidak bisa tinggal di sini lagi. Anda harus tahu bahwa ilusori di Menrealem adalah tempat yang telah di iblis di benua langit yang mendalam. Selain itu, semua pahlawan dunia telah dikumpulkan di sini hari ini. Jika masalah ini diketahui publik, Anda akan diserang dari semua sisi. Aku tahu, tetapi aku tidak bisa meninggalkan Xiaoyun. Petik 2. Kata-kata ini menyebabkan hati Xiaoyuanba menjadi dingin. Dia segera mengerti bahwa selama alasan ini tetap ada, tidak ada yang bisa dia katakan yang akan meyakinkan Yunce untuk pergi. Yunce berkata dengan tenang, Situasinya mungkin tidak seburuk kelihatannya. Saya masih memiliki ark mendalam primordial dengan saya. Selama keberadaannya tidak diekspos juga, saya akan dapat menggunakannya untuk melakukan penarikan total, apapun yang terjadi. Jadi mari kita diam-diam mengamati situasi untuk saat ini. Petik 2. Namun, jika skenario terburuk terjadi, kamu harus ingat untuk menjaga jarak dengan Ku Yuanba. Jangan lupa, ketiga tempat suci lainnya sangat cemburu bahwa Sangtuari Absolute Monarch telah mendapatkan muridnya yang memiliki Divine Fains milik Kaisar Tirani. Bahkan di dalam Absolute Monarch Sangtuari itu sendiri, anak-anak Asus Santo Kaisar dan pendukung mereka pasti memandang Anda sebagai duri di pihak mereka. Jika identitas saya benar-benar terpapar ke dunia dan Anda berusaha melindungi saya, mereka akan dapat melabeli Anda sebagai setan juga. Jadi pada saat itu, Anda pasti tidak boleh. Pada saat ini, alis Yunce tiba-tiba berkerut dan matanya langsung menjadi dingin. Ini karena dia merasakan niat membunuh yang sedingin es mengunci tubuhnya. Yunce, kau pang kecil. Serahkan hidupmu. Petik 2. Ledakan petir yang tiba-tiba mengejutkan semua kekuatan yang hadir. Seorang pria tua berjubah hijau telah terbang dari kursi yang ada di sebelah kanan Absolute Monarch Sangtuari dan dia menukik ke arah Yunce seperti ilang besar. Selanjutnya, Yunce belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Hal ini terjadi terlalu tiba-tiba. Selain itu, tidak ada yang mengira bahwa seseorang akan berani menyebabkan masalah di tempat konferensi pedang iblis sedang diadakan. Mengingat Absolute Monarch Sangtuari duduk tepat di sebelah kursi tempat interloper muncul, pria tua berjubah hijau itu praktis berada di depan Yunce beberapa detik setelah teriakan marahnya menembus udara. Energi yang mendalam berubah menjadi pedang saat ia bersiap untuk melakukan pukulan fatal kepada Yunce. Bahkan jika orang lain ingin menghentikannya, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk itu. Sebelum Yunce bahkan pindah, Xia Yuanba telah meledak menjadi kerusuhan. Dia mengeluarkan teriakan marah saat tinjunya meledak keluar. Ledakan. Cincin energi berdenyut keluar dari titik tumbukan saat merobek awan di atas. Kekuatan dua raja saling berhadapan satu sama lain tetapi jalan buntu tidak akan bertahan lama. Wajah Xia Yuanba gelap dan mendung sementara alarm muncul di wajah pria tua berjubah hijau itu. Seolah-olah dia hampir tidak bisa percaya bahwa kekuatannya telah begitu mudah diblokir oleh seorang junior seperti Xia Yuanba. Enyah. Xia Yuanba berteriak marah karena lengannya yang sudah tebal dan berotot tumbuh lebih tebal. Kekuatan yang meledak dari tinjunya langsung berubah dari angin topan menjadi badai. Bang. Bang. Sinar pedang yang dibuat oleh orang tua berjubah hijau dari energi yang mendalam itu langsung hancur. Seolah-olah seluruh tubuhnya telah dihancurkan oleh palu raksasa saat dia terlempar mundur puluhan meter sebelum dia bisa menghentikan tubuhnya. Wajah lelaki berjubah hijau itu menjadi putih setelah dia menerima pukulan itu. Selanjutnya, Xia Yuanba hanya mendorong sedikit. Dia maju dengan energi meledak yang berputar-putar di sekitar tubuhnya menyebabkan praktisi yang tak terhitung jumlahnya menahan napas dengan takjub. Ada juga banyak dari mereka yang menjadi pucat karena terkejut, mencerminkan reaksi pria tua berjubah hijau itu. Meskipun Yunce tidak mengenali pria tua berjubah hijau ini, namanya dikenal di seluruh Four Great Sacred Grounds. Ini adalah sesepuh dari wilayah pedang surgawi yang perkasa. Selain itu, dia berada di peringkat sepuluh besar dari daerah pedang surgawi yang perkasa. Budidaya kekuatannya yang mendalam berada di tingkat ketujuh dari sound mendalam realem. Namun dia telah terpesona oleh satu pukulan dari Xia Yuanba, menyerahkan keuntungan padanya. Tak terhitung tatapan yang sangat mengejutkan mendarat di tubuh Xia Yuanba saat lebih dari beberapa orang menghirup udara dingin. Hanya yang terkuat dari yang kuat dalam benua langit yang mendalam yang memiliki hak istimewa untuk memasuki Seagat Arena. Jadi semua orang di sini secara alami mendengar berita bahwa seorang murid yang memiliki vena surgawi Kaisar Tiran telah muncul di Absolute Monarch Sanctuary. Selain itu, murid itu telah menjadi raja ketika usianya baru 20 tahun. Namun semua ini hanya kabar angin dan banyak orang menyaksikan kenyataan Xia Yuanba untuk pertama kalinya. Apa yang baru saja menjadi raja? Dia mampu memaksa raja level 7 kembali dengan pukulan tinjunya, jadi kekuatannya jelas pada tahap terakhir dari sound mendalam realem. Bahkan di dalam Four Great Sacred Grounds, itu adalah wilayah yang paling kuat. Dia sudah sangat mengerikan pada usia 20 tahun, jadi tidak ada yang bisa membayangkan monster seperti apa dia 100 tahun kemudian. Di antara para murid dengan usia yang sama di tiga tempat suci lainnya, mereka tidak akan dapat menemukan satu orang pun yang layak bahkan membawa sepatunya, apalagi dibandingkan dengan dia. Semua 12 guru spiritual dari Absolute Monarch Sanctuary menoleh dan diam-diam menganggu. Ekspresi mereka tanpa kejutan dan hanya senyum tipis dan apresiasi yang jelas dan kekaguman yang bisa terlihat di wajah mereka. Mereka semua senang bahwa kekuatan mendalam Xia Yuanba telah meningkat dengan pesat sekali lagi dalam periode waktu yang singkat ini. Master Spiritual Blue Kuno perlahan berdiri dan berbicara dengan tenang dan tidak tergesa-gesa, Suanyuan Jue, sebagai penatua wilayah Pedang Surgawi Perkasa, alasan apa yang akan memprovokasi Anda untuk tiba-tiba mengangkat tangan Anda melawan Junior? Nama Suanyuan Jue menyebabkan alis Yunce berkedut, bagaimanapun juga, itu dia. Penatua ke-9 wilayah Pedang Surgawi yang Perkasa, Suanyuan Jue. Ayah Suanyuan Yufeng, Kakek Ling Yun dan Kakek Ling Jie. Huff. Setelah dipukuli kembali oleh Tinju Xia Yuanba, guncangan di hati Suanyuan Jue sudah lama melampaui amarahnya, tetapi jika dia mundur seperti ini, dia pasti akan kehilangan semua martabatnya. Dia menatap Yunce sebelum mengamuk dengan marah, pang kecil Yunce ini tidak hanya melukai dua tetua wilayah Pedang Surgawi Perkasa kita, dia bahkan membuat langkah untuk membunuh putri kesayanganku sebelumnya. Jika aku tidak mencabik-cabiknya hari ini, bagaimana mungkin aku masih menyebut diriku seorang ayah? Petik 2. Yunce masih tetap duduk sementara senyum dingin menyebar di wajahnya, hati Suanyuan Yufeng berbisa dan jahat sementara metodenya menyeramkan dan tercelah. Jika bukan karena fakta bahwa dia adalah Ibu Ling Jie, bahkan membunuhnya sepuluh kali lipat tidak akan memungkinkan saya untuk sepenuhnya melampiaskan kebencian saya padanya. Pada akhirnya, saya menyelamatkan nyawanya, tetapi jika Anda tidak berterima kasih kepada saya, itu tidak masalah. Tapi untuk berpikir bahwa kamu benar-benar memiliki wajah menggonggong liar di hadapanku sekarang. Petik 2. Anda sedang mencari kematian, Anda pang muda. Kata-kata Yunce tidak diragukan lagi menambah bahan bakar ke api, menyebabkan Suanyuan Jue menjadi lebih marah. Saya akan meminta agar dua pria di sini membiarkan kemarahan mereka meredah. Petik 2. Suara tenang dan lemah terdengar dari tempat Supreme Ocean Palace duduk. Ziji perlahan berdiri untuk menghadapnya, senyum lembut di wajahnya, keluhan bahwa kalian berdua terhadap satu sama lain bukanlah sesuatu yang harus dilibatkan oleh orang luar. Semua pahlawan dunia telah berkumpul di sini hari ini untuk satu hal dan satu hal saja. Dan itu adalah konferensi pedang setan. Jadi masalah ini tidak ada penundaan lebih lanjut. Selain itu, bahkan jika itu bukan demi konferensi pedang iblis, tetapi karena Anda semua adalah tamu terhormat dari Supreme Ocean Palace, kami secara alami tidak mau melihat satu pun dari tamu terhormat kami menghadapi kesulitan apapun. Jadi saya harus meminta Anda berdua menunjukkan wajah tua kepada pria tua ini. Meskipun Anda memiliki keluhan yang besar terhadap satu sama lain, saya akan meminta Anda menyelesaikannya setelah Anda berdua meninggalkan Istana Samudera Agung. Petik 2 Setelah terpesona oleh Tinju Xiaoyuan Ba, martabat Suanyuan Jue sudah hilang. Sulit untuk turun dari belakang harimau, tetapi kata-kata Ziji tidak diragukan lagi memberinya alasan untuk mundur dengan anggun. Suanyuan Jue menghamburkan lengan jubahnya saat dia mendengus marah, baiklah. Demi Ziji, aku akan membiarkan pang muda ini hidup selama beberapa hari lagi. Yun Che, kamu pang muda. Saya mendengar bahwa tuanmu adalah orang tua Duotian yang seharusnya telah kembali ke debu berabad-abad yang lalu dan bahwa ia memiliki kemampuan untuk melintasi langit dan membagi bumi. Hahaha, bahkan jika itu adalah Raja Surgawi sendiri, aku tidak akan takut padanya, apalagi Duotian Patua. Tapi aku ingin melihat bagaimana dia akan membuatmu aman dariku begitu saatnya tiba. Petik 2 Yun Che Konyol, Xia Yuanba berkata dengan suara menghina, jika Anda ingin menyentuh rambut di kepala ipar saya, Anda harus melewati saya terlebih dahulu. Sayang sekali kau bahkan tidak bisa mengalahkan junior seperti aku. Untuk berpikir bahwa rasa malu Anda akan sangat kurang sehingga Anda bahkan berani menantang tuan ipar saya. Tidakkah kamu takut bahwa kamu akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia yang dalam? Petik 2 Kamu, Xia Yuanba menatap Xia Yuanba saat dia hampir meludahkan seteguk darah. Yuanba, jangan bersikap tidak sopan. Tuan spiritual biru kuno menegurnya dengan suara tenang. Bab 798 Konferensi Pedang Setan 2 Xia Yuanwen wendau turun ke langit dan tiba di sisi Xia Yuanba, Nin Elder, ini bukan saatnya untuk menyelesaikan keluhan pribadimu. Mari kita bicarakan ini lagi setelah konferensi pedang setan berakhir. Petik 2 Dia menangkupkan tangannya ke arah tempat duduk absolute monark sanctuari sebelum berkata, Penatua ke-9 mencintai putrinya dengan sepenuh hati. Jadi dengan penuh semangat, dia mengganggu semua orang dari absolute monark sanctuari, saya mohon maaf atas namanya. Penatua ke-9, mari kita kembali ke tempat duduk kita. Petik 2 Dia memberi Yunce tatapan lembut sebelum menarik Xia Yuanjue kembali ke tempat daerah pedang surgawi perkasa duduk. Penatua ke-9, kamu terlalu terburu-buru. Ayah sudah memberi perintah tegas bahwa tidak ada yang diizinkan untuk membuat masalah dengan Yunce sebelum konferensi pedang setan dimulai. Xia Yuanwen wendau berkata dalam transmisi suaranya ke Xia Yuanjue. Huff, saya tidak bisa mengerti ini. Master pedang kita sudah dengan jelas mengungkap semua rahasianya jadi mengapa kita masih bertindak begitu gelisah. Xia Yuanjue balas-balas, amarahnya mulai mendidih. Ayah tidak takut pada Yunce, tapi ada alasan yang sangat penting untuk tindakan dan perintah kita saat ini. Jika Anda benar-benar membunuh Yunce, itu akan menghancurkan rencana besar ayah. Pada saat itu, Xia Yuanwen wendau menatap Xia Yuanjue dengan lembut, matanya dipenuhi peringatan. Xia Yuanjue melawan balik menggigil yang mengalir di sekujur tubuhnya. Penjahat tua itu, meskipun menjadi penatua wilayah pedang surgawi yang perkasa, dia masih berani secara terbuka menyerang saudara ipar di tempat ini. Xia Yuanba berkata dengan suara panas. Jangan pedulikan dia. Sebaliknya, ini adalah tipe orang yang tidak perlu Anda takuti. Alis Yunce tenggelam saat dia memikirkan skenario terburuk dan rencana simulasi yang akan memungkinkannya untuk merespons. Karena masalah sebelumnya, Sigat Arena tidak lagi tenang dan sunyi. Sebaliknya, itu mulai berdengung dengan suara percakapan. Yunce bisa menebak apa yang dibicarakan orang-orang ini bahkan jika dia tidak bisa mendengar mereka. Topik seperti Xia Yuanba, keluhan yang dimiliki daerah pedang surgawi yang perkasa dan mengapa Suanyuanjue nampaknya benar-benar tidak takut dengan Tuhan yang dikabarkannya. Udara tiba-tiba menjadi dingin seperti aura tajam yang begitu dingin sehingga seolah-olah datang dari kedalaman dunia bawah tanah yang tiba-tiba menyelimuti udara. Ini menyebabkan semua percakapan terhenti tiba-tiba, seolah-olah semua kata telah dibekukan. Yunce tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah daerah pedang surgawi yang perkasa. Tiga sosok hitam pekat muncul dari langit entah dari mana seperti hantu. Ketiga orang itu berpakaian hitam, ekspresi mereka sekaku mayat. Alis mereka sepanjang dan setipis pedang dan setiap garis di wajah mereka begitu kaku sehingga tampak seperti diukir dengan pisau. Yunce berjarak 500 meter dari mereka, tetapi dia tidak bisa merasakan energi memancar dari mereka dan dia juga tidak bisa melihat semangat atau kehidupan di mata mereka. Yunce menutup matanya dan dia benar-benar bahkan tidak bisa mengingat penampilan ketiga orang ini. Selain itu, berdasarkan persepsi rohaninya saja, ia benar-benar tidak dapat merasakan bahwa ada tiga orang yang melayang di ruang angkasa. Satu-satunya hal yang bisa dia rasakan adalah tiga pedang tajam dengan ketajaman yang tak tertandingi. Apa niat pedang yang mengerikan? Yunce bergumam pada dirinya sendiri. Seluruh suasana Sigat Arena langsung membeku karena kedatangan ketiga orang ini. Bahkan ekspresi dari para penatua yang berkumpul dari absolute monark sanctuari telah samar-samar berubah pada kedatangan ketiga orang ini. Pedang atendan heartless, pedang atendan tanpa ampun, swat atendan emotionless. Eksistensi paling menakutkan di wilayah pedang surgawi yang perkasa. Tiga petugas pedang. Xia Yuanba berkata dengan alis berkerut. Meskipun masih ada jarak yang cukup di antara mereka, dia masih merasa seolah-olah tiga pedang tajam ditekan ke tenggorokannya. Tubuhnya benar-benar tegang tanpa sadar dan bahkan napasnya menjadi tidak rata. Meskipun ini adalah pertama kalinya aku melihat mereka, tidak ada orang lain selain tiga penjaga pedang yang mengerikan ini yang bisa menghasilkan niat pedang yang ekstrim. Petik 2. Alis Yunce bersatu. Meskipun kekuatan agregat wilayah pedang surgawi perkasa adalah yang terkecil dari Four Sacred Grounds, mereka memiliki paling sepuluh tingkat monarks. Mereka memiliki empat orang di level ini, menggambar bahkan dengan absolute monark sanctuari. Selain pedang Master Suanyuan Wentian, tiga raja tingkat sepuluh lainnya adalah tiga pedang perwira, yang telah dikatakan Xia Yuanba kepadanya beberapa hari yang lalu. Mereka adalah eksistensi menakutkan yang kekuatannya hanya kedua dari empat Master Suci. Saya mendengar dari guru bahwa ketiga orang ini telah membersihkan semua dan keinginan duniawi mereka sejak usia sangat muda. Mereka membungkukkan hati mereka semata-mata untuk menguasai pedang dan kultivasi mereka di jalan pedang telah mencapai puncak tertinggi, bidang penguasaan tertinggi di mana tidak ada yang tidak bisa mereka lakukan. Bahkan bila rumput dan bunga terbang adalah pedang bagi mereka. Dengan pikiran, mereka dapat memanggil bila energi pedang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka mampu membunuh seseorang tanpa meninggalkan jejak. Dikatakan bahwa jika mereka bertiga bergabung, mereka akan mampu menyaingi pemimpin dari Tanah Suci. Suara Xia Yuan barendah dan dalam. Ketika dia membesarkan tiga pedang petugas sebelumnya, itu hanya perkenalan sepintas. Tetapi sekarang, setelah mengetahui tentang situasi Yun Che, hatinya terasa sangat berat ketika dia memperkenalkan ketiga orang ini lagi. Ketiga pria itu melayang turun dari langit dan mereka duduk di depan tempat daerah pedang surgawi perkasa sedang duduk. Sebagai master pedang muda, Suanyuan Wendau bangkit dari tempat duduknya secepat mungkin untuk menyambut mereka, sikapnya penuh hormat dan hormat. Dari tindakan ini sendiri, orang bisa melihat betapa tingginya status mereka di daerah pedang surgawi yang perkasa. Tatapan Yun Che menyapu tempat itu sebelum matanya mendarat di tempat Istana Samudera Agung sedang duduk. Yang paling mencolok adalah tujuh orang tua yang duduk di depan. Mereka semua duduk berdampingan dan mereka mengenakan pakaian yang sama persis, tetapi masing-masing pakaian mereka memiliki warna yang berbeda. Para tua-tua yang berkumpul di Istana Samudera Agung berpakaian biru muda, tetapi ketujuh orang ini berpakaian merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru, dan ungu. Cara mereka berpakaian sepertinya mewakili semua warna pelangi. Sia Yuan Ba mengikuti tatapan Yun Che sebelum berbicara, tujuh orang itu adalah tujuh yang mulia dari Istana Lautan Tertinggi. Yang mulia ungu dan yang mulia biru yang duduk di tengah keduanya adalah raja tingkat 10 yang mampu menyaingi tiga petugas pedang. Tatapan Yun Che beralih dari tujuh yang mulia dari Istana Lautan Tertinggi ke Ziji. Kursi Ziji sangat mengherankan di depan bahkan tujuh yang mulia. Seolah-olah Ziji merasakan tatapan Yun Che karena dia berbalik untuk menatapnya pada saat yang sama. Dia menganggup kecil dan tersenyum tipis. Di sebelah kanan Supreme Ocean Palace adalah area Sun Moon Divine Hall sedang duduk. Semua orang yang duduk di sana mengenakan pakaian yang dihiasi matahari dan bulan. Kelima orang yang duduk di bagian paling depan tampak kuno tetapi matahari dan bulan yang terpampang di pakaian mereka bercahaya dengan luminositas yang hampir tampak nyata. Kelima zaman dahulu ini duduk bersama dan aura yang mereka lepaskan adalah padat dan mendasa. Seolah-olah aura mereka telah bercampur untuk menciptakan dunia yang mandiri dan kecil, yang tidak akan dilalui orang lain. Lima orang itu adalah utusan surgawi Sun Moon Divine Hall. Mereka adalah surgawi utusan surga setara, utusan surgawi terik matahari, utusan suci puniser surgawi, utusan bintang banner utusan surgawi dan utusan bumi utusan surgawi secara berurutan. Di antara lima ini, utusan surgawi Heavens Equal dan utusan surgawi Blazing Sun keduanya tingkat sepuluh raja. Utusan surgawi surga setara sangat kuat, dia adalah yang terkuat dari lima utusan surgawi. Gelarnya, Heavens Equal, pada dasarnya menunjukkan bahwa ia memiliki status dan kedudukan yang sama sebagai Raja Surgawi Yemeksi. Tiga utusan surgawi lainnya semuanya adalah Raja Level 9. Petik 2. Xia Yuanba menjelaskan kepada Yunce. Utusan surgawi. Jadi mereka memilih untuk menggunakan nama para dewa dalam gelar mereka. Yunce tertawa kecil dan dingin sebelum melirik Yesinghan yang duduk di belakang lima utusan surgawi Sun Moon. Master Aula Surgawi muda dari Sun Moon Divine Hall pasti tidak akan absen dari konferensi pedang iblis ini. Selanjutnya, dia menatap lurus ke Yunce juga, tatapannya penuh racun dan kebencian. Ketika matanya bertemu dengan mata Yunce, murid-muridnya langsung berkontraksi dan dia dengan cepat mengalihkan pandangannya tetapi otot-otot di wajahnya terus bergerak dan menggeliat. Selain empat Great Sacred Grounds, semua kekuatan lain dari benua langit yang mendalam yang dikumpulkan di sini semuanya duduk tegak lurus, tak satu pun dari mereka yang menggerakkan satu otot pun. Ekspresi mereka gugup dan tegang, napas mereka moderat dan dangkal, dan bahkan bisikan mereka dilakukan dengan cara yang paling hati-hati dan bijaksana. Semua kekuatan ini secara alami sadar bahwa Four Great Sacred Grounds adalah keberadaan terpenting dalam benua langit yang mendalam, tetapi mereka pasti tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan sebenarnya dari Sacred Grounds sebenarnya seburuk ini. Raja, legenda yang ada di hati dan pikiran mereka, sebuah eksistensi yang mungkin mereka temui setiap seribu tahun sekali. Ratusan dari mereka muncul di tempat ini. Itu adalah peristiwa yang sangat mengejutkan sehingga sangat masuk akal bahwa mereka akan tetap linglung selama beberapa hari. Seluruh Sigat Arena diselimuti oleh tirai cahaya raksasa. Bahkan mata Yunce tidak dapat menembus selubung cahaya itu dan melihat apa yang ada di dalamnya. Tapi siapapun akan bisa menebak bahwa pedang iblis eponimes dari konferensi pedang iblis ini berada di balik tirai cahaya ini. Waktu mengalir lambat tetapi pada saat ini, cahaya di langit tiba-tiba redup oleh sebagian kecil. Penurunan kecil kecerahan ini adalah sesuatu yang orang normal pasti tidak akan dapat mendeteksi. Tetapi semua orang yang duduk di sini adalah individu yang paling kuat di benua langit yang mendalam. Persepsi spiritual mereka semua sangat tajam dan banyak dari mereka mengangkat kepala ke langit begitu cahaya redup. Kakaipar, cepat lihat. Kata Xia Yuanba sambil mengangkat kepalanya ke langit. Matahari menyala tergantung di timur tapi perlahan-lahan merayap menuju pusat. Namun, bekas luka hitam yang sangat pendek dan ramping telah muncul di perbatasan langit timur. The Alignment Star 13 Dongeng. Apakah itu benar-benar akan muncul sekarang? Xia Yuanba bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, seluruh Seagat Arena mulai bergemuruh dengan suara berisik. Di bagian timur Seagat Arena, seberkas energi pedang menembus langit. Seolah-olah sebuah meteor menyala telah turun dari langit, cahaya yang dihasilkannya begitu menusuk sehingga semua orang dibutakan untuk sesaat. Di bawah cahaya itu, sosok hijau perlahan muncul di dalam ruang yang telah ditebas terbuka oleh sinar pedang itu. Dia semua berpakaian hijau dan pedangnya mungkin tidak terbatas. Begitu dia muncul, seolah-olah seorang kaisar tiba dengan semua kemegahan dan kemuliaan, menyebabkan hati dan jiwa semua orang yang berkumpul gemetar ketakutan. Setelah kedatangan orang ini, setiap anggota dari daerah pedang surgawi yang perkasa, dari murid rendah hingga petugas pedang terkuat, bangkit dari kursi mereka dan membungkuk memberi salam. Pedang absolut dari kekuatan surga tak tertandingi dan tak tertandingi di dunia ini. Kami menyambut SWOT MASTER, petik 2. MASTER PEDANG WILAYAH PEDANG SURGAWI YANG PERKASA, SUANYUAN WENTIAN Hahaha. Tawa liar terdengar dari bagian barat arena dewa laut yang berhadapan langsung dengan SUANYUAN WENTIAN. Di tengah tawa liar ini, udara kosong di atas area itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang sangat mencolok, seolah-olah matahari yang membakar sedang dilahirkan. Di sisi lain, bulan memudar bercahaya juga muncul mengambang di udara. Satu matahari dan satu bulan langsung menekan semua cahaya di daerah ini dan bahkan matahari asli yang tergantung di langit timur tampak redup di bawah cahaya matahari dan bulan ini. Sosok jangkung dan tegak perlahan berjalan di antara cahaya yang dipancarkan dari matahari dan bulan ini. Dia berpakaian putih dan matanya berbinar-binar seperti bintang dingin sebagai aura perkasa yang menyaingi SUANYUAN WENTIAN yang turun dari atas. Ini menyebabkan semua praktisi mendalam yang duduk di bagian barat Sigat Arena menggigil karena mereka hampir tidak bisa menahan keinginan untuk berlutut di lantai dan bersujud dalam ibadah. Dari matahari yang terik dan bulan yang menghukum, Raja Langit sama dengan surga. Kami menyambut Raja Surgawi. Kali ini, semua praktisi mendalam dari Sun Moon Divin Hall telah berdiri sebelum mereka berlutut dengan hormat. Master suci dari Sun Moon Divin Hall, orang yang memiliki gelar, Raja Surgawi, Yemeksi. Yunce bergumam pada dirinya sendiri. Yemeksi tampaknya seorang pria parubaya, dia tampak jauh lebih muda dari yang diharapkan Yunce. Di bagian selatan Sigat Arena, cahaya kuning samar turun dari langit tepat di depan tempat absolute monark sanctuari duduk. Dalam cahaya kuning itu, sosok lemah dan kurus mengenakan pakaian putih muncul. Saat sosok lemah dan lemah muncul, semua guru spiritual, penatua dan murid dari absolute monark sanctuari. Xia Yuanba termasuk, semua dengan cepat berdiri di kaki mereka saat mereka menggenggam tangan mereka dan meneriakkan salam. Raja monarki mutlak-mutlak, penguasa dari banyak sekali batasan. Kami menyambut Santo Kaisar. Lebih dari seratus raja dan empat ratus penguasa meneriakkan salam itu pada saat yang sama, energi besar yang mengguncang udara memang luar biasa. Yunce sangat dekat dan dia masih sangat terluka, jadi dia tidak bereaksi pada waktunya untuk melindungi dirinya sendiri. Dia begitu terguncang oleh energi yang mendalam sehingga dadanya terasa berat dan visinya berenang, luka-lukanya hampir terbuka lagi karena dampaknya. Pria lemah dan kurus perlahan berbalik ketika dia memberikan senyum yang sangat tenang dan tenang kepada anggota absolute monark sanctuari dan membuat gerakan bagi mereka untuk kembali ke tempat duduk mereka. Saat dia berbalik, Yunce jelas melihat wajahnya juga dan hatinya dipenuhi dengan kejutan dan keheranan. Huang Ji Wuyu, Saint Emperor of Absolute Monarch Sanctuary, pemimpin empat tempat suci. Pria yang secara publik diakui sebagai orang paling kuat di benua langit yang mendalam. Sebagai salah satu kekuatan tertinggi yang keberadaannya legendaris, semua orang berpikir bahwa dia pasti akan memiliki sosok yang tak tertandingi dan megah dan auranya akan mengguncang langit. Tapi apa yang muncul di mata Yunce adalah seorang pemuda yang lemah dan kurus. Yang tidak terlihat berusia lebih dari 16 tahun. Tapi tatapannya adalah tentang seorang lelaki kuno, matanya tampak seperti mereka telah melihat naik turunnya 100 abad. Aura Suanyuan Wen Tian sangat tajam, seolah-olah 10 ribu pedang telah turun dari langit. Aura Yemeksi tidak terbatas dan megah dan sepertinya itu bisa meruntuhkan langit. Huang Ji Wuyu, di sisi lain, memproyeksikan aura yang tidak tirani sedikitpun, tidak ada niat menyerang di dalamnya. Sebenarnya, Yunce bahkan tidak bisa merasakan adanya energi yang mendalam dari tubuhnya. Seolah-olah dia hanyalah orang biasa yang bahkan tidak berlatih dengan cara yang mendalam. Tatapan Huang Ji Wuyu menyentuh Yunce dan itu tinggal di sana sebentar. Setelah itu, dia berbalik ke arah Sigat Arena dan diam-diam menatap tirai cahaya yang menyelimutinya. Di barat, aura lembut yang melonjak dengan kekuatan tersembunyi turun dari langit, menyelimuti hati dan jiwa semua orang yang hadir. Pada saat itu, gambar samudera luas dan tak terbatas muncul di hati semua orang. Lautan ini mengamuk dan berbusa ketika ombak besar membumbung ke langit. Sebelum sesosok bahkan muncul, seluruh istana samudera agung semua telah bangkit berdiri untuk memberi salam. Penguasa tertinggi lautan, dia yang tidak memiliki batas. Istana Samudera Agung, penguasa Laut Kufengi telah tiba. Dia masih mengenakan rok biru yang dilihat Yunce mengenakannya, tetapi ekspresinya bermartabat dan auranya sangat mulia dan agung. Di timur, wilayah pedang surgawi yang perkasa, pedang Master Suanyuan Wentian. Di barat, Aula Surgawi Sunmun, Raja Surgawi Yemeksi. Di selatan, tempat perlindungan Raja Absolut, Santo Kaisar Huang Ji Wuyu. Di utara, Istana Samudera Agung, penguasa Laut Kufengi. Para empu dari empat dasar suci-suci langit besar, empat penguasa sejati dari benua langit mendalam semuanya berkumpul di Sea God Arena ini. Bab 799 Konferensi Pedang Setan 3. Arena Dewa Laut telah benar-benar diam. Empat guru suci dikumpulkan di satu tempat. Kekuatan dan prestise mereka cukup untuk menutupi bumi dan langit, dan itu sudah cukup untuk mengintimidasi seluruh benua. Sovereign of the Sea Asku Feng Yu mengangkat kepalanya ke langit ketika dia melihat matahari, yang perlahan-lahan ditandai dengan bekas luka hitam, sebelum berbicara dengan suara serius, penyelarasan bintang 13 akan segera terjadi. Semua persiapan kami selama beberapa bulan terakhir hanya untuk saat ini saja. Para pahlawan kerajaan juga berkumpul di Supreme Ocean Palace Ku hanya demi menatap pedang iblis ini dan berusaha mengungkap rahasianya bersama-sama. Jika rahasia pedang iblis benar-benar dapat diungkapkan sesuai keinginan dan keinginan kita, maka itu pasti akan menjadi kesempatan besar bagi benua langit mendalam kita. Petik 2 Sovereign of the Sea Asku Feng Yi memandang Huang Ji Woo Yu Meskipun acara ini diadakan oleh Supreme Ocean Palace, konferensi pedang iblis bukanlah sesuatu yang menjadi milik kita sendiri. Ini adalah acara untuk seluruh dunia mendalam dari benua langit yang mendalam. Saudara Huang Ji, Anda memiliki senioritas paling tinggi di antara kami berempat, dan suara Anda juga paling berbobot. Karena itu, Anda adalah orang yang paling cocok untuk memimpin konferensi pedang setan ini. Petik 2 Hehehe, Huang Ji Woo Yu tertawa hangat, pedang iblis diperoleh oleh pedang Master Suanyuan, jadi wajar jika pengetahuannya tentang itu akan menjadi yang terdalam. Kita harus membiarkan SWAT Master Suanyuan menjadi tuan rumah acara ini. Dia secara alami akan lebih cocok untuk tugas daripada aku. Petik 2 Baiklah kalau begitu, Suanyuan Wen Tian tertawa besar ketika dia dengan sepenuh hati menerima saran itu. Karena ini masalahnya, aku, Suanyuan Wen Tian, dengan senang hati akan patuh. Petik 2 Saat suaranya memudar, Suanyuan Wen Tian mengangkat telapak tangan kanannya dan sinar pedang putih pucat dilepaskan dari pusat telapak tangannya dan melesat ke langit. Dalam sekejap, sinar pedang itu telah tumbuh lebih dari 300 meter, berubah menjadi pedang 330 meter yang mendalam di tangan Suanyuan Wen Tian. Setelah itu, dia berteriak saat menebas Sigat Arena di bawahnya. Dentang Tirai cahaya raksasa yang menyelimuti Sigat Arena terbelah oleh satu tebasan dari pedang yang dalam itu. Cahaya hancur seperti es akan pecah, menjadi fragment yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di semua tempat. Mereka menghilang ke udara tipis dalam sekejap mata, mengungkapkan Sigat Arena yang tersembunyi dari pandangan. Mata semua orang beralih ke Sigat Arena. Setelah hilangnya tirai cahaya itu, Sigat Arena sepenuhnya terungkap. Sigat Arena memiliki lebar beberapa kilometer, dan pada saat ini, semua orang heran menemukan formasi melingkar raksasa yang tercetak di atasnya. Cahaya mendalam yang memancar formasi mendalam ini tidak intens. Kadang-kadang bersinar cemerlang, dan menjadi gelap pada orang lain. Tingkat di mana cahaya berganti sangat lambat. Batas-batas formasi mendalam membentang ke tepi Sigat Arena, praktis menutupi setiap inci darinya. Pusat formasi mendalam juga merupakan pusat Sigat Arena. Pedang hitam pekat ada di sana, dengan lembut mengambang di udara. Tubuh pedang itu hitam seperti tinta. Panjangnya kira-kira enam setengah kaki dan lebar satu kaki. Itu memiliki gagang persegi, dan setengah dari pisau di dekat gagangnya memiliki dua tanda tidak beraturan yang membentang panjangnya. Jika seseorang melihat dari dekat, mereka akan melihat bahwa tanda itu adalah bulan darah bulan sabit yang telah dipotong setengah. Selain semua hal ini, pedang itu tidak memancarkan aura, juga tidak ada kekuatan atau cahaya yang memancar darinya. Sebaliknya, semua orang merasa seolah-olah itu benar-benar tidak bernyawa. Jadi itu, pedang surgawi dosa surgawi yang legendaris. Si Ayuan Ba tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru sebelum melanjutkan dengan suara lembut, tampaknya tidak terlalu luar biasa bagiku. Petik 2. Tatapan Yunce sepenuhnya tertuju pada pedang. Matanya berkeliaran di seluruh tubuh pedang sebelum akhirnya datang untuk beristirahat di mana sigil dari bulan berwarna darah yang pecah itu. The Moonslauter Devil Soverein telah mengatakan bahwa nama sebenarnya dari pedang ini adalah pedang pembantaian setan bulan. Selanjutnya, sigil bulan berwarna darah ini juga cocok dengan nama pembantaian bulan. Tidak salah lagi, masyarakat mungkin mengetahui pedang ini sebagai pedang dosa surgawi-surgawi, tetapi hanya Yunce yang tahu bahwa ini adalah pedang iblis kuno yang sepenuhnya otentik. Dia hanya tidak tahu apakah roh iblis yang telah disimpan dalam bilah masih ada. Jiwa iblis dari putra bulan yang menyembeli iblis penguasa. Apa formasi yang mendalam di bawahnya? Tanya Yunce dengan suara rendah. Fungsinya untuk mengumpulkan energi yang dalam, jawab Xia Yuanba. Formasi mendalam ini sudah disiapkan setengah tahun yang lalu. Selama enam bulan terakhir ini, Lord Saint Emperor menghabiskan sebagian besar waktunya di Supreme Ocean Palace khusus demi mendirikan formasi yang mendalam ini. Itu seharusnya sama dengan para master suci lainnya juga. Petik 2. Yunce Alis Yunce berkerut sedikit, dan dia menghela nafas panjang. Menurut ingatan yang diambil Jasmine dari Feng Juechen, pedang dosa surgawi-surgawi telah disegel oleh keluarga kerajaan eternal malam selama beberapa generasi. Seluruh klan menganggapnya sebagai benda terlarang, dan tidak ada yang diizinkan untuk cukup dekat untuk menyentuhnya. Selanjutnya, mereka secara berkala akan memperkuat segel. Menghancurkan segel pada pedang surgawi-dosa surgawi adalah tujuan dari konferensi pedang iblis ini. Selain itu, jika bukan karena segel yang telah dibuat oleh keluarga kerajaan malam abadi, wilayah pedang surgawi yang perkasa tidak akan bingung selama lebih dari seribu tahun. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain mengatur konferensi pedang setan ini dan meminjam kekuatan semua individu perkasa di negeri itu. Mungkinkah segel dewa jahat itu masih melekat pada pedang surgawi-surgawi? Tidak, itu tidak mungkin. Meskipun vitalitas dan jiwa Moonslauter Devil Soverein telah hancur total, dia jelas masih bisa lolos dari segel dewa jahat. Selain itu, karena pedang surgawi-dosa surgawi adalah pedang pembantai iblis-iblis bulan, itu secara alami akan berada pada orangnya dan menjadi satu dengan tubuhnya. Jika Moonslauter Devil Soverein bisa lolos dari segel itu, maka tidak akan ada alasan bagi pedang surgawi-dosa surgawi untuk tetap terpengaruh oleh segel itu. Yunce merenungkan teka-teki ini untuk sementara waktu sebelum sebuah pikiran tiba-tiba muncul di kepalanya. Penguasa iblis pembantaian bulan mengatakan bahwa pedang pembantaian iblis bulan, yang juga merupakan pedang surgawi-surgawi, telah secara pribadi dilemparkan ke benua langit yang mendalam olehnya karena dia ingin menggunakannya untuk mengumpulkan informasi tentang dunia luar. Namun, pedang surgawi-dosa surgawi secara independen memutuskan hubungan spiritual yang dimilikinya dengan penguasa iblis pembantai bulan setelah ia membuangnya. Lebih jauh lagi, begitu pedang benar-benar diserahkan kepada tuannya, pedang itu tidak mungkin mengambil inisiatif untuk memutuskan hubungan spiritual yang dimilikinya dengan tuannya. Ini berarti bahwa pedang surgawi-dosa surgawi masih eksistensi independen pada waktu itu, dan penguasa iblis pembunuh bulan bukanlah tuannya yang sebenarnya. Atau mungkinkah segel dewa jahat, yang telah berlangsung sejuta tahun, telah menghancurkan kontrak spiritual yang telah dibuat antara penguasa iblis pembantaian bulan dan pedangnya. Pedang ini, memang, pedang iblis, dan juga dikenal sebagai pedang dosa surgawi-surgawi. Suanyuan Wentian menyatakan dengan suara yang jelas dan keras. Selanjutnya, nama pedang dosa surgawi-surgawi, berasal dari keluarga kerajaan malam abadi yang dihancurkan seribu tahun yang lalu. Petik 2. Wajah semua orang yang hadir dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Terutama di antara Four Sacred Grounds, nama Eternal Night Royal Family, selalu dianggap tabu. Penyebab utama di balik penghancuran keluarga kerajaan malam abadi adalah wilayah pedang surgawi yang perkasa, jadi tidak ada yang akan pernah berpikir bahwa Suanyuan Wentian akan secara sukarela mengangkat keluarga kerajaan malam abadi. Hal ini terjadi seribu tahun yang lalu, jadi wajar bahwa sangat sedikit orang yang tahu tentang keluarga kerajaan abadi. Namun, kalian semua yang berkumpul di sini hari ini juga adalah tuan dari benua langit yang mendalam, jadi saya yakin Anda pernah mendengarnya sebelumnya. Petik 2. Mereka yang tahu tentang keluarga kerajaan malam abadi akan secara kasar mengetahui kebenaran di balik kehancurannya. Namun suara Suanyuan Wentian masih terdengar sejelas lonceng surga meskipun ada perhatian dari seluruh hadirin. Ekspresinya tidak berubah, seolah-olah dia berbicara tentang nama yang sama sekali tidak relevan baginya. Eternal Night Royal Family awalnya hanya kekuatan biasa-biasa saja, tetapi mereka dengan cepat naik ke atas setelah mereka memperoleh pedang ini 10.000 tahun yang lalu. Dalam seribu tahun yang singkat, mereka telah mampu memerintah atas benua langit yang mendalam dan dianggap setara dengan empat tempat suci agung. Pada saat itu, seluruh dunia tahu bahwa pedang surgawi dosa surgawi pasti menyembunyikan rahasia yang mengguncang dunia. Seni yang mendalam dari Eternal Night Royal Family dikenal sebagai Eternal Night Illusory God Record, dan ketika mereka mengedarkan energi mereka yang mendalam, itu gelap gulita. Itu adalah energi jahat yang mengerikan yang sangat mirip dengan kekuatan yang dimiliki oleh iblis dan iblis legenda. Pada akhirnya, bagaimanapun, seni yang mendalam masih merupakan seni yang mendalam. Apakah seni yang mendalam itu benar atau tidak tidak tergantung pada seni yang mendalam, tetapi orang yang menggunakan seni yang mendalam. Inilah sebabnya mengapa tidak ada yang pernah mempertanyakan apakah Eternal Night Royal Family telah jatuh ke jalan setan dan menjadi merosot. Namun, seribu tahun yang lalu, keluarga kerajaan malam abadi terus melakukan dosa-dosa menyedihkan yang tidak bisa diampuni atau ditoleransi oleh langit dan bumi. Karena area suci bertanggung jawab untuk melindungi benua langit yang mendalam dari generasi ke generasi, kami tidak punya pilihan selain bergandengan tangan untuk menghancurkan keluarga kerajaan malam abadi selamanya. Petik 2. Siapakah kejahatan sejati, siapa yang telah jatuh ke jalan iblis, dan siapa yang melakukan kejahatan yang tidak termaafkan ke surga dan bumi. Ini adalah fakta yang diketahui oleh ketiga pangkalan suci lainnya dengan baik. Bahkan ada banyak orang di luar ground suci yang juga menyadari kebenaran. Namun Suanyuan Wen Tian mampu melanjutkan dengan terampil tanpa berhenti berdetak tanpa sedikitpun rasa bersalah muncul di wajahnya. Sebaliknya, wajahnya dipenuhi dengan kebenaran yang kuat. Yun Che menatap wajah Suanyuan Wen Tian, tapi dia tidak menganggapnya lucu atau tercelah. Alih-alih, dia merasakan hawa dingin yang merasuki hatinya. Ini adalah pria yang sangat menakutkan. Satu lebih menakutkan daripada orang yang pernah dia temui. Pada waktu itu, Eternal Night King dikenal sebagai Ye Mu Feng. Meskipun dia memiliki kekuatan yang sangat besar, dia masih lebih lemah daripada salah satu dari empat master suci. Namun, ketika dia mengeluarkan pedang surgawi dosa surgawi pada akhirnya, kekuatannya benar-benar meletus dan tidak ada yang bisa menghadapinya. Pada akhirnya, dibutuhkan kekuatan gabungan dari Four Sacred Masters dan 19 dari Penatua terkuat dari Sacred Grounds untuk mengalahkannya secara tipis. Bahkan kemudian, kami harus membayar harga yang mengerikan. Semua empat guru suci terluka parah, sementara 10 dari 19 Penatua tewas dengan yang tersisa juga terluka. Kata-kata yang diucapkan oleh Suanyuan Wen Tian menyebabkan kejutan dan alarm muncul di wajah mayoritas penonton. Semua orang yang hadir akrab dengan nama Eternal Night Royal Family, dan mereka semua tahu bahwa klan ini telah dihancurkan oleh kekuatan gabungan dari Four Great Sacred Grounds. Namun tak seorang pun kecuali empat tempat suci-suci yang tahu detail tentang kematian Raja Malam Abadi. Mereka juga tidak pernah bermimpi bahwa Eternal Night King telah menjadi sekuat bertahun-tahun yang lalu. Memikirkan bahwa empat master suci yang memerintah atas kerajaan dan 19 Penatua paling kuat dari kawasan suci baru saja mengalahkannya. Empat Sacred Masters telah mencapai puncak tingkat ke-10 dari Realem Sound Mendalam. Dapat dikatakan bahwa, dalam Sound Mendalam Realem, tidak ada yang setara. Memikirkan bahwa Raja Malam Abadi dari seribu tahun yang lalu sangat mengerikan. Mungkinkah itu, dia telah mencapai Realem Mendalam Divine Realem. Alis Yunce berkerut saat dia dengan dingin menyerap kata-kata Suanyuan Wen Tian. Pada saat ini, dia merasakan niat membunuh yang dingin, menusuk tulang, dan anehnya membasuhnya. Meskipun pihak lain berusaha yang terbaik untuk menyembunyikannya, Yunce sangat sensitif terhadap niat membunuh, sehingga tidak bisa lepas dari persepsi rohaninya. Tatapan Yunce menyapu Sigat Arena saat ia berusaha untuk menemukan asal dari niat membunuh secepat mungkin. Akhirnya matanya menatap sosok yang sudah dikenalnya. Itu adalah Fen Juechen. Fen Juechen mengenakan pakaian hitam, diam-diam duduk di sudut yang tidak mencolok di ujung venue. Ekspresinya dingin dan suram, dan tatapannya saja akan menyebabkan jantung seseorang berdenyut. Fen Juechen. Jadi dia datang setelah semua. Yunce bergumam pada dirinya sendiri. Sebelum ini, semua perhatiannya telah difokuskan pada empat alasan suci yang besar dan bagaimana menghadapi krisis yang mendekat. Ini, ditambah dengan fakta bahwa Fen Juechen jelas telah menekan kehadirannya sendiri, membuat Yunce benar-benar gagal memperhatikannya sampai sekarang. Tujuan Fen Juechen datang ke tempat ini jelas pedang surgawi dosa surgawi. Satu-satunya masalah adalah, Yunce tidak tahu tindakan apa yang akan diambilnya untuk mendapatkannya. Meskipun Fen Juechen sekarang memiliki kekuatan besar, dibandingkan dengan empat kekuatan besar yang telah berkembang selama 10 ribu tahun, kekuatan pribadinya hanyalah setetes air di lautan. Di sisi lain, Yunce bahkan lebih ingin tahu tentang satu hal. Mengapa daerah pedang surgawi yang perkasa secara khusus akan mengundang Fen Juechen untuk berpartisipasi dalam konferensi pedang setan ini? Apakah itu hanya karena kekuatannya telah sesuai dengan kriteria yang memungkinkannya untuk berpartisipasi? Indera Fen Juechen juga sangat tajam. Ketika Yunce melihat ke arahnya, tatapannya balas menembak ke arahnya. Sepasang mata yang terlihat seperti milik Serigala Ganas menatap Yunce saat kebencian menusuk tulang terbentuk di dalam diri mereka. Alis Yunce berkedut saat dia menatap mata Fen Juechen, shock mekar di hatinya. Dia bisa merasakan kebencian yang dipegang Fen Juechen ke arahnya. Itu persis sama dengan setiap kesempatan yang mereka bentrok dan tidak berkurang sedikitpun. Kali ini, namun hanya ada kebencian. Namun tidak ada niat membunuh. Apa yang sedang terjadi? Hati Yunce dipenuhi dengan keraguan dan kecurigaan. Keinginan Fen Juechen untuk membunuhnya selalu sangat kuat. Keinginannya untuk membunuh Yunce adalah salah satu alasan keberadaannya yang dipenuhi rasa sakit saat ini. Selain itu, dia tidak pernah menyembunyikan niat membunuh di depannya. Tapi kali ini hanya ada kebencian dan tidak ada niat membunuh. Apa yang terjadi? Atau adakah kesalahan persepsi saya? Sementara Yunce terkejut dan bingung, Fen Juechen menarik tatapan dinginnya yang sedingin es. Tatapannya bertambah keras saat dia mengarahkan matanya ke pedang hitam pekat yang melayang di tengah Sigat Arena. Dia tidak melihat Suanyuan Wen Tian, juga tidak melihat Master Suci lainnya. Karena dia takut bahwa dia tidak akan bisa mencegah kebencian ekstrim dan niat membunuh dari bocor. Suanyuan Wen Tian terus berbicara. Setelah dia mengeluarkan pedang surgawi dosa surgawi, kekuatan Eternal Night King sangat luar biasa dan benar-benar melampaui batas-batas realem soverein mendalam. Selain itu, meskipun tubuh fisiknya telah hancur dalam perjuangan, dan ia telah dikalahkan dalam pertempuran, jiwanya menolak untuk mati. Menurut legenda, bisa ada sebagai jiwa setelah tubuh seseorang mati adalah kemampuan yang diperoleh ketika seseorang memasuki alam mendalam surgawi. Jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai dengan kekuatan seorang raja. Jadi masuk akal bahwa kekuatan yang ditampilkan oleh Eternal Night King Ye Mu Feng setelah mengeluarkan pedang dosa surgawi-surgawi jelas merupakan kekuatan yang melampaui batas-batas alam mendalam yang berdaulat dan melangkah ke alam mendalam surgawi yang legendaris. Sigat Arena segera mulai berdengung dengan keributan ketika wajah setiap orang yang hadir dipenuhi dengan keheranan dan harapan, berjuang melawan empat master suci dan sembilan belas penatua lainnya dari Four Sacred Grounds sendirian, dan mampu bertahan sebagai jiwa setelah dirinya. Tubuh binasa, hal-hal ini jelas membuktikan bahwa kekuatan Eternal Night King telah benar-benar melampaui sound mendalam realem. Selanjutnya, semua informasi ini telah disampaikan kepada mereka oleh pedang master dari daerah pedang surgawi yang perkasa, Suanyuan Wentian sementara tiga master suci lainnya memandang. Bagaimana mungkin itu salah? Sepertinya, rahasia ke dalam surgawi, bukan hanya kata-kata kosong dan janji palsu. Munculnya keluarga kerajaan abadi eternal terjadi karena mereka memperoleh pedang dosa surgawi-surgawi. Perubahan besar di Yemufeng juga terjadi setelah dia mengeluarkan pedang dosa surgawi-surgawi. Oleh karena itu, jelas bahwa semua rahasia ini terkandung dalam pedang surgawi-dosa surgawi. Setelah kami menghukum Yemufeng seribu tahun yang lalu, kami dengan rakus berdengan pedang surgawi-surgawi, berharap untuk menguraikan rahasia di balik peningkatan kekuatan Yemufeng yang tiba-tiba. Namun, pedang surgawi-dosa surgawi hilang dalam pertempuran ganas itu dan hilang selama ribuan tahun terakhir. Untungnya, wilayah pedang surgawiku yang perkasa berhasil secara tidak sengaja menemukannya di gurun terpencil satu tahun yang lalu. Suanyuan Wen Tian ini jelas penuh dengan omong kosong, namun dia bertindak begitu tenang dan tenang seolah-olah hati nuraninya jelas. Kulitnya luar biasa tebal. Si Ayuan Ba mengeram melalui gigi yang terkatuk. Tuan saya telah memberi tahu saya bahwa mereka telah lama curiga bahwa pedang surgawi-surgawi yang hilang telah jatuh ke tangan daerah pedang surgawi yang perkasa seribu tahun yang lalu. Bertahun-tahun yang lalu, Suanyuan Wen Tian menggunakan metode jahat tercelah untuk menghancurkan keluarga kerajaan malam abadi dan mendapatkan pedang surgawi-dosa surgawi. Petik 2. Mari kita terus mendengarkan pidatonya. Dia merencanakan dengan hati-hati dan metodis untuk kinerja hari ini, kata Yun Che dengan suara rendah. Kelihayan mendalam, kelicikan yang menakutkan, metode jahat yang keji, kekuatan yang dalam dan organisasi yang berdiri di puncak kekuasaan. Yun Che mulai merasakan tekanan yang semakin berat berasal dari Suanyuan Wen Tian. Langit perlahan menjadi lebih gelap. Yun Che mengangkat kepalanya dan melihat bahwa bekas luka hitam di langit hampir menutupi sepersepuluh matahari yang terik. Babak 800 Konferensi Pedang Setan 4. Setelah kami memperoleh pedang surgawi-dosa surgawi secara kebetulan, wilayah pedang surgawi perkasa saya memiliki pikiran egois dan kami ingin menyimpan rahasia pedang iblis untuk diri kita sendiri. Namun, pedang itu ditutupi oleh segel yang kuat dan tak tertandingi, bahkan kekuatan penuh daerah pedang surgawi perkasa saya dapat melakukan apapun untuk itu. Seolah-olah langit itu sendiri telah menghendaki bahwa rahasia pedang iblis bukanlah untuk satu orang untuk dimonopoli. Alih-alih, itu harus dibagikan dengan para pahlawan dari kerajaan, demi keuntungan dari cara mendalam dari benua langit mendalam kita. Petik 2. Hahaha, Master Pedang Suanyuan benar-benar berbicara dengan baik. Raja Surgawi Yemeksi menyela dengan tawa yang luar biasa, jika pedang iblis ini benar-benar berisi misteri-misteri yang mendalam surgawi dan kami berhasil mengungkapnya. Maka semua pahlawan yang diundang dari kerajaan akan mendapat manfaat besar darinya. Cara mendalam benua langit kita juga akan menerobos ke alam lain, mencapai transendensi yang bahkan nenek moyang kita tidak bisa capai. Ketika waktu itu tiba, orang-orang dari benua langit yang hebat tidak akan lagi perlu khawatir tentang iblis realem-iblis realem yang menatap mereka dengan mata serakah. Jadi, jika ini benar-benar terjadi, itu akan menjadi peristiwa besar yang akan dibicarakan selama 10 ribu tahun. Itu akan menjadi peristiwa yang akan terukir dalam sejarah dan kesadaran seluruh benua kita, tidak hanya terbatas pada kita yang mengejar jalan yang mendalam. Petik 2. Setan dari alam setan ilusi adalah orang-orang yang menatapmu dengan mata tamak, ya. Mata Yunce tenggelam ketika senyum dingin dan menghina muncul di wajahnya. Jika dia belum pernah ke realus iblis-iblis, dia akan sangat percaya seperti sisa dari benua langit mendalam bahwa Four Great Sacred Grounds selalu mempertahankan benua dari predasi ilusori Demon Realm, dan dia tidak akan memiliki ragu bahwa mereka layak mendapatkan mantel, tanah suci. Tetapi kebenaran yang telah dia saksikan dan dengar di ilusori Demon Kontinen adalah kebalikan dari apa yang dia dengar sepanjang hidupnya. Ekspresi Sovereign of the Seas Kufengi tetap sedingin dan sedekat air yang tenang, tidak ada riak emosi yang muncul di wajahnya. Huang Ji Wuyu juga tidak setuju dengan sandiwara ini. Dia mengangkat kepalanya sebentar sebelum berbicara dengan suara tenang dan kering, setengah dari matahari yang terik telah disembunyikan dan energi yang di udara berangsur-angsur menghilang. Waktunya sudah dekat, mari kita bersiap untuk memulai. Petik 2 Suanyuan wentian dengan lembut menganggupkan kepalanya. Tubuhnya mulai naik perlahan ketika dia berbicara dengan suara yang cerah dan jernih, The 13 Star Alignment. Ini adalah fenomena alam yang aneh dan luar biasa yang umumnya terjadi setiap 3.000 tahun. Dalam 15 menit singkat, fenomena alam ini akan muncul sekali lagi. Pada saat itu, seluruh benua langit yang mendalam akan menjadi gelap ketika energi yin menutupi langit. Itu juga pada saat itu ketika metrai pada pedang iblis akan berada pada titik terlemah dalam 3.000 tahun. Formasi mendalam di bawah ini dikenal sebagai formasi universe tanpa batas. Ini adalah sesuatu yang diselesaikan empat besar tempat suci untuk menyelesaikan beberapa bulan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa digunakan secara ofensif, tetapi mampu mengaktifkan semua energi yang dalam-dalam batasnya secara instan dan menggunakan energi itu untuk membombardir pedang surgawi dosa surgawi yang terletak di pusatnya. Petik 2. Saya melihat, Yunce menghela nafas rendah. Jadi mereka akan bergantung pada formasi mendalam yang unik ini untuk melakukan apa yang disebut mengumpulkan semua kekuatan para pahlawan di dunia. Langit semakin gelap. Pada saat ini, Yunce mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan dia melihat bahwa setengah dari matahari yang terik sudah tertutup. Setelah setengahnya ditutupi oleh bekas luka gelap dan langit mulai tumbuh lebih gelap dengan kecepatan lebih cepat. Itu jelas siang hari, tetapi sekarang, sepertinya malam telah dimulai. Sunayuan Wen Tian mengamati langit saat dia dengan lemah mengangguk ketiga guru suci lainnya. Dia menyatakan dengan suara nyaring, Waktunya sudah dekat. Waktunya telah tiba bagi kita semua untuk mengumpulkan kekuatan kita dan mengungkap rahasia pedang iblis. Meskipun pedang ini ditemukan oleh daerah pedang surgawiku yang perkasa, aku, Sunayuan Wen Tian, bersumpah dengan julukan tentang pedang guru bahwa jika rahasia dewa mendalam benar-benar terungkap setelah segel pada pedang telah dipatahkan, surgawi perkasa milikku daerah pedang dan tiga tempat suci lainnya tidak akan menyembunyikan dan menyimpannya untuk kita sendiri. Itu akan dibagikan secara bebas dengan semua yang berpartisipasi dalam membuka segel pedang iblis ini. Petik 2. Kata-kata pedang Master Sunayuan secara alami dapat dipercaya. Kata-katanya adalah ikatannya. Di tempat Divin Sekte Phoenix duduk, Feng Zhukui perlahan berdiri dari kursinya. Di antara kekuatan di luar 4 Great Sacred Grounds, Divin Phoenix Sec memegang pengaruh paling kuat dan paling kuat. Lebih jauh lagi, orang yang memiliki status paling tinggi di dalam sekte itu secara alami adalah Feng Zhukui juga, apa yang harus kita lakukan ketika fenomena mendatang dari alainmen bintang 13 tiba. Sangat sederhana, Sunayuan Wen Tian menjawab, Saya hanya harus meminta Anda semua bangkit dari tempat duduk Anda dan masuk ke dalam formasi universe tanpa batas ini sambil mengumpulkan semua energi yang mendalam di tubuh Anda tanpa syarat. Saat ke-13 bintang benar-benar sejajar dan langit dan bumi berubah menjadi sangat gelap, saya akan meminta semua orang mendengarkan perintah saya dan mencurahkan seluruh energi Anda yang besar ke dalam formasi ini. Ini akan memungkinkan formasi boundless universe untuk mengumpulkan kekuatan yang sangat kuat. Tidak peduli seberapa kuat segel pada pedang iblis, jika kekuatan semua orang yang hadir hari ini dikumpulkan, kita pasti akan dapat memecahkannya dalam satu serangan. Petik 2 Hahaha, jadi memang begitu. Orang tua ini selalu berpikir bahwa ini akan menjadi pekerjaan yang sangat sulit dan berisiko. Jika tidak, Grand Four Great Sacred Grounds tidak perlu pergi sejauh untuk mengundang semua pahlawan di dunia. Tetapi untuk berpikir bahwa itu sebenarnya sangat sederhana. Feng Zhukui tertawa besar saat dia naik ke langit juga, murid surgawi Phoenix, dengarkan perintahku. Ikuti saya dan pindah ke dalam Sea God Arena. Di bawah perintah Feng Zhukui, semua anggota Divine Phoenix Sekte telah terbang dari kursi mereka untuk tiba dalam formasi universe tanpa batas. Feng Suir ragu-ragu sejenak saat dia melirik tempat Yun Che duduk, tetapi pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menemani Feng Hengkong. Jika Divine Phoenix Sekte memimpin, maka kekuatan lain dalam tujuh negara juga tidak akan tertinggal, dan mereka mengikuti juga. Mengikuti gerakan samar yang dibuat oleh empat secret masters, semua murid yang berkumpul dari empat Great Sacred Grounds semua turun ke langit juga saat mereka terbang ke Sea God Arena. Dalam sekejap mata, kursi yang mengelilingi Sea God Arena telah sepenuhnya dikosongkan sebagai 6.000 praktisi mendalam yang mewakili tingkat kekuatan tertinggi dalam benua langit yang mendalam semuanya melayang di atas Boundless Universe Formation. Namun, tiga orang belum meninggalkan kursi mereka. Yun Che, Xia Yuanba, dan Feng Juechen. Selanjutnya, tiga orang yang tersisa semuanya sangat mengganggu mata. Tidak ada awan gelap di langit, namun masih menjadi sangat gelap karena bekas luka hitam menutupi 70 persen matahari. Keheningan yang mematikan telah menyelimuti venue dan sepertinya semua kehidupan telah terkuras dari udara. Bahkan para praktisi besar yang luar biasa ini merasakan dada mereka ditelan oleh tekanan berat. Pada saat ini, mata Suanyuan Wen Tian berputar ke arah Yun Che ketika dia tiba-tiba berbicara. Asgard Master Yun, mungkinkah kamu tidak tertarik dengan pedang iblis ini atau rahasia di fin mendalam? Kata-kata Suanyuan Wen Tian menyebabkan semua orang memusatkan perhatian mereka pada Yun Che. Jika ini adalah orang lain, mereka pasti akan menjadi sangat ketakutan sehingga wajah mereka akan kehilangan semua warna. Tapi Yun Che sudah bersiap untuk kemungkinan seperti itu jadi dia malah tertawa tipis, bukannya junior ini tidak tertarik pada hal-hal ini. Hanya saja saya masih pulih dari luka. Roh itu mau tetapi dagingnya lemah. Petik 2. Ah, jadi begitulah adanya. Kata Suanyuan Wen Tian sambil menganggupkan kepalanya. Nada suaranya berubah ketika dia tersenyum tipis. Saya mendengar bahwa Guru Asgard Master Yun adalah Patua Duotian. 10.000 tahun yang lalu, Patua Duotian telah mendapatkan terobosan yang mengejutkan dunia dalam budidaya yang mendalam, jadi dia pasti sudah mencapai puncak kesempurnaan. Saya mendengar bahwa seorang sesepuh dari penatua surgawi bulan matahari, Yesi, tanpa sadar telah menyinggung Tuanmu yang dihormati dan dia benar-benar dimusnahkan oleh gumpalan api kecil. Tingkat kultivasi ini benar-benar tidak pernah terjadi dan ini adalah sesuatu yang mengejutkan seluruh dunia. Jika Tuanmu yang terhormat mampu membuat penampilan hari ini, dia akan dapat mematahkan segel pada pedang iblis ini dengan jentikan pergelangan tangannya, dan kita bahkan tidak perlu memobilisasi seluruh dunia mendalam dari benua langit yang mendalam. 2. Meskipun dia mungkin meremehkan untuk mengambil tindakan, jika kita bahkan bisa menyaksikan Duotian Old Man yang legendaris, itu akan menjadi kekayaan terbesar dalam hidup kita. 2. Hanya Yun Che yang bisa mendengar sarkasma dan ejekan dalam suara Suanyuan Wen Tian. Ini benar-benar mengkonfirmasi bahwa kebenaran di balik, Old Man Duotian adalah sesuatu yang telah terpapar pada Suanyuan Wen Tian. 3. Juga sudah jelas sekarang bahwa penculikan Xiao Yun telah dilakukan oleh daerah pedang surgawi yang perkasa. Sebelum ini, dia hanya 80 persen yakin. Tapi sekarang, dia benar-benar yakin. 4. Tuanku tidak memiliki keinginan untuk masuk ke urusan manusia. 5. Jawab Yun Che, tetap tenang dan tenang. 6. Hehehe, maka itu benar-benar disesalkan. Pandangan Suanyuan Wen Tian bergeser ke samping saat dia melihat Xia Yuan Ba, mungkinkah Xia Muda juga benar-benar tidak tertarik pada rahasia ke dalam surgawi? 7. Tentu saja saya tidak tertarik. Xia Yuan Ba menjawab sambil menyilangkan tangan di dadanya. Dia belum tergerak sama sekali dan bahkan sepertinya ada energi keras yang tersembunyi di dalam dirinya. Jika saya ingin melangkah ke alam mendalam surgawi, itu akan membawa saya tidak lebih dari 100 tahun, jadi mengapa saya harus memiliki butuhkan untuk apa yang disebut rahasia mendalam surgawi? Selain itu, kita tidak tahu apakah itu ada. 2. Begitu kata-kata ini diucapkan, itu mengejutkan semua orang yang hadir. Bahkan wajah Four Secret Masters sendiri telah mengalami perubahan dramatis. mengklaim bahwa dia akan mampu menerobos ke alam mendalam surgawi dalam 100 tahun, bahkan salah satu dari empat guru suci tidak akan mampu membuat klaim yang sombong dan keterlaluan. Karena dalam 10.000 tahun sejarah Empat Besar Secret Grounds, bahkan monster-monster tua yang telah hidup selama 2 hingga 3.000 tahun itu tidak dapat benar-benar menyentuh alam mendalam surgawi. Hahaha, Huang Ji Woo Yu yang tenang dan santai melemparkan kepalanya ke belakang dengan tawa yang luar biasa, Yuan Ba, tidak pernah ada orang yang berani membuat klaim keterlaluan seperti itu sebelum kamu melakukannya. Kata-kata yang baru saja Anda ucapkan tidak masalah. Pedang master yang menyinggung Suan Yuan juga merupakan hal kecil. Tapi Yuan Ba, Anda telah meremehkan semua pahlawan dunia dengan satu kalimat sederhana. Namun, ini hanyalah musik bagi telinga kaisar ini. Hahaha. Petik 2. Sangat jarang bagi master suci dari absolute monark santuari untuk menampilkan emosi seperti itu. 12 guru spiritual dan para tetua yang berkumpul dari absolute monark santuari juga mulai tertawa dan tawa mereka dipenuhi dengan kepuasan dan kebanggaan. Jika orang lain mengucapkan kata-kata itu, itu akan dianggap sebagai lelucon yang lengkap. Tapi hanya Xia Yuan Ba yang memiliki hak untuk menunjukkan kesombongan seperti itu. Hanya sekitar 10 hari yang lalu Xia Yuan Ba tiba-tiba mengalami terobosan dalam kekuatan lagi setelah kurungan singkat. Huang Ji Woo Yu telah memberitahu 12 spiritual master saat itu juga, sangat mungkin bahwa Xia Yuan Ba akan melangkah ke alam mendalam surgawi yang fabel di masa depan, menjadi orang pertama yang melakukannya dalam sejarah suaka monarki absolut. Sovereign of the Seas Kufeng Yi berkata dengan suara serius, tidak perlu bagi master pedang suanyuan untuk berbicara lebih jauh. Terserah sepenuhnya pada individu apakah mereka akan mengerahkan diri selama konferensi pedang iblis hari ini. Jika mereka tidak percaya atau memandang rendah rahasia pedang iblis, maka mereka tentu memiliki hak untuk hanya menjadi pengamat. Tidak perlu menuntut atau memaksa siapapun untuk melakukan apapun. Bagaimanapun, waktunya sudah dekat. Ini akan segera dimulai. Baik. 80% matahari telah diselimuti oleh kegelapan dan langit menjadi begitu gelap sehingga seolah-olah tirai malam telah menimpa mereka. Suanyuan Wen Tian mengangkat kedua tangannya saat dia berbicara, sekitar 100 napas, ke-13 bintang akan sejajar. Jadi saya meminta Anda semua mengikuti saya dan memusatkan semua energi yang mendalam di tubuh Anda. Anda pasti tidak harus menahan apapun. Saat langit dan bumi sepenuhnya diselimuti kegelapan, tuangkan semua energi Anda yang dalam ke dalam formasi atas perintah saya. Mari kita buka segel pada pedang iblis. Petik 2. Hah. Suanyuan Wen Tian berteriak keras saat pakaiannya mengepul dan rambutnya berdiri. Energi mendalam yang mengelilingi tubuhnya melonjak dan membengkak saat itu memanifestasikan niat pedang yang menutupi langit. Huang Ji Wuyu, Ku Feng Yi dan Ye Meixi mengikutinya saat empat aura yang mengejutkan dunia menekan semua orang. Kekuatan di udara begitu berat dan kuat sehingga sepertinya dewa akan turun dari surga. Ini mengejutkan kekuatan dari tujuh negara sehingga mereka benar-benar menjadi pucat pasi. Murid surgawi Phoenix, perhatikan perintah saya. Konsentrasikan semua energi yang sangat besar di tubuh Anda. Tahan apa-apa. Petik 2. Semua energi yang mendalam di sekitar Feng Shukui menyala serta api Phoenix melonjak ke langit. Di bawah komandonya, semua murid dewa Phoenix telah menyalakan api dewa Phoenix mereka pada saat yang sama. Dalam sekejap, langit yang gelap menjadi ternoda oleh cahaya merah tua yang mengejutkan. Setelah ini, semua praktisi yang mendalam dari tempat suci dan kekuatan lain dari tujuh bangsa mulai memfokuskan semua energi mereka yang mendalam juga. Lebih dari 500 raja dan 6 ribu tuan memusatkan kekuatan mereka pada saat yang sama, menyebabkan kekuatan yang berkumpul menjadi mengerikan. Semua energi yang mendalam ini sedang difokuskan dan berada dalam kondisi yang belum dirilis. Ini menyebabkan Yunce, yang sedang melihat di sela-sela, merasa seolah-olah badai mengerikan dan menakutkan menuju ke arahnya. Dalam keadaan normal, meskipun aura ini mengkhawatirkan, itu tidak akan cukup untuk memaksanya kembali. Tapi sekarang, seluruh tubuhnya terluka, jadi agak sulit baginya untuk menanggungnya. Xia Yuanba dengan cepat mengulurkan tangan di depan Yunce. Segera, Yunce merasakan tekanan yang dia hadapi berkurang beberapa kali saat napasnya menjadi teratur lagi. Alasan mengapa Xia Yuanba tidak memasuki Sigat Arena bukan karena dia tidak tertarik pada rahasia pedang iblis. Itu untuk melindungi Yunce. Karena dia menyadari cedera Yunce dan bahaya yang akan dia hadapi. Di sisi lain Sigat Arena, Fen Juechen juga mengangkat kepalanya. Tapi dia tidak melihat satu orang pun. Matanya yang lapar, seperti serigala memancarkan cahaya yang sangat jahat. Saat ia menatap tajam pada pedang surgawi dosa surgawi yang melayang di tengah Sigat Arena. Langit menjadi semakin gelap dan semakin gelap dan matahari yang semula bulat ditutupi oleh begitu banyak kegelapan sehingga hanya sepotong yang tersisa di langit, dan bahkan sepotong cahaya secara bertahap memudar menjadi ketiadaan. Warnanya berubah dari oranya hangus menjadi warna merah tua. Begitu waktunya tiba, bahkan noda terakhir dari lampu merah gelap akan sepenuhnya dimangsa oleh kegelapan. Dalam sekejap, dunia tiba-tiba berubah hitam pekat saat dunia sepenuhnya diliputi oleh kegelapan, tanpa sedikit pun cahaya. Angin berhenti bertiup sepenuhnya dan udaranya tiba-tiba menjadi dingin. Seluruh dunia tampak menjadi dingin dan suram ketika tekanan berat memenuhi udara. Seolah-olah seluruh dunia telah jatuh ke api penyucian kegelapan yang tak terbatas. The Alignment Bintang 13 yang hanya terjadi sekali setiap 3.000 tahun akhirnya telah datang. Dalam periode 3.000 tahun ini, ini juga merupakan waktu ketika energi yin di langit dan bumi akan berada pada titik terkaya dan paling berkembang. Pada saat ini, formasi alam semesta tanpa batas di Sigat Arena mulai bersinar dengan cahaya. Sekarang, Suanyuan Wen Tian memberi raungan yang merobek langit. Raungan ini mematahkan saraf yang tegang dan meregang semua yang hadir. Mereka segera merespon dan dengan keras menuangkan energi mereka yang dalam pada saat yang sama. Bab 801 Xiaoyun Lebih dari 500 raja dan 6.000 penguasa mencurahkan kekuatan penuh mereka pada saat yang sama. Adegan ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya di benua langit yang mendalam. Cahaya yang sangat dalam yang meledak keluar lebih dari cukup untuk menyelimuti sekitar 50 km dengan warna putih murni. Saat kekuatan yang mengguncang surgawi ini mengalir ke dalamnya, formasi alam semesta tanpa batas tampak seperti binatang buas yang baru saja bangun dari tidur. Tiba-tiba melepaskan cahaya yang mendalam yang menutupi langit saat mulai berputar dengan gila. Sungguh formasi yang sangat kuat. Mata Yun Che terpaksa tertutup oleh cahaya yang menyilaukan. Kekuatan gabungan lebih dari 500 raja dan 6.000 tuan sudah cukup untuk membuat ratusan kilometer tanah benar-benar sepi. Dia awalnya bertanya-tanya apakah tuan dan raja tingkat rendah akan menghadapi kesulitan karena ini, tetapi yang mengejutkannya, jumlah kekuatan yang besar ini hampir diserap dengan sempurna oleh formasi universe tanpa batas. Bahkan Yun Che, yang sangat dekat dengan aksinya, tidak merasakan dampak yang terlalu besar. Arena Dewa Laut di bawah mereka juga hanya terus bergetar, tidak terlihat seperti sedang hancur atau retak. Four Great Sacred Grounds harus menggabungkan kekuatan mereka dan bersiap selama enam bulan sebelum formasi mendalam ini siap. Jadi secara alami tidak ada yang biasa. Kalau tidak, Sovereign of the Seas tidak akan merasa nyaman untuk mengadakan konferensi pedang setan di tempat ini. Xia Yuanba menjelaskan dengan suara serius. Namun jelas bahwa tidak peduli seberapa kuat formasi universe tanpa batas ini, masih ada batas jumlah kekuatan yang bisa ditanggungnya. Semua peserta terus menuangkan kekuatan mereka untuk tiga napas pendek sebelum cahaya formasi universe tanpa batas akhirnya mencapai puncaknya dan Sea God Arena mulai gemuruh dengan cara yang tidak menyenangkan. Pada saat ini, Suanyuan Wen Tian meraung keras, tarik. Semuanya, mundur, petik dua. Kekuatan besar Suanyuan Wen Tian sangat kuat dan kuat sehingga suaranya terdengar di telinga semua orang seperti gemuruh guntur. Semua energi ditarik pada waktu yang hampir bersamaan karena semua peserta tersebar ke segala arah dengan kecepatan secepat mungkin. Formasi boundless universe berputar dengan kecepatan ekstrim saat cahaya yang dilepaskan menembus langit. Pada akhirnya, energi dalam formasi mulai berkonsentrasi pada pedang surgawi dosa surgawi di tengah saat formasi mendalam terus berputar dengan kecepatan cepat. B O O O O M C L A A A N G Suara besar yang bisa terbalik langit dan bumi terdengar saat cahaya putih menembus langit. Dari jauh, seolah-olah pedang cahaya raksasa telah menembus kekosongan tak terbatas di atas. Di tengah semua ini, semua orang yang hadir juga bisa mendengar suara melengking yang mengancam akan memecah gendang telinga mereka. Formasi boundless universe yang empat tanah suci-suci telah menghabiskan banyak darah, keringat dan air mata runtuh dalam sekejap ini. Sea God Arena juga bergetar sangat gila hingga mulai retak. Meskipun tidak runtuh, hanya beberapa detik terakhir dari guncangan hebat telah menyebabkan ribuan retakan muncul di atasnya. Bahkan pedang surgawi dosa surgawi, yang berada di pusat Sea God Arena, telah menghilang juga. Four Secret Masters telah mundur ke sudut mereka masing-masing di Sea God Arena. Mereka tidak memperhatikan formasi mendalam yang tersebar atau Sea God Arena yang hancur. Mereka hanya mengangkat kepala dan menatap tajam ke langit, ekspresi mereka suram dan dingin. Semua yang hadir mengikuti tatapan empat guru suci saat mereka melihat ke langit juga. Pedang dosa surgawi-surgawi sebenarnya telah ditembak ribuan meter di udara oleh seberkas cahaya yang sangat besar yang mengandung semua energi mereka. Setelah disipasi dari cahaya yang mendalam di langit, pedang surgawi-dosa surgawi akhirnya jatuh ke bumi dari ketinggian gila itu. Seluruh istana samudera agung sunyi senyap. Semua orang memiliki ekspresi tegang dan gelisah di wajah mereka ketika mereka menunggu hasil akhir dari upaya mereka. Meskipun langit tetap gelap, tidak lagi gelap gulita. Di tengah-tengah suasana yang suram dan teredam, hanya satu suara yang tajam dan melengking yang bisa terdengar di kejauhan. Feng Juechen, yang duduk diam seperti patung, akhirnya hidup kembali. Dia menatap pedang surgawi-dosa surgawi yang jatuh dari atas saat dia dengan erat mengepalkan tinjunya dan matanya yang telah diwarnai dengan energi hitam mulai memancarkan cahaya gila. Yunce langsung memperhatikan gerakannya dan dengan cepat mengirim transmisi suara kepadanya. Feng Juechen, apakah kamu ingin mati? Kata-kata Yunce menyebabkan tubuh tegang Feng Juechen menjadi kaku. Dia memalingkan wajahnya ke arah Yunce dan bertanya dengan suara marah, mengapa kamu peduli? Kamu harus menanggung siksaan dan rasa sakit seperti itu untuk mendapatkan kekuatan yang kamu miliki sekarang. Apakah itu semua bagimu untuk mati dengan sia-sia di sini? Yunce bertanya dengan nada serius, mari kita bahkan tidak membahas fakta bahwa ada begitu banyak orang yang hadir. Bahkan dengan satu suanyuan wentian sendirian, Anda dapat melupakan bahkan berpikir tentang mencuri pedang dosa surgawi-surgawi itu. Tindakan ini hanya akan mengekspos Anda sepenuhnya. Diam, Anda tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam urusan saya. Dada Feng Juechen naik dan turun berat ketika seluruh energi hitam mulai bocor dari tengah kepalan tangannya yang terkepal. Namun dan mungkin itu karena peringatan Yunce telah sampai padanya, dia mulai duduk perlahan saat dia mengertakkan giginya yang hampir pecah. Hanya tubuhnya yang terus gemetar saat dia menggunakan tekadnya yang besar untuk menahan diri. Tang! The Heavenly Sin di Finsuot dengan tajam bersiul di udara saat itu jatuh ke bawah. Akhirnya jatuh ke tanah, pisau pertama yang tenggelam ke Seagat Arena. Posisinya masih di tengah-tengah arena Dewa Laut, itu tidak bergerak sedikitpun. Dari semua penampilan, tidak ada kesempatan yang ditempa pada seluruh pedang. Itu masih memancarkan aura yang berat dan tak bernyawa dan tidak ada energi yang mengalir darinya. Para pahlawan dari benua langit yang mendalam yang telah tersebar di sekitar Seagat Arena saling memandang dengan cemas. Namun pada saat inilah empat master suci bergerak maju pada saat yang sama, sepenuhnya mengelilingi pedang surgawi dosa surgawi. Di langit di atas, bekas luka hitam yang telah mengaburkan semua cahaya perlahan mulai mundur saat sudut matahari terik terungkap kepada mereka. Langit mulai bersinar lebih dan lebih terang, menerangi bumi sekali lagi, menghilangkan kegelapan yang pekat. Sepertinya kita sudah berhasil, Huang Ji Uyu berkata dengan suara tenang saat dia melihat pedang surgawi-sin surgawi yang diam dan masih. Memang, segelnya sudah rusak. Sovereign of the Seas Kufeng Yi berkata sambil memberikan anggukan samar kepalanya. Meskipun suara mereka lembut, semua orang yang hadir bisa mendengar kata-kata mereka dengan jelas. Tetapi mereka tidak mengerti satu hal. Konferensi pedang setan ini, yang mengguncang seluruh dunia mendalam dari benua langit yang mendalam, hanya memiliki satu tujuan dan itu adalah untuk mematahkan segel pada pedang surgawi dosa surgawi. Tetapi sekarang setelah metra itu telah rusak, tidak ada sukacita yang terlihat di wajah empat guru suci, juga kata-kata mereka tidak mengandung kegembiraan. Sepertinya acara ini sia-sia. Sia Yuanba berbisik kepada Yunce, ekspresinya ceria saat dia bersuka ria dalam Sadenfrudenya. Jika Saint Emperor dan Sovereign of the Seas keduanya mengatakan bahwa segel telah rusak, maka segel itu pasti telah rusak. Tapi pedang dosa surgawi-surgawi yang tidak di segel tetap diam dan tidak bernyawa, itu tidak terlihat berbeda dari sebelumnya. Ini juga menandakan bahwa ini pada dasarnya adalah pedang mati dan tidak mengandung rahasia ke dalam surgawi, seperti yang mereka hipotesiskan. Kakak Huang Ji, kenapa kamu tidak memeriksa bilahnya dulu? kata Suanyuan Wen Tian sambil mengangkat tangannya. Huang Ji Wuyu menjawab, Formasi universe tanpa batas tidak didirikan oleh absolute monarch sanctuari saya sendiri. Untuk memastikan keadilan dan imparsialitas absolut, saya sarankan agar kita berempat melakukan tugas ini bersama-sama. Petik 2 Saran yang sangat bagus. Ye Meixi dan Ku Feng Yi berkata serempak saat mereka menganggupkan kepala. Four Secret Masters melangkah maju sebagai satu. Mereka mengulurkan tangan mereka dan menyentuh bagian yang berbeda dari pedang surgawi-dosa surgawi. Empat utas energi dalam yang datang dari individu-individu terkuat di benua langit yang mendalam melonjak ke dalam pedang ketika mereka memeriksa setiap sudut dan celah pedang. Setelah sepersekian detik, mereka berempat menarik tangan mereka dan mendesah serentak. Sepertinya semua ini sia-sia. Huang Ji Wuyu berkata sambil melipat tangannya di belakang punggungnya, tidak ada emosi yang mewarnai wajahnya. Itu tidak masalah. Saya awalnya curiga bahwa ini akan terjadi. Sayang sekali. Ku Feng Yi berkata dengan acuh tak acuh. Memikirkan bahwa segel yang kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya hanya menyegel bila mati. Satu-satunya penyesalan saya adalah bahwa kita membuang begitu banyak upaya dan sumber daya untuk mempersiapkan ini. Yemek Si tidak setenang dan acuh seperti Huang Ji Wuyu dan Ku Feng Yi, seperti kemarahan cemberut muncul sebentar di wajahnya. Dia berbalik menghadap Suanyuan Wen Tian, pedang Tuan Suanyuan, Anda telah membuat sumpah hikmat kepada kami hari itu, menjamin bahwa pedang iblis pasti menyembunyikan rahasia besar. Anda mengatakan bahwa bahkan jika itu bukan rahasia dibalik ke dalam surgawi, kita masih akan menuai panen yang kaya. Tapi hari ini, satu-satunya hal yang harus kita tunjukkan untuk usaha kita adalah potongan logam yang tidak berguna. Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu harus mempertanggungjawabkan hal ini kepada kami dan para praktisi mendalam yang datang dari tujuh negara yang jauh? Petik 2. Setelah Yemek Si mengucapkan kata-kata itu, Huang Ji Wuyu dan Ku Feng Yi memandang ke arah Suanyuan Wen Tian pada saat yang sama. Meskipun ekspresi dan mata mereka tetap tenang dan tenang, mereka tidak berusaha untuk meredakan ketegangan yang disebabkan oleh kata-kata Yemek Si. Jelas bahwa hati mereka juga dipenuhi dengan kemarahan. Jika Suanyuan Wen Tian tidak bersumpah dan membuat jaminan seperti itu, mereka tidak akan mau membuang begitu banyak waktu, upaya dan sumber daya untuk mempersiapkan iblis ini. Konferensi Pedang. Meskipun mereka telah membayar harga yang sangat besar, mereka masih akan dapat menerimanya jika mereka tidak mengungkap rahasia yang mendalam surgawi setelah meterai telah rusak. Tetapi jika semua upaya ini sama sekali tidak berarti dan satu-satunya hal yang mereka sembunyikan adalah pedang mati, seolah-olah mereka telah mempertaruhkan semua upaya mereka pada tembakan sia-sia dalam gelap. Bahkan jika mereka adalah penguasa dari tanah suci, mereka masih tidak bisa begitu saja menerimanya. Mereka sama sekali tidak menahan suara mereka, jadi semua orang yang hadir telah mendengar setiap kata. Mereka juga sekarang tahu bahwa pertemuan ini yang telah mengguncang benua langit yang mendalam, memobilisasi semua ahli dari empat tempat suci besar dan mengumpulkan semua praktisi mendalam yang paling kuat dari benua, pada akhirnya, sama sekali tidak ada artinya. Dengan kata lain, itu hanya lelucon besar pada saat ini. Suanyuan Wen Tian mengangkat kepalanya ke langit dan menutup matanya saat dia menghela nafas panjang, hasil ini adalah yang paling tidak saya harapkan dan membuat saya dipenuhi dengan rasa malu yang tak terukur. Kalian bertiga juga secara pribadi menyaksikan transformasi aneh yang telah dilakukan di Eternal Night King Ye Mu Feng. Jadi setelah saya mendapatkan Pedang Surgawi Dosa Surgawi, saya benar-benar yakin bahwa itu menyembunyikan rahasia yang luar biasa. Tapi ternyata, sepertinya aku terlalu naif. Petik 2. Mungkin perubahan yang terjadi di Ye Mu Feng tidak dilakukan oleh Pedang Surgawi-surgawi. Atau mungkin rahasia yang terkandung dalam Pedang Surgawi Dosa Surgawi telah dihancurkan oleh Metrai seribu tahun yang lalu. Bagaimanapun, kalian bertiga telah menyaksikan secara pribadi betapa menakutkannya segel ini. Petik 2. Suanyuan Wen Tian terlihat sekali lagi sebelum membuka matanya dan dia melanjutkan dengan ekspresi yang paling tulus dan tulus di wajahnya. Ah, tidak peduli alasannya, apa yang terjadi hari ini adalah hasil dari kesalahanku sendiri, jadi aku pasti harus bertanggung jawab kepada ketiganya. Anda, bagaimana dengan ini? Dalam waktu 30 hari, saya, Suanyuan Wen Tian, secara pribadi akan mengunjungi pintu-pintu cagar alam Raja Absolut, Istana Samudera Agung, dan Aula Sun Mundivin untuk mengirimkan 5 kg kristal-kristal berurat ungu sebagai balasan untuk acara hari ini. Petik 2. Ses. Kata-kata, 5 kg kristal ungu bertabur ungu, menyebabkan semua kekuatan dari tujuh bangsa menatap kosong dengan mulut menganga terbuka. Mereka diam-diam menarik napas dingin dan bahkan anggota dari empat tempat suci-suci diam-diam terkejut oleh gerakan mega ini. Tuan Pedang Tuan, ini, beberapa penatua dari wilayah Pedang Surgawi Perkasa menjadi pucat karena mereka ingin melangkah maju untuk memberikan nasihat mereka. Jika mereka memberi setiap sekret ground 5 kg kristal divin, itu akan menambah hingga 15 kg sekaligus. Meskipun ini adalah balasan, harganya masih terlalu mahal. Sunayuan Wendau dengan cepat terbang ke depan untuk menahan mereka saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, semua orang menyanyiakan sumber daya yang begitu banyak tetapi akhirnya sia-sia. Ayah sangat kecewa dan dia juga harus sangat bersalah atas apa yang terjadi hari ini. Jadi mari kita bertindak sesuai dengan keinginan ayah, jika kamu ingin mengatakan sesuatu, lakukan ketika kita telah kembali ke wilayah Pedang Surgawi yang Perkasa. Petik 2. Karena Pedang Master Suanyuan telah menunjukkan ketulusan seperti itu, maka kita akan membiarkan dulu berlalu. Mari kita perlakukan itu sebagai acara besar yang mengumpulkan kerak dari dunia mendalam benua sky yang mendalam. Ini dengan sendirinya adalah peristiwa yang sangat langka. Yemeksi memberikan senyuman tenang, seolah-olah dia sangat puas dengan hasil ini. Hasil dari konferensi Pedang Iblis ini adalah Pedang Iblis yang diam dan tak bernyawa. Ini telah ditunjukkan oleh kemunculannya dan kata-kata dari Four Secret Masters itu sendiri. Semua orang saling memandang dengan cemas. Beberapa berbisik di antara mereka sendiri, beberapa tampak kecewa dan sisanya tampak acuh-ta'acuh pada hasilnya. Hanya ekspresi Yunce yang tumbuh semakin gelap dan berat. Sesuatu telah salah. Kekecewaan yang ditunjukkan oleh Huang Ji Wuyu, Ku Feng Yi dan Ye Meiksi adalah asli. Tapi kekecewaan Suanyuan Wen Tian jelas fasad. Karena dalam sekejap itu, matanya jelas bersinar dengan kepuasan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang diarencanakan? Apa motif sebenarnya dari penyelenggaraan konferensi Pedang Setan ini? Ekspresi kemenangan telah dengan jelas melintas di matanya dalam sekejap itu. Tapi di mana tepatnya letak kemenangan itu? Alis Yunce berkerut saat dia menggertakkan giginya. Jika Jasmine ada di sini, dia pasti akan bisa memberinya jawaban. Tapi itu hanya harus. Suanyuan Wen Tian berbalik dan berbicara kepada semua praktisi yang mendalam di sekitar, teman-teman saya dari tempat suci dan tujuh bangsa. Konferensi Pedang Setan ini awalnya demi mendapatkan rahasia Pedang Iblis, yang harus dibagikan kepada Anda semua untuk memberkati dunia mendalam dari benua langit mendalam kami. Siapa yang menyangka bahwa kita tidak akan memperoleh apa-apa setelah segel Pedang Iblis itu hancur? Saya, Suanyuan Wen Tian, benar-benar melakukan kesalahan terhadap kalian semua yang telah berkumpul di sini dari jauh. Petik 2 Itu wajar bahwa tidak ada yang berani berbicara ketika Pedang Master Suanyuan berbicara. Semua orang yang hadir, terutama para praktisi mendalam dari tujuh negara langit yang mendalam, sangat terpesona. Pedang-pedang yang mulia dan tak tertandingi dari daerah Pedang Surgawi yang perkasa sebenarnya adalah orang yang rendah hati dan sederhana, yang tidak menghiraukannya. Memikirkan bahwa dia benar-benar akan meminta maaf kepada mereka dengan ekspresi penuh rasa bersalah dan malu. Yun Che dengan lembut menghela nafas, jantungnya sakit. Namun, nada bicara Suanyuan Wen Tian tiba-tiba berubah ketika senyum misterius muncul di wajahnya. Aku, Suanyuan Wen Tian, pada akhirnya adalah master dari Tanah Suci, jadi bagaimana aku bisa membiarkan semua orang pergi dengan tangan kosong? Karena konferensi Pedang Iblis tidak menghasilkan apa-apa pada akhirnya, maka izinkan saya menampilkan pertunjukan yang sangat luar biasa bagi kalian semua, sehingga saya dapat menenangkan kemarahan dalam hati anda dengan cara atau bentuk tertentu. Petik 2. Pertunjukan. Huang Ji Wuyu, Ku Feng Yi dan Ye Meixi semua menatap Suanyuan Wen Tian dengan tatapan aneh. Semua praktisi mendalam di sekitar mereka juga menatapnya dengan rasa ingin tahu di mata mereka. Suanyuan Wen Tian perlahan mengangkat tangannya dan bertepuk tangan berat. Suara telapak tangannya yang tumpul dan suaranya terdengar dari kejauhan, suruh orang-orang membawanya ke sini. Petik 2. Saat suara Suanyuan Wen Tian terdengar, aura mendalam mengalir dari bawah dengan kecepatan yang sangat cepat. Sudah jelas bahwa orang ini telah menunggu di bawah di lokasi tertentu selama ini. Aura yang mendalam ini sangat kuat dan kuat dan itu berjalan secepat kilat. Keheranan berkembang di wajah semua ahli dari Secret Grounds, karena energi yang mendalam ini jelas, dan mengejutkan bahwa dari seseorang yang telah mencapai tingkat ke-9 dari sound mendalam realm. Di dalam wilayah pedang surgawi yang perkasa, selain pedang Master Suanyuan, ada tiga orang lain yang telah mencapai tingkat ke-10 dari alam mendalam yang berdaulat, dan mereka pedang yang tak berperasaan, pedang yang tanpa senjata dan pedang yang tanpa senjata tanpa emosi. Ada juga dua orang yang berada di tingkat ke-9 dari sound mendalam realm. Mereka adalah penatua besar Suanyuan Guksing dan penatua kedua Suanyuan Guyun. Selama konferensi pedang iblis, sebagian besar ahli wilayah pedang surgawi yang perkasa telah berpartisipasi, tiga petugas pedang dan sesepuh kedua mereka semua hadir. Tetapi penatua besar Suanyuan Guksing belum muncul. Jadi sudah jelas siapa orang ini. Suara mendesing. Sebuah cahaya melintas ketika tiga sosok manusia tiba-tiba muncul di sisi Suanyuan Wentian. Orang yang memimpin mengenakan jubah hijau, wajahnya kuno dan matanya berbinar-binar seperti bintang-bintang di langit. Ini adalah penatua besar wilayah pedang surgawi yang perkasa, Suanyuan Guksing. Saat dia muncul, dia menundukkan kepalanya ke arah Suanyuan Wentian, Tuan Pedang-Pedang. Petik 2 Suanyuan Guksing berpegangan pada dua orang, satu di masing-masing tangannya. Di sebelah kirinya, dia berpegangan pada sosok yang sangat pendek dan keriput yang tingginya hanya tiga kaki. Tubuh orang itu benar-benar tertutup oleh jubah hitam yang kusut dan seluruh wajahnya disembunyikan. Hanya setengah tangan yang mengintip dari jubah hitam kusut itu, setipis dan layu seperti cabang hitam dan memancarkan aura yang menyebabkan semua orang merasa sangat tidak nyaman. Detoksin Immortal Para praktisi mendalam dari bangsa Vian Hitam tidak bisa tidak berteriak, suara mereka mengekspresikan keterkejutan dan ketakutan mereka. Tapi begitu mereka bisa melihat siapa yang dipegang Suanyuan Guksing di tangan kanannya, Yun Che dan Xiaoyuan Ba menembak ke atas kaki mereka. Xiao Yun Bab 802 Pemikiran Membasmi Pencuri Jiwa Bagaimanapun, itu adalah daerah Pedang Surgawi yang perkasa. Itu, kemarahan Xiaoyuan Ba melonjak melalui atap saat ia bersiap untuk maju. Jangan bergerak, Yun Che menahan Xiaoyuan Ba. Tatapannya menjadi sangat gelap dan matanya terbakar amarah yang meledak. Yuan Ba, dengarkan aku. Mulai sekarang, Anda perlu menarik garis yang jelas antara Anda dan saya. Tidak peduli apa yang terjadi kemudian, Anda tidak harus khawatir dengan saya atau Xiaoyuan. Akan lebih baik jika Anda diam saja. Petik 2 Apa, mata Xiaoyuan Ba melebar saat dia menggelengkan kepalanya dengan tegas, Kakak Ipar, aku sudah mati-matian melatih diriku selama beberapa tahun terakhir sehingga aku tidak akan menyeretmu ke bawah lagi. Jadi saya setidaknya bisa bergerak bersama dengan Anda jika Anda menghadapi krisis suatu hari nanti. Jadi bagaimana saya bisa meninggalkan saudara Ipar untuk melindungi diri saya saat ini? Jika itu masalahnya, saya lebih baik mati di sini dan sekarang. Petik 2 Tidak, aku tidak melakukan ini untuk melindungimu. Ekspresi Yun Che semakin bertambah dan semakin berat. Perhatikan baik-baik keadaan di mana Xiaoyuan ada sekarang. Xiaoyuan masih berdiri di tempat di mana Suanyuan Guksing membebaskannya, dia tetap tidak bergerak. Dia tidak jatuh dan matanya masih terbuka lebar, jadi sepertinya dia masih mempertahankan kekuatan dan kesadarannya. Hanya saja matanya benar-benar kusam dan tidak fokus sama sekali. Seluruh wajahnya bingung dan kosong, seolah jiwanya telah dicuri dari tubuhnya. Dia telah terserang racun parasit. Yun Che berkata dengan suara penuh kebencian, selain itu, orang yang memberikan racun kepadanya pasti adalah pria berpakaian hitam di samping. Xiaoyuan Ba, racun parasit. Pada hari pertama saya tiba di Istana Samudera Agung, saya melihat pria berpakaian hitam itu ketika penatua besar mereka Chen Mo Feng sedang mengawal saya untuk melihat Sovereign of the Seas. Menurut Chen Mo Feng, dia disebut toksin imortal dan dia dikenal sebagai pengguna racun nomor satu di seluruh benua langit yang mendalam. Alasan dia bahkan berada di Istana Samudera Agung adalah karena daerah Pedang Surgawi yang perkasa telah memberikan undangan kepadanya. Yun Che berkata dengan gigi terkatuk, pada saat itu, aku masih agak ingin tahu mengapa daerah Pedang Surgawi yang perkasa akan mengundang orang seperti itu untuk menghadiri konferensi Pedang Iblis tetapi sekarang jelas bahwa mereka benar-benar mengundangnya. Untuk berurusan dengan Xiaoyuan dan aku. Apa yang dimaksud dengan racun parasit ini? Apakah Anda mengatakan bahwa mereka akan menggunakan racun ini untuk menyandera Xiaoyuan dan memaksa Anda untuk tunduk pada tuntutan mereka? Xiaoyuan Ba bertanya dengan mendesak. Tidak, Yun Che menggelengkan kepalanya, jika mereka hanya bermaksud mengancamku menggunakan racun, daerah Pedang Surgawi yang perkasa bahkan tidak perlu meminta bantuan toksin imortal ini. Jika tebakan saya benar, Xiaoyuan telah diracuni oleh racun parasit yang mengacaukan pikiran. Racun parasit akan merampas semua kemauan dan otonominya dan dia akan menjawab semua pertanyaan yang diajukan padanya. Petik 2 Apa? Seru Xiaoyuan Ba kaget? Racun ini ribuan kali lebih mengerikan daripada racun mematikan dalam kasus Yun Che. Jika orang tahu bahwa Tuan Yun Che hanyalah tipu muslihat dan sulap, dia akan paling banyak menimbulkan amarah dari Sun Moon di Finn Hall. Tetapi jika mereka mengetahui bahwa dia adalah patriark muda dari keluarga Yun Realem Iblis Realem, dia akan menjadi sasaran dan dikejar oleh seluruh benua langit yang mendalam. Karena itu, masuk akal bahwa Suanyuan Wen Tian sudah mengetahui semua informasi yang dimiliki Xiaoyuan sebelumnya. Jelas bahwa motifnya membawa Xiaoyuan ke sini hari ini adalah menggunakan bibir Xiaoyuan sendiri untuk benar-benar mengekspos saya di hadapan semua pahlawan di dunia ini. Yun Che menarik napas dalam-dalam. Situasi telah berubah menjadi yang terburuk, menuju ke arah skenario terburuknya yang telah diantisipasi. Saat ini, dia hanya berdoa agar masalah tentang ark mendalam primordial belum terungkap juga. Jika itu yang terjadi, masih ada peluang tipis bahwa ia akan dapat mengambil kesempatan untuk meraih Xiaoyuan dengan menggunakan Star God Broken Shadow dan melarikan diri dalam ark mendalam primordial. Hanya saja Jasmine masih berada di tengah-tengah pemulihan tubuhnya, jadi dia masih harus tetap berada dalam jarak 10 km darinya. Jadi, bahkan jika dia berhasil dan mengekstraksi Xiaoyuan, dia masih harus kembali ke tempat ini. Tapi mengapa Xuanyuan Wen Tian melakukan ini? Kakaipar tidak memiliki keluhan besar dengan wilayah pedang surgawi yang perkasa. Mungkinkah karena masalah dengan Xuanyuan Jue? Xiaoyuan Ba bertanya dengan suara bingung. Huff, masalah sepele dengan Xuanyuan Jue tidak signifikan. Itu tidak akan sepadan dengan waktu dan upaya Xuanyuan Wen Tian untuk merancang jebakan yang rumit ini untuk saya. Yun Che berkata dengan senyum dingin, tujuannya adalah untuk mendapatkan. Sebelum Yun Che selesai berbicara, alisnya tiba-tiba berkedut. Tunggu sebentar, satu-satunya yang saya miliki bahwa Xuanyuan Wen Tian akan melalui upaya untuk mendapatkan itu adalah cermin samsara. Tetapi jika tujuannya adalah cermin samsara, mengapa dia tidak menyembunyikan ini dari tempat suci lainnya dan menargetkanku atau salah satu orang yang dekat denganku secara diam-diam? Dan jika dia ingin memaksaku untuk mengungkapkan cermin samsara, mengapa dia melakukannya di tempat terbuka? Saat daerah suci lainnya mengetahui bahwa aku memiliki cermin samsara, wilayah pedang surgawi yang perkasa pada dasarnya bisa melupakan menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Dia masih memiliki keraguan tentang bagaimana situasi sedang berlangsung, tetapi dia tidak punya waktu untuk mempertimbangkannya lebih jauh. Dia berbicara kepada Xia Yuanba dengan nada serius, Yuanba, situasi saat ini benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Saat statusku di alam iblis ilusi terungkap, bahkan kekuatan penuh absolute monark sanctuari tidak akan bisa melindungiku, apalagi hanya kamu saja. Ini hanya akan digunakan untuk menyeretmu ke bawah bersamaku. Itu adalah tindakan yang tidak memiliki nilai apapun. Selain itu, jika Anda menarik garis yang jelas antara kami berdua, bahkan jika Xuanyuan Wen Tian ingin menargetkan Anda, selama Anda tetap tabah dalam penolakan Anda, absolute monark sanctuari pasti tidak akan membiarkan bahaya datang kepada Anda dan Anda menang, aku akan terseret ke dalam kekacauan. Aku tidak akan melakukannya, Xia Yuanba menggeram melalui gigi yang terkatuk. Lalu bagaimana jika aku jatuh ke tangan absolute monark sanctuari? Siapa yang akan menyelamatkanku? Yunce berkata dengan nada menghardik. Lalu bagaimana jika aku jatuh ke tangan absolute monark sanctuari? Siapa yang akan menyelamatkanku? Yunce berkata dengan nada menghardik. Ah, Xia Yuanba telah benar-benar lengah dengan jawaban Yunce. Jangan khawatir, ini mungkin bukan jalan buntu untukku. Saya masih agak yakin bahwa saya bisa menggunakan ark mendalam primordial untuk melarikan diri jika terburuk datang ke terburuk. Yunce berkata dengan suara lembut, tetapi jika saya tidak mampu dan akhirnya jatuh ke tangan Xuanyuan Wen Tian, maka Anda dan Suir masih akan bisa datang dan menyelamatkan saya. Tetapi jika Anda dan Suir terperangkap dalam kekacauan saya, maka semua harapan akan hilang. Apakah kamu melihat itu sekarang? Xia Yuanba tidak menanggapi tetapi dia mengertakkan giginya begitu keras sehingga Yunce bisa mendengar mereka menggiling bersama. Master Pedang Xuanyuan, siapa orang ini? Tanya Sovereign of the Seas Kufengi saat dia melirik Xiaoyun. Dia sangat muda, namun dia sudah menjadi tuan, jadi bakat bawaannya jelas tidak biasa. Tapi ini juga jelas bukan alasan bahwa Xuanyuan Wen Tian membawanya ke tempat ini. Jelas juga bahwa dia berada dalam kondisi di mana pikiran dan tubuhnya dikendalikan sepenuhnya. Pria muda ini baru berusia lebih dari 20 tahun, namun kekuatannya yang dalam sudah pada tahap awal dari realitas mendalam Tyron. Bahkan jika dia berada di Tanah Suci Saya, dia masih akan menjadi sumber daya kami yang paling berharga. Jadi dengan mengikuti alasan ini, jika seseorang yang seusia dan berkultifasi tidak berasal dari salah satu tempat suci kami, maka namanya seharusnya sudah dikenal di seluruh dunia saat ini. Namun semua ahli dari cara mendalam yang duduk di sini hari ini harus menemukan wajah ini tidak dikenal. Sekarang, bukankah itu aneh? Xuanyuan Wen Tian bertanya dengan riang. Untuk mendapat hak istimewa diundang secara pribadi oleh Master Pedang Xuanyuan, orang ini pasti memiliki status yang luar biasa. Bisakah kami menyusahkan Anda untuk membagikan detailnya dengan kami? Kata Raja Surgawi Ye Meiksi dengan nada ingin tahu. Lebih dari beberapa murid dari MITI Heavenly Sword Region melirik Yun Che pada saat itu, senyum misterius dan dingin menghiasi wajah mereka. Tangan Yun Che mengepal. Sebenarnya, sekarang adalah waktu terbaik baginya untuk menggunakan ark mendalam primordial untuk melarikan diri tetapi Xuanyuan Wen Tian tidak membuat langkah apapun untuk menahannya, jadi jelas bahwa dia tidak khawatir Yun Che akan melarikan diri. Sepertinya dia juga punya pemahaman yang sangat tajam tentang karakter Yun Che. Xuanyuan Wen Tian tertawa hangat ketika dia menjawab, nama pemuda ini adalah Xiao Yun dan dia tinggal di sebuah kota kecil yang dikenal sebagai Floating Cloud City yang terletak di bagian timur Blue Wind Nation. Apakah nama Floating Cloud City kebetulan membunyikan lonceng saat ini? Sangat sedikit orang yang tahu tentang kota kecil ini di masa lalu tetapi tiba-tiba menjadi terkenal dalam beberapa tahun terakhir karena seseorang. Betul, ini adalah kota awan mengambang tempat Asgard Master Yun dilahirkan dan dibesarkan di Petik 2. Namun, koneksi antara dua orang ini tidak sesederhana Floating Cloud City. Banyak orang harus tahu fakta ini sekarang, tetapi sebelum Yun Che berusia 16 tahun, nama keluarganya bukan Yun, itu Xiao. Tetapi setelah dia tahu bahwa dia hanya diadopsi oleh keluarga Xiao dan dia tidak memiliki hubungan darah dengan mereka, dia mengubah nama keluarganya menjadi Yun. Selain itu, Xiao Yun ini juga tidak memiliki Xiao sebagai nama keluarga sebelum ini. Sebaliknya, nama keluarganya adalah Yun. Dan nama lengkapnya adalah Yun Xiao. Tes-tes, kebetulan yang luar biasa, bukan. Petik 2. Huang Ji Wuyu menyapu Xiao Yun sebelum berbicara dengan suara tenang dan lembut, jadi siapa orang ini? Akan lebih baik jika Master Pedang Suanyuan bisa menjawab kami secara langsung. Petik 2. Suanyuan Wen Tian masih tersenyum riang ketika dia menjawab Huang Ji Wuyu, karena sudah begini, saya tidak akan membuat penonton kita lagi tegang. Orang ini bukan seseorang dari benua langit yang mendalam, dia berasal dari Realem Iblis Realem. Petik 2. Apa, saat kata-kata itu telah meninggalkan mulut Suanyuan Wen Tian, mereka membuat seluruh penonton menjadi gempar dan ekspresi semua orang yang menjadi milik empat tempat suci yang besar segera berubah. Semua otot di tubuh Xia Yuan Ba mulai membengkak karena rasanya seperti energi yang dalam di tubuhnya bisa mengamuk setiap saat. Yun Che menggunakan satu tangan untuk mencengkram lengannya dengan paksa saat dia menegurnya, jangan terburu-buru. Setan dari alam Iblis ilusi. Bagaimana dia bisa sampai ke benua langit yang besar? Mengapa kami benar-benar tidak menyadari hal ini? Huang Ji Wuyu bertanya dengan alis yang cekung. Suanyuan Wen Tian tertawa hambar ketika dia menjawab, apakah saudara Huang Ji masih ingat bahwa Patriar keluarga Yun yang berdiri di kepala 12 keluarga penjaga, Yun King Hong dan istrinya telah menggunakan artefak spasial terlarang untuk menyusup secara diam-diam ke dalam diri kita. Benua langit 26 tahun yang lalu. Kami bukan orang yang bijaksana ketika mereka melakukan itu. Tujuan utama dari misi mereka adalah untuk menyelamatkan Iblis yang telah dikurung oleh wilayah pedang surgawi perkasa saya selama 100 tahun, Yun Chang Hai. Tetapi beruntung bahwa seseorang memberitahu kami tentang pergerakan Yun King Hong dan istrinya, jadi kami siap untuk kedatangan mereka. Kami telah menempatkan penyergapan untuk mereka di wilayah-wilayah pedang surgawi yang perkasa dan di wilayah tempat Yun Chang Hai ditahan. Tetapi pasangan ini sangat licik dan tajam dan mereka berhasil melarikan diri sebelum mereka jatuh terlalu dalam ke dalam perangkap. Pada akhirnya, kami tidak dapat menangkap mereka. Petik 2. Yun Che tidak mengucapkan sepatah kata pun dan wajahnya benar-benar tenang. Tetapi hampir setiap sel tubuhnya dipenuhi dengan kemarahan sedingin es. Orang yang telah memberitahu daerah pedang surgawi yang perkasa tentang gerakan dan rencana orang tuanya secara alami adalah Duke Ming. Setelah itu, wilayah pedang surgawi perkasa dan Sun Moon di Finhol mengejar Yun King Hong dan istrinya selama 3 tahun. Tetapi pada akhirnya, mereka masih dapat melarikan diri kembali ke alam iblis ilusi. Selain itu, selama 3 tahun ini, istri Yun King Hong mendapati dirinya dan menuju tahap akhir dari pengejaran kami, mereka melarikan diri dengan anak itu di belakangnya. Hanya saja kami tidak pernah berharap bahwa anak Yun King Hong akan tertinggal di mendalam sky kontinen meskipun dia dan istrinya berhasil melarikan diri kembali ke alam iblis-iblis. Petik 2. Setelah Suanyuan Wen Tian selesai mengucapkan kata-kata itu, tatapannya jatuh ke wajah Yun Che, senyum tidak berbahaya dan tidak bersalah membayar di wajahnya. Apakah kamu mengatakan bahwa Xiao Yun ini adalah putra Yun King Hong dan istrinya? Tanya Ye Meiksi dengan suara dingin. Sangat sedikit orang yang mendengar nama Yun King Hong di benua langit yang mendalam tetapi namanya masih bergema seperti guntur di antara empat tempat suci yang besar. Karena dia bukan, setan, biasa. Jadi wajar kalau putranya juga bukan, setan, biasa. Tidak, 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 Suanyuan Wen Tian berkata sambil menggelengkan kepalanya, jika sesederhana itu, maka pertunjukan ini akan menjadi agak membosankan, bukan? Dan tentang kebenaran dibalik masalah ini, siapa yang lebih baik bertanya daripada orang itu sendiri? Petik 2. Suanyuan Wen Tian berbalik dan menghadap Xiao Yun, untuk mengungkap seluruh kebenaran, saya secara khusus mencari toksin imortal yang brilian dan terkenal dari bangsa hitam. Toksin imortal dikenal sebagai pengguna racun nomor satu di seluruh realm mendalam dan ia terkenal sangat baik dalam menggunakan racun parasit. Petik 2. Jadi maksudmu racun parasit bertanggung jawab atas kondisi anak ini saat ini? Kata Huang Ji Wuyu ketika alisnya berkedut samar. Seolah-olah dia memiliki beberapa ketidaksukaan terhadap racun parasit. Itu benar, racun parasit ini adalah salah satu yang berspesialisasi dalam membajak kemauan dan pikiran seseorang. Meskipun metode yang digunakan agak tidak menyenangkan dan teduh, masalah ini menyangkut alam iblis ilusi, sehingga sangat mungkin juga menyangkut keamanan benua mendalam kita. Karena itu, saya tidak punya pilihan selain menggunakan metode ini. Suanyuan wentian melirik ke samping, Toksin imortal, dapatkah Anda menjamin bahwa parasit pencuri jiwa yang Anda gunakan benar-benar 100% sangat mudah? Tuan Pedang Tuan, tolong jangan khawatir. Sosok layu dalam pakaian hitam kusut berbicara dengan suara yang sangat menyeramkan dan tidak menyenangkan, karena pemikiran jiwa pembasuhan orang tua ini mencuri parasit, kesadarannya telah dikunci dan pikirannya telah dibiarkan terbuka bagi kita. Pada titik ini, dia akan menjawab pertanyaan apapun yang diajukan kepadanya dengan jujur, dia tidak akan bisa menyembunyikan atau menyembunyikan apapun dari kita. Yang tua ini telah mengutak-atik racun parasit selama beberapa ratus tahun. Jadi, jika saya dapat membuat bahkan racun parasit sederhana seperti ini, bagaimana saya layak menggunakan nama Toksin Imortal? Hei hei. Sangat bagus. Suanyuan wentian berkata sambil perlahan menganggupkan kepalanya, lalu biarkan aku, Master Pedang, mengintrogasinya secara pribadi. Saya percaya bahwa kata-kata yang keluar dari mulutnya pasti akan memberi Anda semua yang berkumpul di sini hari ini kejutan besar. Petik 2. Yun Che. Xiao Yun berdiri di sana dengan linglung. Meskipun matanya terbuka, mata itu sama membosankannya dengan mata ikan mati. Seolah-olah dia hanyalah tubuh hidup yang benar-benar kehilangan jiwa. Kondisinya saat ini persis sama seperti jika pencarian pegangan jiwa mendalam telah digunakan padanya. Semua pertahanan mental dan spiritualnya dibiarkan terbuka. Tetapi perbedaan utama adalah pencarian jiwa mendalam akan menghilang dalam waktu. Ketika datang ke racun parasit, korban hanya akan dilepaskan jika Master Racun membersihkan parasit dari tubuhnya. Jika tidak, ia akan tetap dalam kondisi ini selamanya. Itu benar-benar hal yang keji dan jahat. Bab 803 terekspos sepenuhnya. Siapa namamu? Tanya Suanyuan Wintian saat dia memulai interogasi pribadinya. Xiao Yun. Xiao Yun menjawab dengan kayu. Apakah nama keluargamu Yun di masa lalu? Iya nih. Lalu siapa nama ayahmu? Xiao Ying. Petik 2. Tidak-tidak-tidak. Suanyuan Wintian berkata dengan senyum lembut. Yang saya tanyakan adalah ini. Siapa ayah yang membesarkanmu selama 20 tahun terakhir ini? Petik 2. Yun. King Hong. Xiao Yun yang dikendalikan itu menjawab dengan robot. Ah, nama Yun King Hong menyebabkan kegemparan di antara orang-orang dari 4 Great Sacred Grounds. Oh, jadi, apakah itu Yun King Hong? Apakah dia patriar keluarga Yun saat ini? Salah satu dari 12 keluarga pengawal dari dunia setan ilusi. Suanyuan Wintian melanjutkan. Xiao Yun menjawab dengan nada kayu lagi. Iya. Petik 2. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar putra iblis Yun King Hong itu. Utusan surgawi bintang Sun Moon di Finhol Baniser berseru dengan kaget. Dari ekspresinya, jelas bahwa dia telah menjadi salah satu peserta dalam pertempuran melawan kekuatan alam iblis ilusi dan kemungkinan dia juga berpartisipasi dalam mengejar Yun King Hong dan istrinya. Orang tua ini masih tidak mengerti beberapa hal. Ziji berbicara ketika dia perlahan mulai berbicara, pedang master Suanyuan mengatakan bahwa Yun King Hong dan istrinya meninggalkan putra mereka di benua langit yang mendalam sebelum mereka kembali ke alam iblis ilusi. Tetapi ketika Anda mengajukan pertanyaan ini kepada anak ini, dia mengatakan bahwa Yun King Hong adalah orang yang telah membesarkannya selama lebih dari 20 tahun. Dua fakta ini saling bertentangan. Selanjutnya, ketika pedang Tuan Suanyuan bertanya kepadanya siapa ayahnya yang pertama kali, dia tidak menjawab dengan nama Yun King Hong. Jadi masuk akal bahwa anak ini memang dari realus iblis-iblis tetapi dia bukan benar-benar putra Yun King Hong, bukan. Dia adalah anak asuh. Hohoho, Tuan Zee benar-benar hidup sesuai dengan reputasinya. Anda telah memukul paku di kepala. Orang ini memang bukan putra sejati Yun King Hong. Dia adalah anak asuh yang dibesarkan oleh Yun King Hong dan istrinya dan mereka telah memperlakukannya sebagai darah dan daging mereka sendiri. Adapun putra sejati mereka, Suanyuan Wen Tian menoleh ke Xiaoyun sekali lagi, dia tahu identitas orang ini. Petik 2 Rifulets darah mulai mengalir ke bawah kepalan tangan Xiaoyuan bayang mengepal, kita tidak bisa membiarkannya melanjutkan interogasi ini. Atau Yun Che dengan ringan menepuk pundaknya, biarkan dia bertanya. Mengingat situasi saat ini, kami tidak dapat mengubah apapun. Hanya ada satu hal baik yang dapat diambil dari seluruh kekacauan ini dan itu adalah kenyataan bahwa Suanyuan Wen Tian mencari toksin imortal sehingga dia bisa memanipulasi Xiaoyun dan dia tidak mencari jiwanya atau menggunakan metode lain yang akan menyebabkannya cedera serius. Jika kita bisa menyelamatkannya, aku akan bisa membangunkannya dalam sekejap. Ini juga merupakan penghiburan besar bagi kita di saat-saat yang mengerikan ini. Petik 2 Meskipun mata Xiaoyuan bayang melotot sehingga mereka mengancam akan merusak rongga matanya, dia tidak benar-benar mempertimbangkan untuk memukul. Dia tahu betul bahwa meskipun kekuatannya telah tumbuh eksplosif dibandingkan dengan terakhir kali, orang yang berdiri di samping Xiaoyun adalah Suanyuan Wen Tian. Selain itu, semua ahli dari empat tempat suci-suci berada di sekitar mereka sekarang. Bahkan jika ada sepuluh dari dia, dia tidak akan bisa mengubah apapun. Di tempat Divin Phoenix Sek berada, Feng Suir dengan erat memegangi roknya dengan kedua tangannya. Bibirnya yang mengerucut pucat dan putih. Suir, ada apa? Feng Zhukui melirik ke samping dan bertanya setelah dia merasa auranya menjadi berantakan. Feng Suir tidak menjawab. Dia sudah menerima transmisi suara Yun Che beberapa kali, memperingatkannya untuk tidak berbicara untuknya dan untuk menarik garis yang jelas di antara mereka berdua. Alasan yang dia berikan adalah alasan yang sama yang dia gunakan pada Xiaoyuan Ba. Ketika kamu memikirkannya, identitasnya cukup mengejutkan dan aneh. Bahkan saya terkejut ketika saya pertama kali mengetahui semua detailnya. Suanyuan Wen Tian berkata dengan tidak tergesa-gesa, 23 tahun yang lalu, daerah pedang surgawi perkasa saya mengejar Yun King Hong dan istrinya sampai ke bagian timur Blue Wind Nation. Pada saat itu, mereka telah terluka parah dan menderita racun yang mematikan. Mereka juga membawa bayi mereka yang baru lahir. Ditambah dengan fakta bahwa mereka tidak terbiasa dengan lapisan tanah, itu hanya masuk akal untuk berpikir bahwa mereka berada di ujung tambatan mereka. Tetapi untuk beberapa alasan aneh, mereka benar-benar menghilang setelah itu dan kami tidak dapat menemukan mereka. Petik 2 Setelah itu, kami menemukan secara kebetulan bahwa Yun King Hong dan istrinya telah berhubungan dengan seseorang bernama Xiao Ying dari Floating Cloud City. Ketika kami menginterogasinya, dia menyangkal semuanya dan menolak membocorkan informasi kepada kami. Jadi karena marah, Inquisitor kami membunuhnya dengan satu pukulan. Suanyuan Wen Tian berkata sambil menghela nafas dengan sedih, namun, apa yang tidak kita ketahui pada waktu itu adalah bahwa Xiao Ying telah menjadi teman baik dengan Yun King Hong 3 tahun sebelumnya. Mereka bahkan menjadi saudara sumpah. Dia adalah alasan dibalik menghilangnya Yun King Hong dan istrinya. Dia telah menyembunyikan mereka di gunung yang sangat terpencil yang tidak dapat ditemukan oleh orang luar. Sebenarnya, karena dia khawatir tragedi itu mungkin masih menimpa Yun King Hong pada akhirnya dan dia tidak akan memiliki siapapun untuk melanjutkan garis keluarganya, dia bahkan diam-diam menukar anaknya sendiri dengan anak Yun King Hong. Petik 2 Untuk berpikir bahwa hal seperti itu benar-benar terjadi. Setelah itu, artefak spasial terlarang yang digunakan Yun King Hong dan istrinya memulihkan kekuatannya, memungkinkan mereka untuk melarikan diri kembali ke alam iblis-iblis. Dan mereka secara alami membawa putra Xiao Ying bersama mereka. Ada pun anak mereka sendiri, dia secara alami ditinggalkan dengan Xiao Ying. Dia tetap di Floating Cloud City dan diberi nama keluarga Xiao juga. Petik 2 Huff Sangat disayangkan bahwa wilayah pedang surgawi perkasa saya berpikir bahwa dia hanya menjadi orang yang keras kepala dan bodoh, jadi kami akhirnya membunuhnya. Siapa yang mengira bahwa Xiao Ying, sebagai orang dari benua langit yang mendalam, akan benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan iblis dari alam iblis ilusi. Jika bukan karena dia, Yun King Hong dan istrinya sudah lama jatuh ke tangan kita. Xiao Ying ini hanyalah pendosa yang paling menjijikan, seseorang yang tidak dapat dimaafkan oleh benua langit besar kita. Jika kita mengetahui fakta-fakta ini sebelumnya, kita akan mengakhiri garis keluarganya. Suanyuan Wen Tian berkata dengan suara dingin. Begitu Suanyuan Wen Tian mengatakan semua itu, bahkan alat paling bodoh di gudang akan tahu bahwa Xiao Yun yang sedang dikendalikan ini adalah anak yang mengikuti Yun King Hong dan istrinya kembali ke alam iblis ilusi. Jadi, dia adalah putra sejati Xiao Ying. Dan untuk anak sejati Yun King Hong yang tertinggal di Floating Cloud City, identitasnya sangat mencengangkan. Master pedang Suanyuan, anak iblis yang ditiduri Xiao Ying dengan putranya dan disimpan di Floating Cloud City. Mungkinkah dia, kata Ye Meixi saat matanya melesat ke arah Yun Che yang diam. Heh, Suanyuan Wen Tian tertawa hambar sebelum berbalik ke Xiao Yun sekali lagi. Xiao Yun, apakah kata-kata yang saya katakan benar? Xiao Yun dengan kayu menganggupkan kepalanya. Lalu, bisakah kau memberitahuku dan semua praktisi mendalam dari benua langit yang hebat yang berkumpul di sini hari ini hanya satu hal. Siapa nama putra sejati Yun King Hong dan Mu Yu Rou? Suanyuan Wen Tian bertanya tanpa tergesa-gesa. Jelas dari ekspresinya bahwa ia memperoleh kegembiraan yang tak terukur dari menjadi orang yang akan mengungkapkan segalanya. Xiao Yun menggumamkan nama, Yun Che. Meskipun semua orang sudah menebak jawabannya, saat mereka mendengar Xiao Yun mengucapkan nama itu, seluruh kerumunan menjadi gempar. Semua mata mereka langsung berputar untuk fokus pada Yun Che. Semuanya, tolong tetap tenang. Suanyuan Wen Tian tersenyum lembut ketika dia mengangkat tangannya, seperti yang kita tahu, kata-kata tidak ada artinya tanpa bukti. Meskipun Xiao Yun berada di bawah pengaruh parasit pencuri jiwa dan dia tidak bisa berbohong, hanya berdasarkan kata-kata saya dan miliknya, saya percaya bahwa masih banyak orang yang tidak mau atau tidak dapat membuat diri mereka percaya bahwa Yun Che, yang dikenal sebagai salah satu dari tiga jenius besar generasi muda, sebenarnya adalah keturunan iblis. Selain itu, bagi kita yang memiliki pengetahuan tentang keluarga Yun realem iblis-iblis, kita akan tahu bahwa keluarga Yun memiliki seni mendalam garis keturunan khusus. Yang dikenal adalah, pegangan sangat besar. Pegangan sangat dalam, ini unik untuk keluarga Yun dan hanya sang ayah yang bisa mewariskannya. Ini adalah kemampuan yang benar-benar unik dan unik dan ini adalah kemampuan yang tidak dapat ditiru oleh siapapun juga. Ini adalah sesuatu yang teman sebangsa saya dari Secret Grounds pasti tahu dan itu adalah sesuatu yang banyak dari kalian dari tujuh bangsa akan tahu juga. Petik 2. Lebih dari 70% kerumunan diam-diam menganggupkan kepala. Lalu selama kita bisa membuktikan bahwa Yun Che memiliki kekuatan dari pegangan mendalam, maka kita dapat secara definitif membuktikan bahwa dia adalah anggota keluarga Yun dari realem iblis realem. Itu akan menjadi bukti yang paling konklusif dan tak terbantahkan. Nada suara Suanyuan Wen Tian tiba-tiba berubah, Gu Xing, kendalikan lengan kirinya dan keluarkan pegangan mendalamnya. Iya, teriak Suanyuan Gu Xing saat dia memberikan Yun Che senyum dingin dan bersiap untuk bergegas ke arahnya. Tidak perlu, kata Yun Che dengan suara lembut. Setelah itu dia perlahan berdiri dan mulai bergerak maju. Xia Yuanba tanpa sadar mencoba mengulurkan tangan untuk meraihnya, tetapi sebelum lengannya bahkan setengah diperpanjang, dia memaksa dirinya untuk menarik tangannya kembali karena semua tulang di tubuhnya membuat suara pecah dan pecah. Tubuh Yun Che melayang ke bawah dan dia datang untuk beristirahat di pusat Seagat Arena. Dia berdiri hanya 20 langkah dari Suanyuan Wen Tian saat dia mengangkat tangan kirinya dan mengaktifkan pegangan mendalamnya dengan ekspresi kaku dan tanpa emosi di wajahnya. Segera, lengan Yun Che melintas dengan cahaya oranye saat menangani mendalam berwarna oranye terbang keluar dan kembali setelah sekejap. Provo, menangani sangat. Banyak orang yang berasal dari empat Great Secret Grounds dan Divine Phoenix Sekte berteriak kaget. Itu benar, itu adalah menangani yang sangat besar. Tidak ada kata dalam seperti itu. Memikirkan bahwa Yun Che benar-benar seseorang dari alam iblis-iblis. Petik 2 Bagaimana, bagaimana ini bisa terjadi? Yun Che sebenarnya adalah sebagian besar yang lain hanya terkejut tetapi Feng Hengkong mendapati dirinya benar-benar bingung. Dia melihat ekspresi Feng Suir dan berbicara dengan suara gemetar, Suir, fakta ini. Mungkinkah Anda sudah lama mengetahuinya? Feng Suir menggigit bibirnya, tidak mengucapkan sepatah katapun. Oh, kata Suanyuan Wintian dengan ekspresi bingung di wajahnya, tidak kusangka kau sendiri yang mengakuinya. Ini sangat bagus. Itu juga menyelamatkan Master Pedang ini dari mengerahkan terlalu banyak energi. Petik 2 Mengapa saya tidak mengakuinya? Yun Che bertanya dia menatap dengan dingin pada Suanyuan Wintian, meskipun saya dibesarkan di benua langit yang mendalam, akar saya berasal dari keluarga Yun, realem iblis-realem iblis. Yun King Hong adalah ayah saya dengan darah dan Mu Yurou adalah ibu saya dengan darah. Apa yang akan kamu lakukan tentang hal itu, Master Pedang Suanyuan? Petik 2 Anda adalah iblis dari alam iblis ilusi dan putra Yun King Hong untuk membut. Jadi bagaimana kami dapat memungkinkan Anda untuk tetap hidup di benua langit yang mendalam? Suanyuan Gu Xing berteriak dengan kasar, benua langit mendalam kami dan alam iblis ilusi seperti api dan air, kita tidak bisa bercampur. Itu akan baik-baik saja jika kami tidak tahu asal usulmu, tetapi karena kami telah menemukan, wilayah pedang surgawi perkasa kami tidak akan mentolerir Anda. Dan benua langit yang mendalam pasti juga tidak akan mentolerirmu. Petik 2 Saat identitas Yun Che terungkap, semua orang tahu bahwa dia pasti menjadi musuh dari seluruh benua langit yang mendalam. Karena realem iblis-iblis adalah tanah iblis dan iblis bagi orang-orang dari benua langit yang mendalam. Jadi bagaimana bisa benua langit yang mendalam menyambut iblis dari alam setan ilusi? Terlebih lagi, nama Yun Che telah lama menyebar di seluruh benua langit yang mendalam dan identitasnya bukan milik iblis biasa. Dia adalah putra dari patriar keluarga Yun realem-iblis realem. Pada saat ini, guru spiritual biru kuno berdiri dan menghela nafas sebelum dia berbicara. Identitas sebenarnya Yun Che memang sesuatu yang telah mengejutkan dan membuat kita semua khawatir. Tapi pria tua ini punya sesuatu untuk dikatakan. Petik 2 Oh, silakan lanjutkan, Master Spiritual Biru Kuno. Kata Suanyuan Wen Tian dengan senyum tipis. Master Spiritual Ancien Blue melanjutkan dengan suara lembut, Ah, fakta bahwa Yun Che adalah putra ilmori di menrealem, Yun King Hong adalah sesuatu yang sangat mengejutkan yang lama ini. Namun, meskipun Yun Che adalah putra keluarga Yun, ia lahir dan dibesarkan di benua langit yang mendalam ini dan bahkan sampai hari ini, ia berdiri di atas tanah benua langit mendalam kita. Jadi meskipun darah realus iblis-iblis mengalir melalui dia, pada kenyataannya, dia adalah putra dari benua langit mendalam kami. Petik 2 Yang tua ini memiliki kesempatan untuk bertemu Yun Che beberapa kali dan menurut perhitungan orang tua ini, saya percaya bahwa anak ini Yun Che adalah pria yang jujur dan jujur. Meskipun dia bisa agak ekstrim dalam kata dan tindakan, dia bukan orang jahat dan dalam kenyataannya, dia adalah orang yang agak baik dan baik pada saat itu. Ketika hidup murid kecil Kuyuan Ba dalam bahaya bertahun-tahun yang lalu, Yun Che yang menggunakan hidupnya untuk menyelamatkannya. Ketika putri salju bangsa-bangsa Phoenix bertemu dengan bahaya di primordial mendalam-mendalam, sekali lagi Yun Che yang mempertaruhkan hidupnya untuknya. Ketika Blue Wind Nation benua langit yang mendalam berada di tengah-tengah bencana nasional, Yun Che yang terjun dan sendirian menyelamatkan negaranya dari krisis yang mematikan ini. Semua hal ini cukup untuk memberinya pujian selama 10.000 generasi dan saya yakin semua orang yang hadir hari ini juga mengetahui fakta-fakta ini. Petik 2 Tuan Spiritual Biru Kuno, apa yang ingin Anda katakan? Senyum tipis masih menghiasi wajah Suanyuan Wentian. Apa yang orang tua ini maksudkan adalah ini, meskipun anak ini Yun Che adalah dari alam iblis-iblis, dia bukan orang jahat. Selain itu, dia tidak pernah melakukan apapun yang pernah mengancam keamanan benua langit mendalam kita. Sebaliknya, dia telah melakukan banyak hal baik di sini dan meskipun dia masih sangat muda, ketenarannya bergema di seluruh negeri. Dia harus disebut sebagai putra benua langit yang mendalam, bahkan sampai ke tulang belulangnya. Oleh karena itu, bahkan jika dia memiliki garis keturunan iblis dari alam iblis ilusi, kita harus bermurah hati dan toleran. Jika tidak, tidakkah Anda mengatakan bahwa kami, tempat suci, akan terlalu picik dan picik, karena tidak dapat membedakan yang benar dari yang salah. Yun Che memberi guru spiritual biru kuno tampilan bersyukur. Bahkan setelah terungkap bahwa dia adalah putra Yun King Hong, dia masih bersedia untuk berbicara atas namanya. Master spiritual blue kuno memang bisa dikatakan sebagai orang yang berbudi luhur dan baik hati. Meskipun tentu saja, master biru kuno spiritual tidak melakukannya demi dia, dia melakukannya untuk si Ayuan Ba. Ho ho ho, master spiritual blue kuno memang orang yang baik dan murah hati. Ini benar-benar mengagumkan. Suanyuan Wen Tian berkata dengan tertawa kering, saya juga setuju sepenuhnya dengan apa yang Anda katakan juga. Hanya saja rahasia yang disembunyikan bocah Yun Che ini jauh lebih kompleks daripada hanya menjadi putra Yun King Hong. Jika tidak, mengapa master pedang ini perlu mengungkapkan semuanya secara pribadi di hadapan para pahlawan yang berkumpul di dunia ini? Petik 2 Oh, alis master spiritual blue kuno berkedut samar, tapi dia mendesah dalam hatinya. Itu seperti yang dikatakan Suanyuan Wen Tian, jika itu benar-benar masalah yang sangat sederhana, lalu mengapa dia, sebagai pedang master Suanyuan, perlu secara pribadi membuat pertunjukan yang rumit untuk mereka semua? Suanyuan Wen Tian mulai bergerak maju saat dia berjalan ke arah Yun Che dengan santai. Tuan spiritual biru kuno dan teman-teman saya yang berkumpul di sini hari ini, tidak ada dari kalian yang bisa membayangkan status apa yang dipegang pemuda di depan kalian di alam iblis ilusi. Petik 2 Kaisar-kaisar ilusori di menerialem saat ini adalah seorang wanita dan dia dikenal sebagai permaisuri setan kecil. Suanyuan Wen Tian berdiri di depan Yun Che saat dia meliriknya, karena kaisar setan kecil yang menggantikan tahta telah meninggal 100 tahun yang lalu, permaisuri setan kecil menggantikannya sebagai penguasa alam iblis ilusi dan dia adalah juga orang terakhir yang masih hidup dengan garis keturunan keluarga kerajaan iblis-iblis. Namun, hanya sekitar tujuh bulan yang lalu, permaisuri setan kecil mengambil suami baru setelah berduka untuk kaisar setan kecil selama 100 tahun. Pernikahannya terjadi di kota kerajaan iblis dan itu adalah peristiwa yang mengguncang seluruh dunia iblis-iblis, menjadi peristiwa termegah yang terjadi di dunia iblis-iblis selama 100 tahun terakhir. Petik 2 Setelah kejadian itu, selain permaisuri iblis kecil, realem iblis-iblis memperoleh kaisar iblis kedua yang berstatus sama dengannya dan juga memerintah kerajaan. Dan orang ini tidak lain adalah orang yang berdiri di hadapanmu sekarang. Yun Che Petik 2 Wah, wahat! Kata-kata Suanyuan Wen Tian meledak seperti petir di Supreme Ocean Palace. Kali ini semua orang dari Sky Seven Nations dan Four Great Sacred Grounds menjadi pucat karena kaget. Bahkan tiga guru suci lainnya, Huang Ji Wuyu, Ku Feng Yi dan Ye Meixi bereaksi dengan cara yang sama. Xia Yuanba dan Feng Suir juga ada di antara kerumunan ini. Karena bahkan mereka tidak tahu rahasia ini. Bab 804 diserang dari semua sisi. Master Pedang Suanyuan, ini bukan masalah tertawa. Apakah Anda yakin ini benar? Huang Ji Wuyu berkata dengan suara serius, ekspresinya benar-benar berubah. Ekspresi Ku Feng Yi juga menjadi suram ketika dia berbicara. Semua ini terdengar sangat tidak masuk akal. Master Pedang Suanyuan, Anda sebaiknya tidak berbicara omong kosong ketika datang ke sesuatu yang mengejutkan dunia seperti ini. Suami baru permaisuri iblis kecil. Kaisar iblis baru dari alam iblis ilusi. Wajah Ye Meixi menjadi sangat gelap dan menyeramkan dan matanya bosan ke tubuh Yun Che. Semuanya terdengar terlalu keterlaluan untuk menjadi kenyataan dan sama sekali tidak ada yang menghubungkan Yun Che dengan Little Demon Empress atau Demon Emperor. Namun, orang yang membuat klaim ini adalah Suanyuan Wen Tian. Jika dia tidak memiliki kepercayaan yang cukup pada informasi ini, bagaimana berani membuat klaim yang mengejutkan di depan semua pahlawan di dunia? Jika tiga guru suci lainnya bereaksi dengan cara ini, orang bisa membayangkan bagaimana orang lain bereaksi terhadap pernyataan itu. Ekspresi Feng Hengkong berubah lagi dan tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan kejutan di hatinya. Ekspresi setiap orang yang melihat Yun Che sekarang telah berubah secara dramatis juga. Kakaipar, apakah ini benar? Ketika Xiaoyuan Ba mengucapkan kata-kata ini, giginya sudah mulai berceloteh. Fakta bahwa status Yun Che sebagai setan telah terpapar telah menempatkannya dalam kesulitan tetapi jika dia memiliki status kaisar iblis. Itu akan menjerumuskannya ke dalam situasi yang bahkan lebih menyedihkan daripada yang sudah dia alami. Master Spiritual Blue Kuno masih bisa berbicara atas namanya jika dia hanya putra Yun King Hong. Tetapi jika dia benar-benar, kaisar setan, yang baru, maka bahkan jika Master Spiritual Biru Kuno 10 ribu kali gutsyer, dia tidak akan berani mengatakan sepatah kata pun atas nama Yun Che. Dan sangat mungkin bahwa dia akan segera melihatnya sebagai musuh. Suasana di sekitar Sigat Arena berubah saat Suanyuan Wentian membalikkan punggungnya pada Yun Che dan perlahan berjalan kembali ke sisi Xiaoyun. Dia berbicara dengan suara suram dan tegas, perselingkuhan ini tidak hanya menyangkut identitas satu orang, itu menyangkut keselamatan seluruh benua langit yang mendalam. Sebagai penguasa wilayah pedang surgawi yang perkasa, bagaimana aku berani berbohong atau membesar-besarkan hal seperti ini? Petik 2. Xiaoyun, apakah Yun Che menikah dengan permaisuri setan kecil di kota kerajaan setan iblis-iblis tujuh bulan lalu? Suanyuan Wentian bertanya pada Xiaoyun dengan nada tegas. Iya, jawab Xiaoyun linglung. W-H-O-O-O-A. Meskipun itu adalah balasan satu kata yang sederhana, itu mengkonfirmasi status mengejutkan yang dianggap berasal dari Yun Che. Suanyuan Wentian tersenyum tipis saat dia menganggupkan kepalanya. Bagus sekali. Izinkan saya bertanya ini lagi. Yun Che berusia tidak lebih dari 23 tahun dan dia hanya di alam iblis ilusi untuk waktu yang sangat singkat, sehingga status dan usianya tidak cocok sama sekali dengan permaisuri setan kecil. Jadi mengapa permaisuri setan kecil menikahinya? Petik 2. Xiaoyun menjawab dengan jujur lagi, Yun Che dianugerahi dengan garis keturunan kaisar iblis. Oleh roh gagak emas gagak. Dengan demikian, dia bisa melanjutkan garis keturunan klan kaisar iblis. Bersama dengan permaisuri iblis kecil. Apa, para anggota, Secret Grounds, tersentak lagi saat wajah mereka semakin pucat. Mereka secara alami menyadari apa arti istilah, Golden Crow Divine Spirit, dan, garis keturunan kaisar iblis. Sekarang, identitas Yun Che sebagai, kaisar iblis, telah ditetapkan di atas batu dan itu juga telah dikonfirmasi bahwa ia memiliki garis keturunan gagak emas klan kaisar iblis. Selanjutnya garis keturunan kaisar iblis dan statusnya sebagai kaisar iblis baru telah dianugerahkan kepadanya oleh roh iblis gagak alam ilusi-ilusi emas. Jadi sekarang, apakah kalian semua memahami situasi saat ini? Suanyuan Wen Tian menyatakan dengan suara booming, Yun Che tidak hanya iblis dari dunia iblis-iblis, dia juga patriark muda keluarga Yun keluarga 12 wali dan adalah salah satu dari dua kaisar iblis yang saat ini memimpin ilusori demon realem. Selanjutnya, status ini secara pribadi dianugerahkan kepadanya oleh roh iblis realem-iblis realem setan. Setelah Little Demon Empress menggantikan tahta kaisar iblis, dia mengirim beberapa transmisi suara ke benua langit yang mendalam. Setiap pesan adalah sumpah bahwa dia akan mandi dengan darah dari empat tempat suci yang besar dan dia akan melihat benua langit yang mendalam menjadi merah karena darah. Ini bukan sesuatu yang saya saksikan sendiri. Saint Emperor, Sovereign of the Seas dan Heavenly Monarch semua bisa membuktikannya juga. Karena ini, Four Great Sacred Grounds kami harus berjaga-jaga setiap saat melawan realem iblis-iblis. Selanjutnya, Yun Che pada awalnya adalah penghuni ilusori demon realem dan dia menyelinap kembali ke benua langit yang mendalam hampir sebulan setelah menikah dengan permaisuri setan kecil. Jadi mudah untuk melihat apa tujuannya kembali. Petik 2 Suanyuan Guksing berdiri di depan Xiao Yun dan menunjuk jari pada Yun Che sambil meraung. Yun Che, kamu tidak puas untuk tetap berada di alam iblis-iblismu sebagai kaisar iblisnya dan kamu memilih untuk kembali ke benua langit yang mendalam sebagai gantinya. Apa niatmu? Berbicara. Huff, mengapa kita bahkan perlu membuang nafas kita pada kebodohan ini? Benua langit mendalam kami dan alam iblis ilusi bercampur dengan api dan air, jadi ia pasti telah kembali dengan niat buruk. Suanyuan Guyun berteriak dengan suara tegang, siapa yang bisa menduga bahwa pang ini yang menjadi terkenal di langit mendalam kami benua sebenarnya adalah kaisar iblis dari dunia iblis ilusi. Jika bukan karena Tuan Pedang Tuhanku yang mengekspos identitasnya dan rencana jahatnya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Petik 2 Yun Che, kamu pang muda. Raja surgawi Yemeksi menggelegar, matanya penuh dengan kemarahan. Ah, tidak, aku seharusnya memanggilmu sebagai kaisar iblis dari alam iblis ilusi. Anda benar-benar seorang lelaki dengan kedalaman tersembunyi. Petik 2 Ini benar-benar tidak masuk akal. Sovereign of the Seas Kufengi mengerutu, wajahnya berubah marah dan terbunuh di matanya, memikirkan bahwa orang yang diundang oleh istana samudera tertinggi saya sebenarnya adalah kaisar iblis baru dari alam iblis ilusi yang baru. Ini telah menamakan nama Supreme Ocean Palace. Yun Che, Anda ingin mencari tempat tersembunyi di Supreme Ocean Palace saya dengan segala cara. Apa motif Anda yang sebenarnya? Apakah kau merencanakan semacam skema jahat? Petik 2 Master spiritual blu kuno hanya tersentak dari linglung yang terkejut pada saat ini. Dia menatap Yun Che dan Xia Yuan Ba sebelum menghela nafas panjang. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan tidak berbicara lebih jauh. Yun Che, bicara. Skema apa yang kamu coba buat di benua langit yang mendalam? Jika Anda berbicara sekarang, kami masih bisa memberikan Anda kematian tanpa rasa sakit. Yang mulia Purple Ocean Palace parut keras. Suara Feng Siming terdengar dari tempat Divine Phoenix Sek duduk, Yun Che. Divine Phoenix Sekte kami selalu memperlakukan Anda dengan tulus. Untuk menyelesaikan dendam di antara kami, kami memberi waktu dan lagi ketika kami tunduk pada tuntutan Anda terlepas dari biaya. Tapi kami tidak pernah membayangkan bahwa Anda sebenarnya adalah iblis yang rakus dan jahat selama ini. Mulai hari ini dan seterusnya, Sekte Phoenix Surgawi kita akan menjadi musuh abadi Anda. Kami tidak akan pernah berdamai dengan Anda. Diam, teriakan Feng Siming yang tiba-tiba memancing kemarahan dari Feng Hengkong, yang pikiran dan hatinya masih dilanda kekacauan. Dia menarik nafas dalam-dalam, tetapi dia tidak bisa menghentikan tubuhnya untuk gemetaran. Matanya sekali lagi melirik wajah putih mematikan Feng Suir, Suir, hanya apa? Apa itu? Big Brother Yun, dia bukan orang jahat. Dia tidak bisa menjadi orang jahat, Feng Suir bergumam dengan nada yang hilang dan linglung. Yun Che, apa yang harus kamu katakan untuk dirimu sendiri sekarang? Jika bukan karena Master Pedang Suanyuan, kita semua masih akan berada dalam kegelapan, dan kita akan membiarkan Kaisar Iblis Merajalela melintasi benua langit yang mendalam. Realem Iblis-Iblis adalah tanah setan yang mengerikan. Mereka telah menjadi musuh dengan benua langit mendalam kami selama beberapa generasi. Namun Yun Che, sebagai Kaisar Dunia Iblis-Iblis, masih kembali ke sini. Bagaimana mungkin dia tidak merencanakan sesuatu di belakang kita? Kita harus segera menangkap Iblis ini dan memaksanya untuk berbicara. Memaksanya untuk memberi tahu kami tentang rencananya dan untuk memberi tahu kami apa yang direncanakan Iblis-Iblis ilusi. Petik 2. Dikatakan dengan baik. Demon of the Illusory Realem-Realem, Yun Che, rencanamu telah terkena cahaya dan kau tidak punya tempat untuk berlari atau bersembunyi. Jadi kenapa kamu tidak menyerah saja tanpa perlawanan? Petik 2. Suara hingar-bingar yang datang dari kerumunan membombardir Yun Che dari semua sisi. Saat label, setan, dan Raja Iblis telah tersangkut di punggungnya, itu memicu, kemarahan, orang banyak ke ketinggian baru. Ketika kemarahan ini membakar, perasaan yang sangat jarang terlihat, persatuan melawan musuh bersama, dinyalakan. Seolah-olah Yun Che adalah orang berdosa yang jahat dan keji yang bahkan langit dan bumi tidak bisa mentolerir, seorang berdosa yang tidak bisa dimaafkan oleh seluruh benua langit yang mendalam. Bukan karena dia telah melakukan sesuatu yang akan membuat marah para dewa dan manusia. Sebaliknya, dia telah menyelamatkan Blue Wind Nishan sendirian, dan dia telah dikagumi dan diidolakan oleh banyak praktisi muda yang mendalam di seluruh benua langit yang mendalam. Tetapi semua kebencian ini ditimbulkan oleh fakta sederhana bahwa dia adalah setan, dan demon emperor, untuk bud. Deru amarah, kutukan berbisa, teguran marah, pertanyaan yang keras dan menggonggong. Suara-suara ini menelannya seperti tsunami raksasa. Mungkin jika itu adalah orang lain, bahkan jika orang itu adalah seorang raja, kehendaknya akan hancur karena ini dan dia akan menjadi benar-benar berkecil hati. Tapi Yun Che tidak merasa seperti itu sedikitpun. Matanya tetap jernih dan tenang dan bahkan jantungnya masih berdetak teratur. Seolah-olah dia hanya seorang pengamat yang menyaksikan peristiwa-peristiwa ini, bukan orang yang berada di mata pepatah badai. Dia ingat hidupnya di benua Azure Cloud. Dia telah diakui sebagai musuh publik dari seluruh benua dan setiap kekuatan di negeri itu telah berlumuran darahnya. Dia telah dibengkokkan dari seorang dokter yang berbudiluhur yang menyelamatkan nyawa sebagai misinya menjadi iblis yang mampu meracuni 10 ribu orang mati seketika tanpa tersentak. Sepertinya nasib itu tiba-tiba berubah kembali padanya sekarang. Yun Che, kesunyianmu yang berlanjut hanya akan dianggap sebagai persetujuan diam-diam. Petik 2 Dibandingkan dengan yang lain, Huang Ji Wuyu jelas jauh lebih tenang dan tenang. Dia diam-diam mengamati perubahan ekspresi Yun Che dan ketenangan preternatural Yun Che menyebabkan dia sangat terkejut di dalam hatinya. Selain identitasmu, aku sangat ingin tahu tentang satu hal lain. Hanya bagaimana Anda melakukan perjalanan dari alam setan ilusori ke benua langit yang mendalam. Dan bagaimana Anda bisa menangkap kami tanpa disadari? Mungkinkah Anda mengandalkan kekuatan Tuanmu, Pak Tua Duotian? Petik 2 Empat kata, Pak Tua Duotian, menyebabkan suara di sekitarnya langsung meredah. Mereka tiba-tiba ingat bahwa Tuan Yun Che adalah, Old Man Duotian, orang yang dikabarkan memiliki kemampuan untuk melampaui langit. Saudara Huang Ji, itu adalah pertanyaan yang sangat bagus. Sama seperti Huang Ji Wuyu selesai berbicara, Suanyuan Wen Tian segera angkat bicara. Dia tidak melanjutkan dengan segera tetapi dia malah berbalik menghadap Raja Langit Ye Meixi terlebih dahulu, Brother Ye, beberapa bulan yang lalu, Penatua ke-15 Divin Hall yang terhormat Ye Si telah meninggal di tangan seorang pria berjubah hitam, benar. Selain itu, dia telah dibunuh oleh sekelompok api yang sangat kecil. Pria berjubah hitam itu menyebut dirinya sebagai Tuan Yun Che dan memperkenalkan dirinya sebagai Duotian. Karena ini, Anda langsung terhalang untuk mengambil tindakan lebih lanjut, sehingga Sun Moon Divin Hall yang terkenal tidak punya pilihan selain mundur dengan kekalahan dan tidak menekan masalah lebih jauh. Itu terjadi setelah kejadian di mana dikabarkan bahwa sangat mungkin bagi Tuan Yun Che menjadi Patua Duotian yang telah memerintah atas langit dan bumi 10.000 tahun yang lalu dan pasti telah mencapai keilahian sekarang. Apakah saya benar? Itu benar, Ye Meixi berkata dengan anggukan samar di kepalanya. Hahaha, Suanyuan Wen Tian mengangkat kepalanya ke langit saat dia tertawa terbahak-bahak. Sun Moon Divin Hall adalah salah satu dari empat tempat suci-suci yang telah memerintah di benua langit yang sangat besar selama 10.000 tahun. Namun Anda telah benar-benar ditipu dan dipimpin oleh hidung Anda oleh ini dari Realem Iblis Realem. Anda bahkan kehilangan seorang penatua dan banyak protektorat tanpa bayaran. Ini hanyalah lelucon besar dan tragedi yang dibungkus menjadi satu. Tahukah Anda bahwa apa yang disebut, Patua Duotian, ini bahkan tidak ada. Itu adalah sesuatu yang Yun Che buat dari udara tipis untuk menipu semua orang di dunia. Trik yang dia gunakan untuk melindungi dirinya sendiri. Petik 2. Apa? Ekspresi Ye Meixi berubah dan ekspresi semua penatua Sun Moon Divin Hall juga berubah. Master Pedang Suanyuan, apa yang kau katakan itu benar? Tentu saja itu benar, Suanyuan Wen Tian mengulurkan telapak tangannya dan langsung menarik Xiao Yun yang berdiri 10 langkah darinya tepat di sisinya. Xiao Yun, Anda memberitahu Hall Master Ye dari Sun Moon Divin Hall ini. Enam bulan lalu, di daerah salju es ekstrim yang terletak di bagian utara Blue Wind Nishan, siapa sebenarnya lelaki berjubah hitam yang membunuh penatua ke-15 surga-surgawi Ye Si dan menyebut dirinya, Duotian. Petik 2. Bibir Xiao Yun bergerak sekali lagi. Itu, Yun Che. Pada saat itu, seluruh kerumunan dikirim ke keributan sementara alis Ye Meik Si langsung tenggelam. Di dalam Sun Moon Divin Hall, penatua ke-9 Ye Guying tiba-tiba berteriak, itu tidak benar. Ketika yang lama ini ada di sana pada saat itu, pria berjubah hitam itu telah berdiri di sisi Yun Che terus-menerus sejak dia muncul. Jadi bagaimana mungkin? Hehehe, penatua Guying, tidak perlu cemas. Suanyuan Wen Tian berkata dengan tawa yang hangat, bagaimana mungkin seorang pria sejujur dan seterang Anda mengenali kelicikan dan pengkhianatan Yun Che? Xiao Yun, izinkan saya menanyakan ini lagi. Apa identitas, Yun Che, yang berdiri di samping pria berjubah hitam pada saat itu? Itu aku. Yun Che telah menyamarkan fitur saya dan membuat penampilan saya menjadi miliknya. Ye Guying terpana tak bisa berkata-kata setelah mendengar kata-kata itu. Lalu bagaimana dengan api yang membunuh penatua Ye Si? Bisakah Anda menjelaskannya juga? Suanyuan Wen Tian terus bertanya. Itu adalah jenis api yang unik. Bahwa Yun Che telah menyiapkan 4 jam sebelumnya. Dia hanya dapat menggunakannya sekali. Dalam waktu singkat, ini adalah penjelasan biasa yang diberikan Yun Che kepada Xiao Yun mengenai APS. Xiao Yun yang dikendalikan sekarang membaca mereka hampir kata demi kata. Beraninya kau. Ye Meixi meraung marah karena dia langsung ditangkap oleh keinginan untuk membunuh Yun Che. Dia hampir tidak bisa menahan diri dari bergegas untuk memukulnya sampai mati. Seorang penatua dari Sun Moon di Finn Hall-nya telah meninggal dengan kematian yang mengerikan. Tetapi mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan menanggungnya karena Old Man Duo Tian. Ini bisa dikatakan sebagai hal yang paling memalukan dan menghina yang pernah terjadi di Aula Sun Moon di Finn dalam 10.000 tahun terakhir. Tapi tidak ada yang membayangkan bahwa semua ini adalah penipuan. Dan Sun Moon di Finn Hall-nya yang terkenal telah sepenuhnya ditipu oleh Yun Che. Tuan Muda Sun Moon di Finn Hall Ye Singhan bahkan lebih marah saat dia mengertakkan giginya dengan marah. Dia merasa dadanya hampir meledak ketika dia meraung dengan suara serak. Penatua Agung, cepat tangkap hewan ini. Tuan Muda ini ingin membunuhnya sendiri. Petik 2. Tuan Hall Muda, harap tetap tenang. Tidak perlu marah, Suanyuan Wen Tian berkata dengan senyum lembut. Bukan hanya Sun Moon di Finn Hall-mu yang telah ditipu oleh tipuannya. Praktis seluruh dunia mendalam dari benua langit yang mendalam memercayainya juga. Tapi sekarang, dari realem iblis-iblis ini telah benar-benar terbuka dan tuannya yang diandalkan ternyata benar-benar bohong. Dengan semua ahli dari Sky Mendalam berkumpul di sini hari ini, dia bisa melupakan tentang melarikan diri dari genggaman kita, jadi tidak perlu bagi Tuan Balai Muda untuk menjadi begitu marah. Petik 2. Dan untuk metode yang ia gunakan untuk melakukan perjalanan dari benua langit yang mendalam ke alam setan ilusi, Suanyuan Wen Tian melirik Yun Che dengan acu sebelum melanjutkan, tentu saja ia menggunakan metode yang sama seperti yang digunakan Yun King Hong dan istrinya selama 26 tahun. Lalu, dia menggunakan artefak spasial terlarang yang dimiliki oleh keluarga Yun realem iblis realus yang disebut Space Splitting Ring. Cincin pemisah ruang. Ah jadi begitu. Huang Ji Wuyu memberikan anggukan samar di kepalanya, tetapi dia tampaknya masih menyembunyikan beberapa kecurigaannya sendiri. Dia adalah patriark muda keluarga Yun dan kaisar iblis baru dari alam iblis ilusi. Jadi jelas masuk akal baginya untuk menggunakan artefak terlarang yang telah digunakan Yun King Hong dan istrinya bertahun-tahun yang lalu. Petik 2. Yun Che. Sekarang setelah kamu memikirkannya, seluruh perselingkuhan ini agak aneh. Suanyuan Wen Tian berkata dengan cara yang tidak tergesa-gesa, karena yang disebut Tuan Yun Che itu palsu selama ini, lalu bagaimana dia bisa bertahan hidup ketika dia telah terperangkap dalam bahtera mendalam primordial bertahun-tahun yang lalu. Saya bertanya pada Xiao Yun pertanyaan yang sama persis dan saya menemukan bahwa setelah primordial mendalam ark telah menghilang bertahun-tahun yang lalu, untuk beberapa alasan aneh, itu berakhir di dunia setan ilusi. Jadi ini memungkinkan Yun Che untuk bersatu kembali dengan keluarganya di realam iblis-iblis dan dia bahkan melakukan banyak perbuatan baik dan keberanian untuk keluarga iblis-iblis-iblis. Setelah itu, roh iblis ilusi alam iblis realus menganugerahkan kepadanya garis keturunan kaisar iblis dan dia juga menjadi kaisar baru dari alam iblis-iblis. Tes-tes, pencuri kecil ini memilih untuk tidak tinggal di alam iblis ilusi untuk terus bertindak sebagai setan kaisar tetapi meminjam kekuatan space-splitting ring untuk kembali ke benua langit yang mendalam. Jadi jika dia mengatakan bahwa dia tidak menyembunyikan niat buruk atau rencana ketika dia kembali, saya khawatir bahkan anak berusia tiga tahun tidak akan mempercayai kata-kata itu. Tapi sekarang setelah semuanya terbuka dan dia jatuh ke tangan kita, bagaimana kita bisa membiarkannya kembali hidup-hidup? Yun Che tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia dengan dingin mengamati kinerja Suanyuan Wen Tian mengenakan, alisnya berkerut sedikit. Aneh, Xiao Yun adalah salah satu dari sedikit orang yang tahu tentang keberadaan ark mendalam primordial, sehingga secara logis berbicara, Suanyuan Wen Tian pasti sudah tahu bahwa ark mendalam primordial berada di tangan Yun Che. Tapi mengapa dia menyembunyikannya dan berbohong bahwa dia menggunakan space-splitting ring? Mungkinkah? Alis Yun Che dengan kasar melompat ketika matanya langsung menjadi gelap dan suram. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti mengapa Suanyuan Wen Tian tidak memilih untuk mencoba merebut cermin samsara darinya secara rahasia sambil menyembunyikan masalah ini dari tempat suci lainnya. Dia akhirnya mengerti mengapa dia memilih untuk memberi sanksi kepadanya di depan semua pahlawan kerajaan. Bab 805 Melati Bernoda Darah 1 Master Pedang Suanyuan, menurut pendapat Anda, bagaimana kita harus berurusan dengan anak ini? Huan Ji Wuyu bertanya dengan cara yang tampaknya kasual. Identitas Yun Che telah diungkapkan oleh Suanyuan Wen Tian, jadi itu wajar bahwa dia memutuskan bagaimana mereka akan menghadapinya setelah ini. Suanyuan Wen Tian menghela nafas berat sebelum berbicara, Yun Che memiliki semangat pantang menyerah dan kekuatannya juga nyata. Dia berada pada level yang sangat berbeda dari Xiao Yun. Jika kita ingin memaksanya untuk mengakui skema ilusori Demon Realm di sini, itu tidak mungkin. Kita harus menangkapnya terlebih dahulu dan kemudian membawanya ke daerah Pedang Surgawi yang perkasa. Pada saat itu, saya secara alami akan memiliki banyak cara untuk mengorek kebenaran darinya. Petik 2 Huan Ji Wuyu menganggup perlahan. Itu juga baik-baik saja. Bagaimana dengan kalian berdua? Petik 2 Kufeng Yi menganggup juga, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ye Meiksi mendengus dingin sebelum berbicara, ini dari Realm Iblis Realm telah merusak rencana waktu Sun Moon Divine Hall saya dan lagi. Dia bahkan membunuh seorang penatua dari Sun Moon Divine Hall saya, Ye Si. Saya hampir tidak bisa mengendalikan keinginan untuk mengeksekusi dia di tempat. Tapi karena Pedang Master Suanyuan adalah orang yang menemukan rahasianya dan memilih untuk mengungkapkannya kepada publik, maka sepenuhnya dapat dimengerti bahwa daerah Pedang Surgawi yang perkasa mengambil kendali dari penyelidikan ini. Petik 2 Suanyuan Wen Tian tersenyum ketika dia menganggupkan kepalanya dan dia berbicara dengan tenang dan tenang, kalian semua tidak perlu khawatir, saat kita mengetahui apa yang Ilmori Demon Realm rencanakan, saya akan segera memberitahu kalian semua, jadi kami dapat mengatasinya bersama. Saat dia tidak berguna bagi kita, aku akan menyerahkannya pada saudara Ye untuk berurusan dengannya jika amarahnya belum meredah saat itu. Petik 2 Yun Che, apakah Anda masih memiliki sesuatu yang ingin Anda katakan saat ini? Suanyuan Wen Tian tiba-tiba bertanya dengan suara yang parah saat dia melirik Yun Che. Heh, Yun Che tertawa dingin ketika dia berbicara dengan nada mengejek, Pedang Master Suanyuan, sepertinya Anda telah menanam beberapa mata dan telinga di kota Kerajaan Iblis ketika Anda terakhir mengunjungi lebih dari seratus tahun yang lalu. Petik 2 Hahaha, Suanyuan Wen Tian tertawa terbahak-bahak saat dia tidak berusaha untuk menyangkal klaim Yun Che, itu benar. Jika bukan karena itu, lalu bagaimana aku bisa mengekspos ambisimu dan identitas dari alam Iblis-Iblis? Jika bukan karena itu, aku khawatir itu tidak akan lama sebelum seluruh benua langit mendalam kita terperosok dalam plotmu. Petik 2 Yun Che masih terus tersenyum dingin, satu-satunya alasan mengapa mata-mata Anda bisa tetap aman di kota Imperial Setan selama seratus tahun terakhir adalah karena mereka dilindungi oleh Istana Dukai Huai. Namun, seluruh garis Dukai Huai telah sepenuhnya dimusnahkan sebelum saya meninggalkan realem Demon Iblis. The Little Demon Empress merebut kembali otoritasnya dan membersihkan Demon Imperial City dari pengkhianatnya sekali lagi. Jadi mata-mata yang telah kau tinggalkan di sana kemungkinan besar telah mati dengan kematian yang mengerikan. Petik 2 Dan jadi bagaimana jika mereka memilikinya? Tanya Suanyuan Wen Tian, wajahnya tanpa belas kasihan atau kemarahan, fakta bahwa mereka dapat tetap tersembunyi selama seratus tahun terakhir memungkinkan kita untuk memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang terjadi di ilusuri Demon Realm dan itu juga menemukan Kaisar Iblis baru yang memilih untuk berjalan dengan sukarela ke cengkeraman kami. Anda bisa mengatakan bahwa mereka telah melakukan banyak pujian bagi diri mereka sendiri dan mereka telah mati dalam kematian yang mulia dan terhormat. Daerah Pedang Surgawiku yang perkasa pasti akan mencatat kontribusi mereka untuk selamanya. Petik 2 Nada suaranya berubah sekali lagi, Yun Che, aku ingin memberimu kesempatan untuk membela diri, tetapi apakah kamu akan menyanyiakan kesempatan ini untuk menyemburkan omong kosong? Tidak apa-apa jika kamu menangkapku. Yun Che berkata dengan ekspresi serius di wajahnya, tapi biarkan Xiao Yun pergi. Hehehe, Suanyuan Wen Tian tertawa menghina, Yun Che, apakah anda pikir anda masih dalam posisi untuk mencoba tawar-menawar dengan kami? Gu Yun, tangkap dia sekarang. Iya, penatua kedua perkasa Heavenly Sword Regent Suanyuan Gu Yun menjawab. Dia melangkah maju sebelum naik ke udara dan meluncur dengan cepat ke arah Yun Che. Pada saat yang sama, tatapan Suanyuan Wen Tian bertemu dengan Suanyuan Gu Xing. Suanyuan Gu Xing dengan cepat mengerti artinya. Dia mengambil langkah ke kanan dan menempatkan dirinya tepat di depan Xiao Yun, telapak tangannya sudah berderak dengan energi yang mendalam. Untuk menangkis upaya apapun yang mungkin dilakukan Yun Che untuk menyelamatkan Xiao Yun menggunakan keterampilan gerakannya yang aneh dan dalam. Suanyuan Gu Yun adalah penatua kedua wilayah Pedang Surgawi yang perkasa dan dia adalah salah satu dari dua raja tingkat 9 di seluruh wilayah Pedang Surgawi yang perkasa. Bahkan jika Yun Che berada di puncak kekuatannya, dia pasti tidak akan bisa naik melawan raja tingkat 9. Jadi, peluang apa yang dia miliki sekarang ketika dia masih sangat terluka dan kekuatannya yang dalam telah sangat berkurang? Yun Che terluka parah dan energinya yang dalam lemah dan dangkal. Ini adalah sesuatu yang bisa dilihat semua raja dengan jelas. Tetapi untuk mencegah terjadinya insiden, Suanyuan Gu Yun masih menggunakan sebagian besar kekuatannya yang mendalam dan dia menggunakan aura yang sangat berat dan mungkin untuk mengunci posisi Yun Che dan menekannya. Bahkan jika Yun Che ingin bergerak sekarang, dia akan merasa sangat sulit untuk melakukannya. Enyahlah. Sama seperti Suanyuan Gu Yun mengambil langit dan sebelum dia bahkan mendekati Yun Che, rawungan marah terdengar dari belakang Yun Che. Sia Yuan Ba. Kata-kata Yun Che memaksanya untuk menanggung seluruh lelucon ini, bertahan sampai rasanya seperti kulit kepalanya akan meledak. Dia juga mengerti bahwa akan sangat tidak bijaksana baginya untuk mengambil tindakan saat ini, dia juga tahu bahwa itu sama sekali tidak berguna. Tapi begitu dia melihat Suanyuan Gu Yun bergerak melawan Yun Che, api amarah yang telah diatakan jauh di dalam jiwanya tiba-tiba melompat ke kehidupan. Dia bergegas menuju Suanyuan Gu Yun dengan gila ketika lengan kanannya meledak dengan sekuat tenaga dan dia mengirim tinjunya ke wajah Suanyuan Gu Yun. Yuan Ba. Berhenti. Pada saat yang sama, beberapa tangisan berbunyi di udara. Yun Che adalah salah satu orang yang berteriak agar dia berhenti dan tangisan lainnya berasal dari absolute monark sanctuari tetapi sudah terlambat untuk menghentikannya sekarang. Bang. Dua gelombang energi saling bertabrakan di udara ketika pusaran energi yang sangat besar bergolak dan dilemparkan sebelum pecah dengan ledakan yang dahsyat. Arena Dewa Laut di bawah mereka langsung retak terbuka dan celah itu membentang dari satu ujung arena Dewa Laut ke ujung lainnya. Seolah-olah Sigat Arena akan terbelah dua. Meskipun dia tahu bahwa Siayuan Ba bukan manusia biasa, dia masih menggunakan sebagian besar kekuatannya, jadi hati Suanyuan Gu Yun dipenuhi dengan amarah dan syok karena pukulannya dihadang oleh Siayuan Ba dengan paksa. Dia membalik kedua tangannya dan energi besar di sekujur tubuhnya meledak keluar. Siayuan Ba segera mengerang kusam saat ia terbang keluar seperti layang-layang yang talinya terpotong. Huff. Suanyuan Gu Yun mendengus dingin saat dia bergerak untuk meraih Yun Che sekali lagi. Tapi dia melihat Siayuan Ba dengan paksa menghentikan jatuh di udara saat dia melompat maju dengan raungan. Mata Siayuan Ba berkilau dengan cahaya hebat saat lengannya menabrak kepala Suanyuan Gu Yun seperti petir. Kamu mencari kematian. Wajah Suanyuan Gu Yun menjadi gelap ketika energi yang mendalam di sekitar tubuhnya menajam menjadi ratusan bilah tajam yang tak tertandingi dan dia langsung menghancurkan gelombang energi yang ditembakkan Siayuan Ba ke arahnya. Kemudian, dia membuat gerakan dengan tangannya saat tatapan membunuh melintas di matanya. Lebih dari sepuluh bilah inkorporeal terbentuk di udara dan meluncur ke arah Siayuan Ba. Baru saja, dia hanya mencoba untuk menyingkirkan Siayuan Ba ke samping tetapi sekarang, serangan Suanyuan Gu Yun mengandung kekejaman yang tersembunyi. Setelah dia secara pribadi merasakan kekuatan Siayuan Ba, dia sekarang dengan tegas memahami bahwa jika Siayuan Ba dibiarkan terus tumbuh, tidak ada orang di dalam dirinya daerah pedang surgawi yang perkasa akan mampu melawannya. Selain itu, ini adalah sesuatu yang dikatakan Suanyuan Wen Tian pada lebih dari satu kesempatan. Selain itu, mereka biasanya tidak memiliki kesempatan atau alasan untuk menyerang Siayuan Ba. Tapi saat ini, kesempatan emas telah hadir padanya. Meskipun sepuluh bilah energi aneh itu dengan tergesa-gesa dibentuk olehnya, dia telah mencurahkan semua kekuatannya pada mereka saat niat membunuh dan hati yang kejam menyusulnya. Itu jelas bukan serangan yang bisa diblokir Siayuan Ba. Pada saat itu, bahkan jika Siayuan Ba tidak dipukul mati, dia pasti akan sangat terluka dan sangat mungkin dia akan melumpuhkan potensi bawaannya juga. Kamu berani. Raungan amarah yang rendah dan berat terdengar saat bila incorporeal ini terbentuk, mengirimkan getaran melalui tubuh Suanyuan Gu Yun. Ketika visinya berenang, tiba-tiba dia melihat sosok putih pucat muncul di depannya. Karena dia adalah Raja Tingkat Sembilan, dia memiliki kekuatan yang cukup untuk memandang rendah semua yang ada di bawah langit, namun dia benar-benar tidak bisa melihat bagaimana sosok itu terwujud di depannya. Seolah-olah itu tiba-tiba muncul dari udara tipis. Sosok itu kurus dan tampak lemah. Itu mengejutkan Santo Kaisar sendiri, Huang Ji Wuyu. Tapi kali ini, wajahnya yang tanpa ekspresi menjadi gelap dan suram saat telapak tangan putih pucat melintas di udara. Segera, energi pedang yang dibentuk Suanyuan Gu Yun benar-benar tersebar ketika angin lembut menyapu tubuh Suanyuan Gu Yun. Namun, ketika angin lembut ini menekan tubuhnya, rasanya seperti dia telah dipukul oleh palu yang sangat berat. Dia dengan ganas terbang menuju tanah saat dia dipaksa mundur lebih dari sepuluh langkah, setiap langkah diselingi oleh ledakan. Setiap langkah yang diambilnya meninggalkan bekas yang dalam di Sigat Arena karena mereka menyebabkan Sigat Arena terhuyung-huyung di ambang kehancuran. Suanyuan Wen Tian mengulurkan tangan, telapak tangannya dengan ringan menyentuh punggung bawah Suanyuan Gu Yun. Dia tanpa suara menyebarkan energi yang memaksa Suanyuan Gu Yun kembali, memungkinkannya untuk akhirnya berhenti. Hanya saja wajahnya menjadi seputih seprei dan jelas bahwa dia menderita luka dalam. Suanyuan Gu Yun berada di tingkat ke-9 dari Saun Mendalam Realem sementara Huang Ji Wuyu berdiri di puncak tingkat ke-10 dari Saun Mendalam Realem. Meskipun kedua orang itu hanya dipisahkan oleh satu tingkat kecil, pertukaran ini jelas menunjukkan bahwa kesenjangan antara kekuatan mereka selebar lautan. Saudara Huang Ji, apa artinya ini? Tanya Suanyuan Wen Tian dengan ekspresi yang agak gelap, mungkinkah absolute monark sanctuari Anda ingin melindungi ini dari alam iblis-iblis ilusi? Melindungi? Huff! Huang Ji Wuyu mengeram saat dia balas menatapnya dengan dingin, lakukan apa yang kau inginkan dengan Yun Che. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Apa yang saya lindungi adalah seorang murid dari tempat perlindungan Raja Absolut saya. Aku sebenarnya ingin bertanya pada sesepuh kedua dari wilayah Pedang Surgawi Perkasa Anda satu hal. Dia jelas tahu bahwa Xiaoyuan Ba adalah murid dari absolute monark sanctuari saya, namun dia masih berani mencoba dengan kejam memperlakukannya dengan pukulan fatal. Niat jahat apa yang dia sembunyikan dengan melakukan hal seperti itu? Petik 2. Suanyuan Wen Tian mendorong Suanyuan Guyun ke belakang sebelum memberikan respon yang jelas, kamu menyaksikan ini dengan kedua matamu sendiri. Itu jelas Xiaoyuan Ba yang memukul pertama saat dia berusaha menghalangi penatua kedua saya. Berpikir bahwa seorang murid absolute monark sanctuari sebenarnya akan mencoba mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk melindungi penjahat dari alam iblis-iblis. Ini tidak masuk akal, penatua Guyun dihalangi beberapa kali sehingga dia menyerang dengan marah untuk mendisiplinkan junior ini yang telah melakukan dosa besar. Apa yang salah dengan itu? Suara Huang Ji Wuyu tumbuh lebih dalam ketika dia mengeluarkan tanggapan, itu memang kesalahan Yuan Ba karena melindungi iblis dari alam iblis-iblis. Tapi mereka berdua terkait dengan pernikahan dan Yun Che telah menyelamatkan hidup Yuan Ba sebelumnya juga. Jadi meskipun tindakannya salah, perasaan dan emosinya benar, jadi itu benar-benar dapat dimengerti dan dimaafkan. Selain itu, Xia Yuan Ba adalah murid dari absolute monark sanctuari saya, bahkan jika ia telah melakukan dosa yang paling parah, itu masih harus diserahkan kepada jurisdiksi absolute monark sanctuari saya. Seorang penatua dari wilayah Pedang Surgawi Perkasa Anda tidak memiliki hak untuk melakukannya. Selain itu, dia mencoba membunuh Yuan Ba di depan Kaisar Suci ini. Apa kamu pikir aku buta? Petik 2 Huang Ji Wuyu adalah seorang pria yang sangat jarang menunjukkan emosi, jadi kondisinya saat ini jelas menunjukkan bahwa dia benar-benar tergerak untuk marah. Jika itu adalah murid lain dari absolute monark sanctuari, dia mungkin tidak senang tetapi dia tidak akan menjadi sebarah ini. Tapi Xia Yuan Ba adalah kasus yang berbeda sama sekali. Karena Xia Yuan Ba adalah jenis keberadaan yang sama sekali berbeda di dalam absolute monark sanctuari. Suasana di sekitar Sigat Arena langsung menjadi dingin dan menyesakan. Dua guru suci saling berhadapan dan kekuatan yang mereka perlihatkan nyaris tidak berarti. Selain dua guru suci lainnya, tidak ada orang lain yang memiliki kualifikasi atau keberanian untuk berusaha campur tangan di antara keduanya. Sebelum atmosfer ini bertahan terlalu lama, aura Suanyuan Wen Tian tiba-tiba melemah. Dia melirik Xia Yuan Ba dan menarik Suanyuan Guyun saat dia berkata, Guyun, kau benar-benar sedikit ceroboh dalam masalah ini. Cepat dan minta maaf kepada Santo Kaisar. Petik 2 Suanyuan Guyun menjadi bisu sebelum dia berbicara dengan suara bingung, Tuan Pedang Guru, aku. Tapi begitu matanya menyilang mata Suanyuan Wen Tian, seluruh tubuhnya menegang dan dia menelan kata-kata yang akan dia katakan. Sebagai gantinya, dia melangkah maju dan membungkuk sedikit ketika dia berkata, Lord Saint Emperor, orang tua ini hanya. Aku tidak membutuhkan permintaan maafmu. Huang Ji Wuyu mengangkat tangannya dan menghentikan Suanyuan Guyun dari berbicara lebih jauh. Sebaliknya, dia memberi Suanyuan Wen Tian tatapan tajam. Dia tidak sedikit terkejut bahwa Suanyuan Wen Tian akan menyerah. Karena dia adalah tipe orang yang seperti itu. Tipe orang yang paling menakutkan. Yuan Ba, ketika kamu bertindak sekarang, kamu sudah melakukan yang terbaik yang kamu bisa. Huang Ji Wuyu berkata dengan alis berkerut, tapi tidak peduli apa yang terjadi selanjutnya, Anda tidak diizinkan untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Identitas sejati Yun Che terlalu berbahaya, tidak ada seorang pun di benua langit mendalam ini yang dapat menyambutnya lagi. Saat ini, bahkan jika Anda memberikan hidup Anda untuknya, Anda masih tidak akan bisa menyelamatkannya. Sebaliknya, Anda hanya akan membuang reputasi dan masa depan Anda. Petik 2. Aku, tidak. Si Ayuan Ba dengan keras kepala dan dengan tegas menggelengkan kepalanya, bahkan jika orang yang ia ajak bicara adalah Huang Ji Wuyu, ia tidak akan mundur, kakak iparku bukan orang jahat. Saya tahu ini lebih baik daripada orang lain. Apakah realem iblis-iblis yang terus kamu bicarakan benar-benar tempat yang jahat? Kalian harus tahu itu jauh lebih baik daripada aku. Hari ini jika banyak dari kalian ingin bergerak melawan ipar saya, Anda harus melangkahi mayat saya dulu. Sekarang setelah hal ini terjadi, Si Ayuan Ba telah memutuskan untuk tidak menahan lagi. Dia melolong seperti binatang buas ketika tangannya perlahan bergerak ke sisi kiri dadanya. Tindakannya menyebabkan Huang Ji Wuyu dan spiritual Master Ancien Blue menjadi berwajah pucat pada saat yang sama. Huang Ji Wuyu segera berteriak dengan suara serak, segel gerakannya. Master spiritual pahit-pahit dan Master spiritual Detachet Heart bergegas keluar dari tempat para anggota absolute Monarch Sanctuary berkumpul. Dua raja sepuluh tingkat besar muncul di samping Si Ayuan Ba dengan kecepatan kilat, karena dua sinar energi besar yang tak terbatas dan tak terbatas menelan Si Ayuan Ba sepenuhnya, melonjak ke dalam tubuhnya dan menyegel semua energi yang mendalam di dalamnya. Pada saat ini, Si Ayuan Wen Tian memberi perintah lagi, Gu Yun, dengan cepat mengambil itu dari Realem Demon Iblis. Si Ayuan Gu Yun menelan kebenciannya saat dia bergegas menuju Yun Che dengan marah, meraihnya dengan cepat. Akanku lihat siapa yang berani menghentikanku kali ini. Petik 2 Persis saat Auman marahnya terdengar ke langit, dia tiba-tiba merasakan udara di sekitarnya menjadi panas yang tak tertahankan saat burung Phoenix yang cerah dan jernih merobek udara. Teriakan Phoenix ini mengandung kekuatan tak tertandingi yang menyebabkan semua energi yang mendalam di tubuhnya membeku pada saat itu. Ledakan Sekelompok api merah-merah meledak di depannya saat tirai api membumbung ke langit. Panasnya api menyebabkan ekspresinya menjadi sakit ketika gerakannya dihentikan dengan paksa. Setelah itu, dia membentuk energinya yang mendalam menjadi pedang, berniat untuk mengiris tirai nyala api ini. Tapi tirai api tiba-tiba hancur dengan sendirinya, saat itu berubah menjadi puluhan api berbentuk Phoenix yang meledak ke arahnya dengan tangisan yang jelas dan menusuk. Bum-bum-bum-bum-bum-bum. Di tengah ledakan berturut-turut, lengan Suanyuan Gu Yun menjadi lemah dan dia dengan cepat mundur. Hanya setelah dia mundur puluhan langkah, dia berhasil memadamkan semua api. Kekuatan pedang energi yang mendalam di tangannya hampir habis dan tangannya diserang oleh sensasi terbakar yang menusuk. Lengan jubah pedangnya bahkan telah hangus menjadi hitam yang menakjubkan. Meskipun hanya ujung lengan bajunya yang hangus hitam, untuk penatua kedua dari daerah pedang surgawi yang terkenal, ini dianggap penghinaan dan kekalahan yang tidak dia alami selama beberapa ratus tahun sekarang. Di dalam benua langit yang hebat, satu-satunya nyala api yang dalam yang memiliki kekuatan seperti itu adalah nyala Phoenix dan di dalam sekte Phoenix-sekte, hanya ada satu orang yang bisa mempermalukannya seperti ini ketika dia tidak punya cukup waktu untuk membela diri. Feng Zukui Mata Suanyuan Guyun melebar menjadi piring bulat saat amarahnya melonjak. Dia baru saja akan memulai kemarahannya ketika lampu api akhirnya padam. Yang berdiri di hadapannya adalah seorang gadis muda yang berpakaian serba putih. Wajahnya ditutupi oleh kerudung putih dan aura yang memancar dari tubuhnya sangat luar biasa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.